Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bisa melanjutkan ke materi yang lain ini ya Jadi kita sampai ke technical integration Ya mungkin kalau misalkan Yang paling menarik ini ya Jadi mungkin kalau misalkan ada yang agak kesulitan Nanti pelan-pelan juga it's okay gitu Tidak masalah Cuman di video ini ya jelas aku agak cepat Gak mungkin kalau aku pelan-pelan Semakin lama lahan videonya Jadi yang pelan-pelan kalian aja jangan laku Yang ini adalah yang paling menarik disitu Tapi ya juga banyak yang lebih kesulitan nanti Soalnya permainannya itu enak banget Maksudnya permainannya itu kalau gak biasa itu rasanya kayak kaget banget gitu loh Kayak banyak jumpscarenya kayak gitu Oke lah gitu aja kita bisa melanjutkan ke materinya Mungkin materi yang terakhir ya itu Apa namanya Parametri dia apa Uang parametri kalau gak salah itu Nah itu mungkin gak nutut ini Soalnya juga Ya Nerangkan di papan tulis sama nerangkan di video Buat video kayak gini ini lebih susah soalnya Jadi enakan nerangkan di papan tulis Lebih cepat lebih enak gitu Kalau disini agak gak enak ini Kalau gitu aja kalian Dan sediakan kertas kosong sama bullfight nanti buat kalian menghitung Dan selanjutnya Hinderi pasir kebahan Biar nanti enak pada saat belajar Oke gitu aja Kalian bisa menikmati apa yang disajikan Dan semoga memahami apa yang disampaikan Oke kita mulai Biar nanti enak pada saat belajar Oke Semana nih sebelum Kita lanjut ke materinya Kita bahas yang kemarin dulu ada sedikit gak apa-apa Oke Ini tugasnya Bita ini Sebentar ya Aku cek sound dulu Cek sound sound Oke Oke ya Jadi ini yang pertama Pertanyaannya apa Masam ya Yang mojo ini bingung Tanyaannya apa coba X171 Terus habis itu 3 Oke lah Dilihat dari jawaban Dilihat dari fungsi FX Bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi One by one Fungsi satu-satu Kenapa gitu loh Dilihat dari gambar gitu kan Emang kenapa gambarnya Yang mojo ini bingung gitu loh Emang kenapa gak baru ini Gak paham aku Jadi Ini loh Apa ada jaminan gitu Kan cuman dilihat dari gambar Apakah dia fungsi satu-satu Ini gak jelas Kenapa gak jelas Apa ada jaminan Bahwa dia bener-bener satu-satu Berdasarkan nilai-nilai yang kamu ambil Ini Kan gak ada jaminan Pertanyaannya aneh ini loh Fungsi satu-satu Jika Untuk setiap A, B Kan gitu Di domainnya Jika A nya sama Maka FX sama dengan Eh FA sama dengan FB Kan nanti kan gitu Ya aku dulu kok terang Norek Nekan ini bingung Aku mau coi Ya sorry sorry Dori Sorry sorry Dori strawberry lah Ini sebenernya Nah aku menilai 40% Malah kurang ini 30% Ini gitu Misal Misal satu nomor ini adalah 100 Misal gitu Aku cuma ambilnya 30% Ini gak jelas Ini beneran Aku gak Bingung aku baca ini Kenapa aku Satu-satu Padahal kita kan tahu sendiri Bagaimana fungsi satu-satu Berarti kan Kalau FX sama dengan Misal gitu Misal FX Tidak sama dengan Eh Misal FA Tidak sama dengan FB Maka Buktikan bahwa dia itu A nya juga gak sama A tidak sama dengan B kan gitu kan Nah nengoknya kan susah Apakah dia bener-bener Satu-satu Gak tahu Aku juga Nah ini gak jelas Sorry ya Nah yang ini juga Nah Dia gak satu-satu Kenapa Ada salah satu nilai Dimana FA sama dengan FB Dan A nya tidak sama dengan B Tinggal gitu Nengoknya Nengoknya Aku bingung Mocone Fungsi FX Bukan merupakan Satu-satu Berdasarkan gambar Loh ya Kenapa Gambarnya gitu Kan gitu Kenapa Soalnya Ada salah satu Nilai Dimana A nya Yang sama dengan B Kan gitu Eh Yang A nya Tidak sama dengan B Dimana FA nya Sama dengan FB Lah berarti kan Gitu sih gambarnya Kalau ini memang Bukan satu-satu Lagi kan Gak kuat sama sekali Nengoknya Berdasarkan gambar Gitu kan Susah Baca Sujur aja Aku susah Suka Gitu Faham ya Oke Mungkin kita bisa lanjutkan Ini Justru malah satu-satu Loh ini Ayo Hati-hati Oke Ini Menurutku 20% Soalnya Ada domain Yang satunya X Yang jadi masalah Adalah Sebentar Halo Halo Oke Mungkin bisa jadi Pembelajaran Jadi Nggak jelas Aku Baca Ini Menurutku Malah Satu-satu Gaya Tidak Sepintas Gimana Hati-hati Tidak Dia berusaha Mencari F Infos Nya Dulu It's Oke Penyelesaian Y sama Dan Ini Terus Habis itu Di balik X Sama Dan Ini It's Oke Nggak Masalah Terus Tiba-tiba Y Sama Dan Ini Ini Kawin Misalkan Jelas Y Sama Dan X Plus 3 Per X Min 2 Tiba-tiba Di bawah Ada X Sama Dan Di Apa Ini Di Apakan Tiba-tiba Dikitu Kasih Keterangan Tukarkan Variable X Sama Y Misal Tiba-tiba Kok Ini Berarti Kan Kaya Ini Ada Dua Poin Dengan Dua Persamaan Yang Berbeda Gitu Loh Apa Maksud Ini Jelas Nong Nol Ini Mocok Anggel Ini Yang Aku Sumpah Mocok Gampang Tapi Yang Lain Yang Baca Ya Apa Nah Seperti Itu Terus Habis Itu Dapat Ini Dari Mana Pasti Kalian Jampai Kali Silang Pak Kali Silang Oke Oke Aku Ngerti Kalian Apakan Tiba-tiba Gak Ngin Misal Maka Dalam Hal Ini Dapat Diperoleh Dibawah Ngang X Dikalikan Y Min 2 Sama Dengan Y Plus 3 Itu Oke Ngan Menjelas Nguno Nek Kaya Nger Poin Yang Berbeda Dimana Mbo Gak Gak Gerti Poin Apa Ngan Gak Gak Ngan Gak 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 Ngan 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 70% Ngan Gak Gini Terus Exercise Gila Ini Juga Ngan Dia Mencoba Untuk Membagi ini ya ganteng gini ya lah ilan akan ini enggak masalah lagi kalau ini enggak masalah misal Yes karena jisah dan itu maka dapat diperoleh ya aku enak manek lu enak mana bahasanya kalau tapi kalau ini roda angel Sidik jan soalnya itu sama dengan sama dengan yang mana gitu loh sama dengan yang kita atau yang yang atas ikan gak tahu ini batasnya enggak kelihatan dari nulis itu yang perlu dihitungkan ya agak-agak enak ini lagi orang ini kio bagi sintetak aksen guna ya aku ngerti itu misalkan turunan aku tahu ini cuman yusul gak wapah dalam hal ini turunan dari sintetak sama dengan kos tetap misalkan dalam hal ini dapat diperoleh D sintetak dari D teta sama dengan kos tetap itu oke jadi sambung antara keterangan yang ini sampai berini atau karena sini turunan dari ini sama dengan kos tetap itu kan dan dan iki sama dan min sintetak maka diperoleh ah misalnya menurutkan enak saya mohonnya terbaru daripada gini aja akan gitu oke caranya bener iya bener dicampur bener cuman yoboyoko kurang atas menurut kayak enak banget gunakan terus lagi sini oke lah kayaknya ini kan misal UiG memperoleh D uopoy kibatnya kocoknya ngerak yaitu malah nggak jelas lagi ingin kone susi yungu ini berdoa misal U sama dan iki maka diperoleh D u per D teta eh D u per D x sama dengan apa sepedemikian hingga D u nya sepedemikian hingga diperoleh D u sama dengan hal ini enak maka persamaan iki sama dengan ini gitu kan enak baca nih nah ini lagi ini kok apa ini ini penyelesaian gitu kan eh banget lantiga teta kalikan oh iki dalam hal iki wah misal ngono iki sal kan gitu kamu ambil dalam hal ini ini sama dengan iki kan kan enak terus hab maka substitusi ini kedalam soal diperoleh iki kan gitu kan enak baca nih ya kan oke gitu jadi gue evaluasi jadi kayak enak deh jadi kok duduk ada SMA ngono nggak ngono lebih kaya SMA eh kak w enak ngono lebih wajah hai 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 terus lagi ah ini ke misal um Maka gaya bisa nih wodo ah terus Hai kira yang paling tak lihat ini limit ini penyelesaian gitu kan limit iki kok moro moro kok turun enak ngono lho Hai kenapa kamu turunkan disitu kan aku udah bilang pastikan dulu bahwa ini sama dengan nol per nol sedemikian hingga kamu bisa turunkan selanjutnya untuk mencari limitnya gitu itu kan melakukan menggunakan aturan lopital tapi kan kamu enggak ada jaminan gimana nol per nol muka onoi misal onok keterangan dalam aliki limit X mendekati in nol dari iki nang penyelesaian iki ya di dalam penyelesaian di atas ini diatasnya ini sama dan nol per nol maka kita bisa menggunakan aturan lopital dalam melakukan nah misal ngulak enak banget sih moconnya ya kan nah terus moro moro turunan kedua obo-obo turunan kedua ya terus turun kedua ah sama dengan limit awis ikin set hilang tak kebawah nggak bakalan tak lihat tadi berhenti sampai sini di sini moro moro sama dengan turunan kedua masak turunan kedua maksudmu apa ini kan nggak tahu kan juga kan ya berarti ikin dicoret set kebawah nggak usah dilihat gitu dah salah kesini kebawah sebenarnya kalau keterangannya bener itu bener semua ini caranya bener tapi karena gak jelas jadi tak coret ya gitu ah ini sama juga ini jadi kadang enak banget terus habis itu ini juga eh ya aksen iki sama dengan ah sama dengan ini tambahkan nah kalau ini kan kodok agak susah iki bacanya cuman ya enggak masalah ini enggak masalah ini Oke terus oke enggak masalah lagi kan dimisalkan iki yang bawah kan gitu eh yang atas tangan invoice setelah di duxnya dapat ini Oke jadi tinggal kalau aku hai gigi gak gak jelas juga kenapa bisitu oke kos hiperbolik apa ini kasih buat apa kos hiperbolik u sama dengan e banget u tambahkan e banget menu it's oke oke terus wangan kita dapat ini yes hai 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 oke ya jadi penjelasannya kok gak nolak belas norek kaya RSM nah jadi pengen lagi bener-bener nih caranya udah bener tapi kaya aku menilai 40 persen kena namanya ini juga sama keterangannya kakak belas norek terus dilihat dari formulanya maka nilai integral tersebut adalah selalu nol-nol gitu kan dari mana itu dapat nol dari mana eh kok iki yang atas ini dapat nol dari mana kamu nyuri dari mana kan gitu kok iso Oh iya 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 aku paham soalnya ketawa nih sepaham cuman dari mana keterangan enggak ada ini ya kok ini kira diri terus langsung nol-nol gini keseret ke bawah gak tak lihat usaha udah tak coret aja ini yo bayang merek sekretis apa karena aku mengoreksinya kan lah seperti itu jadi ada diri ya keterangan aku kayak ilah kok ini kumpangnya di wajah bionya aku sih paham cuman kalau orang lain biasanya bisa gak paham lo iki anggapan uang bahasa Indonesia macam aja iki kira-kira paham gak ya kira atau anak SD baca ini kira-kira paham gak lah seperti itu oke ya jadi lebih diperjelas lagi kira-kira langkah ini kayak nulis algoritma gitu tapi algoritma saya gak jelas kira-kira seperti itu sorry ya aku agak mengevaluasi aja sedikit tapi it's oke overall enggak masalah lagi meskipun nilainya juga minim banget ya oke lah gitu aja kita bisa melanjutkan ke pelajarannya kira-kira kita masuk ya sekarang ke technical integration jadi ini karena kelanjutan dari bab sebelumnya ini bab tujuh ini jadi disini bakal sedikit teorema tapi ya tapi kita semua nih disini apa namanya bakalan enak banget jadi kalau dengaran nih disini adalah kumpulan dari latihan-latihan soal disitu latihan-latihan soal berdasarkan bab tujuh gitu nah tapi ya gitu kita butuh banyak banget apa namanya mengerjakan soal-soal kalau mau benar-benar memahami gitu di bab ini jadi ini cuman masalah untuk bagaimana cara mengintegrasikan gitu aja oke ya gitu kita mulai dari aja ini jadi kan hampir ga ada teorema sama sekali disini beneran ga ada ini aku ngomong hampir ya aku ngomong hampir oke yang pertama ya itu evaluasikan itu integral ini 3 sampai 5 2x min 3 per akar x kuadrat min 3x nah kalau misalkan ini temen-temen yang bawah ya kalau misalkan yang ini kan yang jadi masalah yang ga enak banget untuk dilihatkan yang bawah ini kan nah kalau misalkan berarti kan kalau misalkan yang bawah ini misalkan U berarti kan x kuadrat min 3x plus 1 misal U ya berarti kan ini dapat akar U kan gitu kan nah turunan x kuadrat min 3x plus 1 kan turunan 2x min 3 berarti kan DU nya sama dengan 2x min 3 gitu kan berarti kan yang dapat ini inget Rek ya jangan tiba-tiba dicoret ya jadi substitusinya adalah nilainya DU adalah 2x min 3 DX 2x min 3 terus DX ini ikut diganti DU jadi substitusinya hati-hati oke nang SMA bawa coret-bawa coret atas jangan gue tak salah nonton karena saya ngerjakan kayak gitu jadi hati-hati-hati ho ini ga nonton dicoret dulu nang gini nggak ada sama sekali tapi substitusi 2x min 3 DX itu sama dengan DU kan nah batas 1-11 ini adalah pada saat kamu memasukkan U nya sama dengan x kuadrat min 3x plus 1 gitu kan pada saat x nya sama dengan 3 U nya sama dengan 1 pada saat pada saat x nya 5 U nya 11 nanti gitu makanya batasnya di sini ganti jadi 1-11 gitu ya udah dihitung seperti biasa dan ketemu 4,63 lah yang seperti ini ini kan gampang ini di SMA pun udah banyak yang dipelajari nggak perlu tak jelaskan lebih lanjut gitu padahal yuk skit mengjelasin wakeng oke selanjutnya iki lah ini kan basic integration formula ini jadi kalo misalkan integral KDX sama dengan KX ini integral X bangat N sama dengan N plus 1 X bangat N plus 1 per N plus 1 gitu lah ini ga integral-integral ini yang kita apalkan ya sebenernya juga aku gak hafal-hafal amat gitu kaya integral ini misalkan aku hafal gak? gak hafal aku kan jadi integral tangan X nya aku nyari dulu pada saat ada soal integral tangan aku gak tau gak hafal soal ini jadi jujur-jujuran ini gak semua aku hafal apapunnya kaya integral sin hyperbolic X sama dengan cos hyperbolic X ini gak hafal aku beneran gak hafal cara aku bagaimana aku bisa memahami gitu kan jadi ini kan aku gak hafal sih kaya ini kan gak hafal jadi kalo misalkan soal kaya ini aku cuman mencari bagaimana turunan cos hyperbolic X lah definisinya cos hyperbolic X kan aku tau tuh itu kan yang harus hafal turunan cos hyperbolic X ternyata dapatnya sin hyperbolic X berarti kan aku tinggal mengintegralkan sin pasti hasilnya cos hyperbolic kan kan nanti gitu nah seperti itu aku cakap nih lah kok ini kan aku gak hafal kaya nah bentuknya yang sebelumnya kan ini DX per 1 min X kuadrat bukan A kuadrat min X kuadrat nah ini kaya gini gak hafal aku jadi kaya sama dengan sin inverse ini kan X per A ini gak hafal loh cuman aku paham 1 per akar X min eh 1 per akar ini misal 1 ya 1 per akar 1 min X kuadrat DX integralnya apa itu kan menekati bentuk sin inverse kan gitu kan di sebelumnya kan menekati bentuk sin inverse jadi yang bentuk-bentuk yang sangat dasar itu yang gak hafal kan sehingga yang ini bukan tak hafal kan tapi tak pahami tak pahami gitu nah misalkan aku gak hafal bentuk kaya gini ya berarti aku gini dulu aku juga pernah juga itu pada saat ujian aku gak tau integralnya 1 min integral 1 per akar 1 min X kuadrat DX itu aku gak hafal nah makanya aku nurunkan sin inverse X turunannya apa aku ngeluh cak raku dulu jian itu ya kada lama juga turunannya sin inverse X ternyata adalah 1 per akar 1 min X kuadrat jadi integrali itu pasti sin inverse X hasilnya jadi integral 1 per akar 1 min X kuadrat DX itu pasti hasilnya adalah sin inverse X kenapa? soalnya turunan dari sin inverse X itu pasti 1 per akar 1 min X kuadrat aku ngeluh cak raku disi jadi gak hafal-hafal amat aku disitu terus ini lagi compare the square to evaluate gitu nah ini kan kayak gini ini gak tau tapi bagaimana caranya menyambungkan sama bentuk-bentuk dasar gitu loh yang dulu pernah yang di bab 7 pernah tak terangkan gitu nah bentuk ini kan gak ada sih raku apalagi di tabel ini kan gak ada adanya kan A kuadrat minus X kuadrat apalagi kalau dulu aku gak ada bentuk kayak gini ya ada sih cuman aku gak hafal gitu loh nah yang kayak gini kira yang kayak bentuk-bentuk yang kayak gini ini eh bentuk-bentuk yang kayak gini ini bagaimana caranya ini harus bisa diintegralkan mesti menutup kayak gini gak bisa kamu kamu misalkan yang bawah gak bisa jadi mau gak mau ya harus pakai manipulasi gini nah kayak gini kan 8X min X kuadrat ujungnya kan dapatnya ini nanti nah makanya ini diganti kayak gini nah ini kan langsung A kuadrat min U kuadrat dengan memisalkan X min 4 nya sama dengan U ini aku gak ngono pemisalannya soalnya aku gak hafal bentuk bentuk apa namanya A kuadrat min X kuadrat ini aku gak hafal udah gitu loh males ngapal loh jadi yang tak misalkan adalah X min 4 sama dengan 4 U jadi X min 4 sama dengan 4 U yang tak misalkan kenapa? soalnya nangkainnya 16 jadi X min 4 pada saat dikuadratkan pasti nangkainnya munculnya 16 U kuadrat ngono jadi enggak yang bawah tinggal manut aja enggak ujungnya bakalan kembalikan ke bentuk dasar dasar toh ini yang disini ini lain dasar semua sampai kesini sampai kesini ini dasar semua tapi yang ke bawah ini gak gak hafal kan yang kita hafal kan kalau bentuk misal ya integral 1 per 1 plus X kuadrat DX bukan A kuadrat tapi 1 plus X kuadrat ini yang kita hafal kan yang bentuk sebelumnya yang kayak gini aku males kakek napalan males kok gampang lali nah ini bisa ke hitungan nanti bisa tak jelaskan terus lagi value di integral ini nah ini gampang ya yang ini adalah dijadikan bentuk ini kan cos X sin 2X tambahkan sin X plus cos eh dikalikan cos 2X ini adalah bentuk apa X apa sin X plus 2X kan itu nah ini kan enak sin 3X tadi gitu gampang kan ini ini kan cos X sin 2X tambahkan sin X plus cos 2X ditambahkan sin X dikalikan cos 2X itu kan sin X plus 2X nah X plus 2X kan sin 3X ya kan nah bentuk sin 3X kamu kan gak ada bentuk sin 3X oh no ini kan integral sin X kan gitu integral sin X pasti min cos X kan gitu kan ada ini cuma bentuk ini gampang ini misalkan U berarti kan sin U D sin U terus D U nya ketemu 3D X kan gitu berarti D X nya sama dengan sepertiga D U kan makanya disini ada sepertiga oke mungkin bisa nanti ke hitungan kita jalan-jalan dulu nah ini juga ini sama integral 0 sampai pi per 4 D X plus 1 min sin X gitu lah biasanya rek ini menulis batas kayak gini aku bia apa namanya banyakan orang ternyata kalau misalkan aku sering menuliskan batas aku biasanya mengerjakan hasil turunannya dulu eh kok turunan hasil integralnya dulu jadi persamaan ini batasnya belum tak masukkan dulu tapi tak integralkan dulu tapi dengan keterangan-keterangan ya pada saat menulis di jawaban soalnya menurutku di jawaban-jawabannya ini agak gak enak banget gitu membaca nih oke lah tapi nanti apa nyelis gimana lagi biar buat pembelajaran gitu ya nah ini kayak gini loh lihatin tekniknya adalah bukan memisalkan yang bawah kalau yang bawah kamu misalkan ini gak bakalan dapat integral ini tapi digalikan dengan sekawan kayak gini yang akan dapat dapatnya kan pasti ini kan nanti 1 min sin kuadrat X pasti cos kuadrat X gitu nah ini kalau misalkan dibagi kan 1 per cos kuadrat X ditambahkan sin per cos kuadrat X kan gitu nah 1 per cos kuadrat X kan sekan kuadrat X nah sin per cos kuadrat X kan hasilnya sekan X plus dikalikan tangan X nah sekan kuadrat X hasilnya integral adalah tangan sekan X tangan X hasilnya adalah sekan X turunan nih kan itu nah ini kan bentuknya turunan sekan X itu sekan X tangan X gitu nah seperti itu gampang gampang kira terus juga gitu ini dibentuk kayak gini jadi 3 X kuadrat min 7 X per 3 X plus 2 dibentuk kayak gini oke nanti bisa kehitungan kita jalan-jalan dulu nah ini juga jangan dimisalkan yang bawah gak bakalan dapat kamu tapi ini dia membagi kan jadi 3 X per akar 1 min X kuadrat jangan kayak gini dibagi kayak gini kan oke nanti lebih pahamnya biar dihitungan terus ini lagi juga nah ini jangan yang memisalkan yang bawah susah cuman ini kelihatannya ini memisalkan yang bawah juga bisa tapi dengan syarat nanti yang atas ada gini nih nah ini kan lebih gampang nanti seperti itu nah ini lebih lebih panjang nanti oke hitungannya cuman ini hitung-hitungan nanti di bawah di bawah ini yang sekarang ini belum diajarkan nanti di bawah di bawah di bawah mana di bawah pin di bawah tanah mungkin nah kayak gini ini pakai bahwa fungsi ini adalah fungsi ganjil jadi kalau misalkan ini batasnya min piper 2 sampai piper 2 pasti nol hasilnya kenapa kalau fungsi ganjil kalau cos x nya pasti fungsi kena berat tapi ada x pangkat 3 ini yang menyebabkan dia fungsi ganjil gitu makanya ini hasilnya ini oke nanti bisa dijelaskan lagi ee oke lah kita aja kita masuk ke hitungan tetet oke ya kita masuk ke contoh yang pertama jadi contoh yang contoh-contoh yang gampang kayak yang di SMA gak usahlah yang contoh yang pertama ya jadi kalau misalkan ini ada integral dx gitu kan dx per akar 8x min x kuadrat gitu nah kalau misalkan ini dituliskan lagi kan ini bisa kayak gini 1 per akar gitu kan 8x min x kuadrat gitu kan dx ya nah ini kan bisa dituliskan kayak gini nah ini kalau misalkan teman-teman memisalkan yang bawah jadi misal misal gini loh misal kalian mengerjakan ini gini misal gitu kan u sama dengan 8x min x kuadrat nah ini fatal kesalahannya fatal ini jelas kenapa soalnya gak ada gak ada penyaman pada persamaan itu pada persamaan itu gak ada penyaman dimana misal gini ini kan kalau misalkan diturunkan kan gini dx sama dengan gini kan 8 min 2x gitu kan nah berarti kan D umu sama dengan 8 min 2x dx kan gini nah kalau di pembilangnya di persamaan ik itu ada 8 min 2x itu oke gak masalah tapi kan gak ada berarti ya fatal kalau misalkan pakai permisalan itu gak bisa nah bentuk yang mirip-mirip kayak iki bentuk yang mirip-mirip kayak ini kan bentuk ini integral 1 per 1 min x kuadrat dx nah ini kan sama dengan sin inverse x kan gitu ini kan integral itu kan sama dengan ini kan nah berarti apa kan ini bentuknya mis mirip-mirip ya udah berarti ini pasti gak jauh-jauh dari sini kemungkinan besar lo ya inget ini aku mau aku gerung-garap lo ini maksudnya aku just ngerjakannya secara langsung spontan gini aku jadi ya just gini lah biar harus kalian mikir oke sekarang pasti gak jauh-jauh kan yang pertama yang gak pikir pasti gak jauh-jauh dari situ tapi ya wisi apa-apa gimana caranya aku bisa mengintegralkan nih kalau gak bisa pakai cara pertama berarti cari yang lain kan gitu aja nenggerani istighoro ikhtiari ya jangan sampai putus asa gitu aja memang gak gampang oke kita tahu gak ya kalau misalkan kita punya dari sini ya gak dari sini kita kan punya x apa ini x min 4 gitu kan x min 4 di kuadrat kan pasti sama dengan apa ini x kuadrat min 8 x plus 16-an gini jadi kan bentuknya mirip udah laboratorium itu apa dari sini x min 4 kuadrat ini pasti sama dengan eh x min 4 kuadrat min 16 pasti sama dengan x kuadrat min 8 x nah kita dapat ya sekarang nah sekarang berarti kan karena kita udah dapet yaudah kita masukkan aja lagi berarti sama dengan integral 1 per agarmu jangan lupa 16 kan gitu eh kebalik tadi x min 4 kuadrat min 16 sama dengan x kuadrat min 8 x ya oh berarti sama berarti kan di sini 8 x min x kuadrat ini kan sama dengan 16 min x min 4 kuadrat ini dikali min 1 kali min 1 semua ini dikali min 1 pasti dapati yang ini ya nah sekarang kita dapet berarti kita dapet 16 min x min 4 kuadrat dx nah kita dapet kan nah ini bentuk kayak gini berarti berakalan gak jauh-jauh sama integral sinus inverse itu lah dulu rek pada saat aku ujian aku gak tau integral kayak gini kayak gimana gak tau jadi aku cari dulu karena aku juga gak hafal apa namanya integral kayak gini gak hafal kan aku dari mana gitu kan jadi aku dulu aku nurunkan dulu d dx karena aku juga gak hafal juga ini turunan sin inverse x itu apa habis itu cukup 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 tidak cari gitu kan hasil turunannya ternyata 1 per akar 1 min x kuadrat wah berarti bentuk ini gak bakalan jauh-jauh dari sini berarti kan integral 1 per akar 1 min x kuadrat dx bakalan sama dengan sin inverse x lah ya kira ini dulu gak hafal aku dulu pas ujiannya gak hafal maka itu nurunkan rumusnya lagi itu yang bikin lama itu dulu aku berarti kan gak bakalan jauh-jauh dari sini bentuknya yang soal itu kan itu cuman cerita pada zaman dahulu aja ya jadi gak direken pun juga gak masalah nah sekarang bentuk ini bentukkan ini menjadi bentuk yang di integral tadi gitu loh yang di kotak tadi sekarang misal misal saja ini gak masalah misalnya x min 4 itu sama dengan oh misal eh 4 u misal gitu oke ya nah berarti kan kita dapat ini d dx dari x min 4 gitu kan sama dengan d dx dari 4 u nah turunan ini kan turunan yang sebelah kiri kan 1 ya kan turunan yang sebelah kanan berarti kan 4 kali kan d dx dari u lagi kan du dx ya dari sebelah kanan berarti kan 4 du dx sama dengan 1 kan gitu gitu nah berarti kan kita dapat ya ee do nya sama dengan 1 per 4 dx kan atau do nya ya do nya kan 1 per 4 dx atau gini kan yang dibutuhkan dx ngapain gitu kan berarti kan nanti kita dapat dx sama dengan 4 du udah kita dapat kan sekarang udah ganti semua nah terus bagaimana kok bingung ngitungnya x min 4 x min 4 sama dengan ini berarti kan x min 4 kuadrat sama dengan 16 u kuadrat nah ini makanya di kenapa kok disini ada 4 t gitu loh biar ini kan ketemu ini 16 kuadrat 16 u kuadrat biar disini nanti 16 nya bisa difaktorkan gitu berarti dx nya 4 du ya oke sekarang berarti kita dapat bahwa oke sama dengan misalnya tak hapus muka-muka nggak lupa 1 per 16 akarnya lupa lagi minus 16 u kuadrat kan gitu lagi sama dengan digalikan 4 du dapat kan kita dapat kan nah sekarang berarti sama dengan integral 1 per 16 1 min u kuadrat akarnya lupa 4 du yang bawah 16 nya keluar dari akar berarti kan tinggal 1 per 4 gini kan terus akar 1 min u kuadrat gitu terus ini adalah 4 du nah kecorat semua berarti sama dengan integral 1 per akar 1 min u kuadrat du nah kita dapat sekarang nah ini kan 1 min x kuadrat dx tadi sin inverse x berarti kan 1 min u kuadrat du berarti kan sin inverse u nah ini kan nah kalau udah di integralkan jangan lupa plus c karena integralnya hilang tadi apa x min 4 sama dengan 4 u berarti u nya sama dengan x min 4 per 4 nah kayak gini kira yang yang menjadikan aku nggak banyak-banyak apalan berarti apa u nya sama dengan x min 4 per 4 udah kita dapat beres semua nih berarti sama dengan sin inverse x min 4 per 4 plus c nah karena kayak gini aku jadi nggak banyak-banyak apalan lebih enak nanti aku merijakan soalnya gitu oke ya kita mungkin bisa coba ke contoh lain kalau misalkan ini contohnya masuk ke integral misal gitu disini ada soal ya itu integral ini sebenernya soal-soal SMP sih eh SMA kok SMP dikeplek cos x sin 2x gitu kan tambahkan apa cos lagi black mana ya sin x sin x cos 2x dx itu kan nah ini nggak cukup saya nggak taruh sini sama dengan ya nah jangan lupa jangan lupa sama rumusan sin a plus b kalau a nya itu sama dengan x b nya sama dengan 2x pasti ketemunya kayak persamaan yang di sana di atas nah berarti ini sama dengan langsung integral sin x plus 2x dx berarti kan ini sama dengan integral sin 3x dx bentuknya ini mana ini ini apalan pasti kamu langsung cepat cuman kelemahannya kagaian apalan ngeluh diwe gitu kalau aku bentuk kayak gini aku mesti ingin ya aku cuman inget integral sin x dx itu pasti sama dengan cos x minusnya lali plus c nah bentuk apapun kan kita cuman punya sin x dx nah ini kan 3x berarti 3x bakalan tak ujungkan ke sana nanti gitu dengan cara apa ya misal lagi misal aja sekarang misal u sama dengan 3x berarti kita dapat nanti du dx pasti sama dengan 3 berarti du nya sama dengan 3 dx misal kita mau dx nya pasti sepertiga du kan yaudah masukkan semua u nya kan 3x kan berarti sama dengan integral sin u dx nya adalah jadi sepertiga du sepertiga konstan bisa keluar dari integral langsung sepertiga integral sin u du lah tadi kan kita punya integral sin x dx pasti min cos x kan nah sin u du tinggal x nya diganti u kan ini kan mirip ini kan sin x dx integral lagi kan sin u du x nya diganti u udah sama berarti hasilnya pasti min sama dengan 1 per 3 dikalikan min cos u gini nah kalau udah dintrakan jangan lupa plus c sama dengan sepertiga kali kan min cos u kan min 1 per 3 gini kan cos u nya tadi adalah 3x plus c udah ketemu gitu aja gampang ini belum ngomongkan batas loh ya tapi kalau ngomongkan batas beda lagi urusannya nanti gitu oke kita ke contoh selanjutnya oke ya sekarang kita bisa masuk ke contoh selanjutnya kalau misalkan kita masuk ke contoh selanjutnya eh ini contoh selanjutnya yaitu integral bentuknya yang gak enak lagi berapakah integral 0 sampai pi per 4 dari dx per 1 min sin x gitu ini kalau dituliskan biasa gini kan pi per 4 1 per 1 min sin x gitu diks lah ini kalau kamu pakai pemisalan yang bawah kan kan gini ceritanya yang gak enak banget gitu kan rasanya untuk dilihat itu kan yang bawah kan yang bikin runyam gitu kan cuman kalau pakai cara biasa dengan memisalkan yang bawah ini malah rusak semua isinya nanti gitu makanya ini gak bisa pakai cara biasa terus pokoknya ini apa cara ini di integral gitu kalau pakai cara biasa gak bisa ini oke ini pertanyaan sama dengan berapa gitu kan nah biasanya aku kayak gini kalau mau menulis dengan keterangan keterangan dan habis itu dengan kata-kata dan novel-novel yang indah di dalam pekerjaan gitu kan kalau mengerjakan ini aku bakalan menyelesaikan integralnya dulu nah integral 1 per 1 min sin x kenapa soalnya rek pada saat aku gak menyelesaikan integralnya dulu pasti aku memisalkan sesuatu kan dari situ atau aku pasti minimal apa memperhatikan memperhatikan dengan batas-batas yang ada di dalam integral ini kan nah disitu rek membuat kata-katanya panjang nanti akhirnya malah orang-orang tanya di dalam hituran malah eh di pekerjaanku malah malah banyak banget gitu loh jadi aku mesti menyelesaikan integralnya dulu biar gak biar tulisanku gak banyak-banyak gitu nanti gini jadi dalam hal ini integral ini sama dengan misalnya ngonarunin ya ini gak bisa pakai cara biasa kalau kalau pakai yang di bab ini yang di bawah nanti itu bakalan menggunakan eh pengertiannya apa sin x nya bakal disubstitusikan hal yang berbeda tapi itu nanti ini kita pakai cara yang gampang dulu 1 per 1 min sin x ya nah ini kan dikalikan 1 di x itu oke gak masalah dikali 1 kan gak masalah kan apapun dikali 1 kan pasti kembali ke dirinya sendiri kan ini kan 1 per 1 min sin x gitu ya sin x 1 nya diganti 1 plus sin x itu per 1 plus sin x kan gitu dx nah udah sekarang lagi yang atas biarkan aja 1 plus sin x nah yang bawah pasti jadi 1 min sin kuadrat x dx yang bawah jadi mentegal 1 plus sin x per cos kuadrat x dx ya jadi gitu kan ini kan sama dengan apa integral 1 per cos kuadrat x ditambahkan sin x per cos kuadrat x kan gitu dx nah setelah itu sama dengan integral ini kan second kuadrat x nah ini ditambahkan dengan berarti kan sin x per cos x dikalikan 1 per cos x kan gini ini dx ya dapat kan kita lanjut ya setelah ini adalah sama dengan integral second kuadrat x gitu kan ditambahkan sin per cos berarti tangen ya berarti kan tangen x digalikan second x dx ya kan gini nah berarti kan ini sama dengan integral second kuadrat x dx ditambahkan integral tangen second berarti kan second tangen gitu kan second x tangen x dx jangan lupa ya kalau misalkan mau menuliskan hal yang seperti ini jangan lupa dx nya selalu dikasih kalau misalkan gak dituliskan gini juga gak masalah maksudnya mengerjakan mirip kayak gini yang aku nambahin kayak gini gak kayak gini pun juga gak masalah yang penting jelas dan misalkan mau dengan langkah yang seperti ini gitu kan dx nya jangan sampai lupa ini kalau sampai kelupaan ya kebawah gak bakalan tak lihat ini langsung tak coret dari sini dan kebawah gak bakalan tak lihat lah oke disitu pahami ya oke setelah itu ini sama dengan integral second kuadrat x jangan lupa apa adalah tangen x gitu integral second tangen second x tangen x adalah sec x kalau udah diintegralkan tambahkan c ini c yang terakhir gitu nah berarti hasil integral nya adalah tangen second tangen x ditambahkan second x eh kok ini nerek nah gitu berarti hasil integral nya adalah ini tapi kalau misalkan gak mau mengerjakan dengan cara ini juga gak masalah sih pokok yang penting jelas lah enak dibaca gitu loh nah berarti kan kita integral nya dapet nah berarti yang atas tinggal ganti aja tangen x tambahkan second x plus c nya jangan ditulis soalnya kita udah masukkan ke batasnya semoga gak ada yang tanya ya jadi ini kan masing-masing diintegralkan gitu kan kenapa gak dari c nya ada dua misal gitu oke kalau misalkan c nya ada dua itu oke gak masalah astagfirullahaladzim langsung erok terus integral second kuadrat x plus ob dx ini kan sama dengan apa misal ini kan tangen x gitu kan tangen x plus c1 misal gitu terus ini integral second tangen adalah second x kan gitu second x hasil integral selalu ada c anggap c2 c1 ditambah c2 tangen x tambahkan second x gitu kan tambahkan c1 tambah c2 konstan sama konstan pasti hasilnya juga konstan makanya disitu gak masalah oke makanya konstannya ditaruh terakhir juga itu oke gak masalah gitu loh konstan sama konstan pasti konstan rek konstan kurang konstan juga pasti konstan jangan langsung nol beda kalau kayak gini masukkan aja seperti biasa berarti kan tangen pi per 4 tambahkan tangen eh tangen second second pi per 4 dikurangi tangen nol tambahkan second nol nah ini jangan sampai lupa dikurung kalau lupa yaudah siap-siap tak cokel dari sini ke bawah kita lihat udah gitu aja satu plus second pi per 4 ini langsung dihitung akar 2 kurangi 0 tambah 1 udah gitu hasilnya adalah akar 2 beres lah gitu nah nulis kayak gini di jawaban jangan tadi tetik-tetik kan terus tadi kan di atas sini kan tetik-tetik gitu kan gak ada jawabannya kan terus habis itu kan aku bikin garis ini tulis aja disini dalam hal ini dalam hal ini integral 1 per sin x gitu 1 per 1 min sin x sama dengan selesaikan dulu udah ketemu kan maka diperoleh gitu maka diperoleh integral 0 sampai pi per 4 di x per sin x gitu 1 min sin x sama dengan ini hasilnya apa tadi tadi kan tangan x plus sekan x dengan batas 0 pi per 4 tadi kan udah dihitung sampai hasilnya kan jadi yang jelas loh ya gak moro-moro tak tulis gak tiba-tiba kamu tulis di atas kayak aku nulis gini ini cuman cara mengerjakanku di papan penulisan jadi jangan ditiru cara-cara yang kayak gini nih fatal nanti soalnya yang baca susah nanti bedakan ya aku menghitung soalnya beda sama yang kalian kerjakan yang ada misalkan ada tugas gitu beda jadi jangan disamakan oke semoga memahami lah oke sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu integral 3x kuadrat integral 3x kuadrat plus 7x 7x per 3x plus 2 nah di x ini nah yang perlu dilihat kalau misalkan ada soal yang seperti ini jangan sampai ada pangkat yang lebih dipembilang gitu kalau bisa pangkatnya sama atau kurang kalau misalkan pangkatnya kurang masih enak kalau pangkatnya lebih berarti harus disederhanakan dulu persamaan ini harus disederhanakan dulu ini kan pangkatnya derajatnya yang atas kan lebih besar daripada yang bawah kan makanya harus disederhanakan dulu kalau misalkan itu cuman 3x plus 7 itu oke gak masalah misal cuman 3x plus 7 loh tapi ternyata kan 3x kuadrat plus 7x kan ini kamu pakai permisalan apapun gak pernah bisa selesai ini berarti bagaimana cara mengecekannya sederhanakan aja dulu ini bagikan aja 3x kuadrat plus 7x dibagikan dengan 3x plus 2 disederhanakan disederhanakan aja ini ini udah sama gak ada emang sama gak gak pernah diajar ini bagikan aja ya pakai poro gabit ya nanti kan ini x ya 3x kuadrat plus 2x ini kan nah ini kan kalau dikurangnya hasilnya adalah 5x sih tuan ya nah berarti kan ini eh oh iya sih kurang 1 min 3 sekarang ya eh min 3 iya kan kok min 3 oh iya 7x dikurangnya 2x adalah oke plus 7x atau was udah agak-agak soalnya salah sorry kak min 7x ini min 7x per 3x plus 2dx oke sama dengan ini ya salah ini pantesan gak beda min 7x terus plus 2x nah oke berarti yang bawah ini hasilnya adalah min 9x ya nah berarti disini min 3 bener berarti kan min 9x terus min 6 udah dikurangi min 9x dikurangi min 9x 0 kan berarti sisanya adalah min 6 dikurangi min 6 ini kan berarti kan plus 0 ya 0 dikurangi min 6 0 dikurangi min 6 berarti kan 6 hasilnya nah berarti kan ini hasil bagi eh sisa bagi yang disini adalah hasil bagi berarti 3x kuadrat jadi ya cobalah lirat jadi 3x kuadrat min 7x per eh 3x plus 2 ini sama dengan gitu sama dengan apa eh pembagi terus hasil bagi x min 3 ditambahkan dengan sisa bagi per 3x plus 2 maka integral 3x kuadrat min 7x x per 3x plus 2 sama dengan integral x min 3 dan seterusnya ngono ingat kata-kataku tadi itu tuliskan semua gitu nah karena ini diurut-urutan aku menghitung sendiri jadi aku gak perlu langsung aja tak taruh sini sama dengan integral x min 3 tambahkan 6 per 3x plus 2 dx x udah gitu kita hapus lagi kalau aku nurutin kata-kataku rek sampai 6 jam aku bisa cuma bisa bikin video 1 jam nanti oke jadi mending aku kayak gini aja oke sekarang kan berarti integral ini sama dengan integral x min 3 dx tambahkan integral 6 per 3x plus 2 dx nah kenapa kok tak gini kan soalnya integral ini lebih gampang integral ini kasus khusus lagi gitu oke ya sekarang selesaikan satu-satu rek gak kakan orang toretan soalnya kalau kita tulis terus ini capek aku nulis yang sebelah sini gitu loh makanya tak selesaikan satu-satu integral x min 3 dx ini pasti sama dengan x kuadrat min 3x gitu kan sebenarnya kan harus plus c plus c nya nanti terakhir-terakhir gak masalah soalnya nanti c di sini kan nanti ada c juga berarti kan c tambah c nanti constant lagi jadi gak us ditulis gak ditulis itu oke lah gak masalah cuman ya wes ditulis aja wes ditulis aja anggap jadi satu gitu wes aku ngalah sekarang integral 6 per 3x plus 2 dx itu ya berarti kan sama dengan di integralnya keluar 6 eh 6 nya yang keluar 1 per 3x plus 2 dx loh ini loh rek yang gak maksud kenapa aku mesti menyelesaikan ini satu-satu kayak gini ini kan integralnya harus dimisalkan dulu yang kedua ini misal kita kan gak punya bentuk kayak gini kan u sama dengan 3x plus 2 berarti kan kita dapat du dx sama dengan 3 berarti kan dx nya sama dengan 1 per 3 du du nah kita dapat nah berarti kan ig sama dengan 6 integral 1 per u kali kan 1 per 3 du berarti sama dengan 6 kali 1 per 3 integral 1 per u du nah kita kan yang punya bentuk gg integral 1 per x dx adalah len x kalau 1 per u du adalah len u ini tinggal 2 integral eh kok integral lagi len jangan lupa kayak gini adalah mutlak gini len u plus c u nya tadi adalah 3x plus 2 len 3x plus 2 plus anggap c2 gitu ya nah gini udah selesai berarti berarti g sama dengan x kuadrat min 3x disini gini kan plus c2 gitu kan eh c1 tambahkan ee 2 kali len 3x plus 2 plus c2 kan gitu nah c1 tambah c2 pasti c berarti sama dengan x kuadrat min 3x namakan 2 len 3x plus 2 c1 tambah c2 plus c itu oke gak masalah nah kalau di buku cara mengerjakannya gak pakai c1 c2 gitu soalnya apa yang di buku yang di buku gini jadi gini nulis terus rek kalau yang di buku ikut nulis terus integral jadi integral disini gak perlu tidak dituliskan gini langsung dia mengerjakannya jadi disini integralnya adalah x kuadrat min 3x gitu kan ditambahkan gitu integral 6 per 3x plus 2 dx ini kan perlu di orat-orat dulu ini perlu di orat-orat untuk diselesaikan di tempat lain ya apa cara ini saya esok di wocok saya enak di wocok 6 per 3x lah menyelesaikan integral ini baru kalau udah menyelesaikan integral ini baru semuanya ditulis sama dengan x kuadrat min 3x plus number eh apa bang len 2 len 2 len 3x plus 2 kan tadi 2 len 3x plus 2 plus c baru gitu gak pakai cara kayak aku terserah sih yang penting ee ya wis jadi wis enak-enak kalian lah ditulis plus c-nya atau plus c-nya terakhir-terakhir juga gak masalah gitu kan serah kalian jadi mau menyelesaikan integral ini dulu habis itu menyelesaikan integral ini lagi dengan poin yang ini plus c-nya gak usah ditulis dulu gak masalah yang kedua juga plus c-nya gak usah ditulis dulu juga gak masalah yang penting hasil akhirnya harus ada plus c-nya disini gitu itu oke gak masalah yang penting kasih keterangan ya gak apa-apa atau ditulis juga gak apa-apa biar ditulis juga gak apa-apa biar konsisten gitu aja ya pekerjaannya jadi seperti yang dulu apa seperti yang sebelum-sebelumnya biar konsisten gitu aja gak masalah it's okay terserah kalian enak-enak kalian senyaman-nyaman kalian oke kita ke contoh selanjutnya oke next next example example eh oke contoh selanjutnya ya itu apa integral eh aku ambil yang ada yang dibuka rakyat ya secepat aku bisa memastikan hasil hitungannya gitu loh meskipun dengan cara yang ya sedikit berbeda gitu eh misal integral 3x plus 2 ber eh 1 min x kuadrat gitu nah menyelesaikan integral ini kalian gak bisa tiba-tiba memisalkan yang bawah karena yang menjijikan kalau dilihat kan yang bawah kan gitu gitu jadi kalian gak bisa gitu temen-temen gak bisa menyelesaikan dengan permisalan hanya yang dibawah gitu harus diseterenakan dulu nah ini kan kalau misalkan ditulis ini kan sama dengan apa integral gitu kan ehm 3x per akar 1 min x kuadrat gitu kan tambahkan 2 per akar 1 min x kuadrat dx kan gitu ini kan berarti sama dengan integral wah ini sih enak 3x per 1 min x kuadrat dx akar tambahkan integral 2 per akar 1 min x kuadrat dx lagi hati-hati dx nya jangan lupa kira ya sekarang kita perjanjian aja yang sebelumnya mungkin tak izinkan tapi kok tak pikir-pikir aneh banget gitu hasil jadi kok gak konsisten gitu kan pekerjaan kita kalau misalkan dibagi kayak gini jadi setiap selesai mengintegralkan selalu tambahkan c gitu ya contoh kayak gini yang mau tak kerjakan yang pertama yaitu kita selesaikan dulu integral 3x per 1 min x kuadrat akar dx lagi sih enak kalau ini enak soal yang atas ada 3 nya eh 3 ada x nya jadi gak masalah lagi jadi sama dengan gitu ya integral 3 nya bisa keluar dari turunan eh integral 3 nya bisa keluar dari 3 nya bisa keluar dari integral x per ini kan 1 min x kuadrat pangkat setengah gitu kan dx nah ini bagaimana misal misal u sama dengan eh eh apa ya naik 1 min x kuadrat berarti kan kita dapat du sama dengan apa ya 2x dx nah berarti kan x dx sama dengan setengah du nah ini yang tak maksud jadi yang atas ini kan x dx jadi ajak ngawur ya jangan tiba-tiba dx nya sama dengan 1 per 2 x du gini ini nek kalau anak SMA tak wajarkan gak masalah tapi kalau kalian tiba-tiba kalian taruh sepor x du gini beneran langsung tak salahkan kenapa soal ini integral tanpa integral yang gak ada definisinya antara berapa sampe berapa gitu kalau misalkan dari 0 sampe 1 misal gitu nah ini kan ada 1 per 2 x itu kan nah kalau x nya sama dengan 0 ini kan gak ada nilai ini makanya gak ngawur makanya tetep aja ditulis x dx itu jadi kalau misalkan SMA gak masalah tapi kalau misalkan perkuliannya jangan ya nah jadi kan kita dapat ini integral ini ingat ini aku cuma dia kata-kataan jadi jangan ditiru kayak gini cara menulis kayak gini jangan ditiru nanti yang baca gak gak jelas kecuali buku loh ya beda lagi enaknya pokok yang baca jelas gitu ini kan sama dengan berarti 3 kali integral yang atas kan x dx berarti kan bisa langsung diganti setengah du kan yang bawah jadi 1 per u pangkat setengah gitu kan berarti kan setengah du nah udah berarti sama dengan setengah bisa keluar dari integral 3 per 2 gitu kan integral 1 per u pangkat setengah du gitu integral u pangkat setengah apa 3 per 2 berarti kan integral u pangkat minus setengah gitu kan du jadi sama dengan 3 per 2 1 per setengah gini kan langsung aja ya u pangkat setengah ya udah di integral kan anggap c1 gitu berarti kita dapat sama dengan 3 per 2 berarti 2 berarti tinggal 3 ya kan disini u pangkat setengah berarti kan akar u berarti kan akar u u nya 1 min x kuadrat berarti kan 1 min x kuadrat akar plus c1 eh sebentar sebentar pasti ada yang salah ini masih kan oh iya u kan salah kan ini min setengah du ini min setengah du berarti 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 sini min 3 per 2 ya sini min 3 sini min 3 per 2 oke ini kan nanti salah makanya harus seenak min 3 berarti kan sini min 3 kan gitu 1 min x kuadrat plus c1 kita dapat integral yang pertama sekarang hapus dulu ini kita hapus gini soalnya gak cukup sama dengan integral yang pertama min 3 akar 1 min x kuadrat plus c1 tambahkan integral yang kedua sekarang ini tekniknya beda integral 2 per akar 1 min x kuadrat dx nah berarti kan ini sama dengan 2 integral 1 per akar 1 min x kuadrat dx kan gitu integral ini adalah 1 min min x kuadrat gini akar berarti kan 2 kali sin inverse x plus c2 kan gitu kita dapat integral yang kedua 2 kali sin inverse x plus c2 nah kita perjanjian aja ya setiap hasil integral harus ditambah c gini ya c1 sama c2 gini kan oke kita perjanjian aja semuanya harus ada gini nih kalau gini nih gak tak delok langsung tak salahkan oke gitu aja sekarang berarti sama dengan min 3 akar 1 min x kuadrat tambahkan 2 sin inverse x c1 tambah c2 anggap aja c udah kita dapat jadi nah ini re onok ini nih wah masih kemalahan tambah tambah apa ini lah nih plus 2 per akar 1 min x kuadrat ini per ini ini hilang nih dx sama dengan min 3 akar 1 min x kuadrat plus 2 kali sin inverse x plus c udah kalau ada kesimpulan gini nambah ini yang baca soalnya enak nanti yang baca lah seperti itu kita bisa ke contoh selanjutnya sekarang oke ya kita ke contoh selanjutnya enak banget sih ini sih gampang kira soalnya yuk yuk pokok yang tertarik yang hal-hal kayak gini pasti merasa ini gampang teman awal-awal mungkin agak kesulitan soalnya lama pasti sebenarnya masih gampang sih anek sekarang kita coba integralkan ya integral dari dx bar 1 plus akar x gini terus pangkat 3 ya pangkat 3 gini nah ini aku mesti terlalu terbiasa gini jadi aku mesti tak tuliskan gini dulu eh jadi aku mesti tak tak dx nya sama yang diintegralkan aku mesti tak pisah gitu jadi dari dulu ya semua gini jangan kerjakan ku kalau misalkan teman-teman paham juga gak masalah sih aku mesti gini biar enak nulai dilihat maksudku enak aja dilihat nah ini kan yang gak enak dilihat yang bawah kan ini iya kak yang gak enak dilihat kan yang bawah berarti kan misal sekarang misal ee u nya sama dengan 1 plus akar x kan gitu oke ya nah berarti sekarang kita dapat du du turunan ya berarti kan ini sama dengan 1 per 2 akar x gini kan du dx ya oke ya berarti nanti dx edu sama dengan 1 per 2 akar x gini kan dx nah akar x di bawah akar x di bawah akar x ini gak boleh cici lihat ya nah dari sini dari sini u nya gitu berarti kan sama dengan apa u eh akar x nya akar x sama dengan u min 1 kan gitu nah berarti kan kita dapat nah di balik balik gak masalah soalnya maksudnya tadi kan gini kita kan ketemu apa du sama dengan 2 x dx kan gitu nah dx nya berarti kan sama dengan setengah x du nah ini ojo du gini ini jangan soalnya dari sini kamu jadikan per jadikan per kayak gini jangan nah ini kan dari awal udah per kenapa kok jangan ini kok bisa kalau misalkan batasnya dari 0 sampai 1 ya kok 1 per 2 x itu bisa ketemu 1 per 2 kali 0 ini kok ini gak boleh ini gak bisa makanya mesti dijadikan apa mesti di buku-buku pasti dijadikan setengah du sama dengan x dx mesti cuman gini aja gitu nah kalau kayak gini kasusnya gak masalah dibalik-balik gak masalah soalnya dari awal udah perperan kan it's okay dalam artian turunannya pasti kontinu kan jadi 1 per 2 1 per 2 akar x ini pasti juga kontinu ini pasti kontinu gitu loh berarti kita bisa dibalik gitu langsung dx nya sama dengan berarti apa 2 akar x du kan gitu nah akar akar x nya pasti 2 dikali u min 1 ini jangan lupa sampai digurung ya nah gitu dapat kan kita oke ini tapas lagi karena gak cukup cuman kalau misalkan kalian mengerjakan di kertas jangan kayak gini caranya oke integral 1 per u pangkat 3 gitu terus abis itu 2 kali 1 min u gini kan du ya oke kan berarti sama dengan 2 keluar dari integral 1 min u per u pangkat 3 du udah berarti sama dengan 2 kali integral 1 per u pangkat 3 min 1 per u kuadrat du udah di integralkan 2 kali integral u pangkat min 3 minus u pangkat min 2 du integralkan 2 kali kurung gini jangan lupa 1 per min 2 berarti ya min setengah gini kan u pangkat u pangkat min 2 minus min 1 min gini per 1 minus kan ini nah kalau minus gini jangan lupa digorong u pangkat min 1 nah kalau udah di integralkan baru plus c berarti sama dengan 2 kali min 1 per 2 u pangkat 2 plus gitu kan 1 per u gini plus c berarti sama dengan 2 kali tadi apa u nya adalah 1 plus x pangkat 3 berarti min 1 per 2 gini 1 plus akar x u nya kan 1 plus akar x pangkat 2 tambahkan 1 per 1 plus akar x gini plus c jangan lupa digorong lah seperti ini cara mengerjakan boleh disederhanakan boleh stop sampai disini terserah kalian soalnya kita yes bener gitu loh bekerjaannya udah bener ya tinggal semoga gak salah hitung gak salah hitung gak salah hitung aku nah ini stop dari sini juga gak masalah gitu loh gak masalah oke kita bisa lanjut ke contoh selanjut yang terakhir ya yaitu di bab 8.1 yaitu kalau integral bagaimana mengintegralkan min pi per 2 sampai pi per 2 x pangkat 3 cos x dx berarti sama dengan berapa nah tadi kan aku bilang kalau misalkan ada soal gini aku mesti selalu terbiasa menyelesaikan integralnya dulu cos x dx kan gitu cuman rek kalau misalkan mau menyelesaikan ini ini panjang penyelesaian ini panjang banget panjang kali lebar panjang banget novelnya nanti nanti dipelajari di bawah lah tapi disini berarti kan anggap kalian belum tahu artinya apa kita gak bisa pakai cara yang di yang di bab selanjutnya berarti kita gak bisa menyelesaikan integral ini dulu artinya karena kita gak bisa menyelesaikan integral ini dulu karena belum diajarkan berarti kita pakai cara yang lain lo 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 cerita ini permainan biasa game lagi jangan lupa rek cos x itu pasti fungsi ganjil eh fungsi genep ini genep fungsi genep genep rek terus x pangkat 3 pasti fungsi ganjil Nah berarti apa Fx Kalau x pangkat 3 Kalikan cos x Misal aku punya gini F P Berarti kan sama dengan P pangkat 3 cos p Tapi kalau misalkan F min pi Berarti kan sama dengan Min pi pangkat 3 Kalikan cos min pi Nah cos min pi kan sama dengan cos pi Sama dengan min pi pangkat 3 Kalikan cos pi F min pi kan Nah berarti F min pi Ini kan sama dengan minus f pi Ini pi Misal anggap aja bisa A gitu F A gitu F A gini It's okay gak masalah Berarti kan F A gini F min A Nah berarti kan karena F min A Sama dengan min F A Ini kan berarti dia fungsi Ganjil Berarti Yang diintegral ini adalah Fungsi ganjil Yang diintegralkan gitu loh Oke Sekarang Kalau misalkan fungsi genap Misalnya Fx genap Di teorema di bab 5 Fungsi genap Misal Min A sampai A Ini Fx dx gini Kalau dia fungsi genap Ini pasti sama dengan Dua kali Nol sampai A Fx dx Nol Nah ini pun Nah ini kalau genap Nek ganjil Min A sampai A Fx dx Kalau ini ganjil Fx nya Ini sama dengan Nol Langsung aja Kalau dia Fx 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 ganjil Nah berarti Nggak usah pakai lama Ngerisakan ini Ini otomatis Langsung Nol Gitu Jadi nggak perlu Menyelesaikan integrali Malah membunuh diri sendiri Nanti kalau misalkan Kita menyelesaikan integrali Panjang ini Beneran Nanti dipelajari di bawah Di bab selanjutnya Soalnya Integralnya panjang Nanti ya tapi Jangan sekarang Saber aja dulu Nanti videonya bakalan Panjang ke depan Mungkin sekitar 4 tahun videonya Oke kita lanjut Oke Kita sampai sini sekarang Kita dapat Nah ini kalian coba-coba sendiri ya Nanti integrali Gimana caranya pokok Kalau misalkan Ini gini ya Kalau misalkan Soal itu adalah Suatu pilihan ganda Atau pilihan jawaban ganda Gitu Ya kalian mengerjakan Semau-mau kalian sih Ya enak aja Ya terserah kalian Terserah kalian gitu loh Tapi kalau misalkan Ini tugas Penugasan Dimana harus bisa Bisa dibaca Tan enak Dibaca Yo Ajak Sakkar Bdw Gitu Oke Nah Kalau ini Soal yang seperti ini Ini kayak gini Enggak usah digambar Soalnya Gak masalah Soalnya Domainnya jelas Kalau yang Disoal-soal Yang diluasan Yang sebelumnya Itu Domainnya Biasanya jelas Tapi Domain dari gambarnya Dan luasannya Tidak jelas Biasanya gitu Kalau kayak gini Domainnya masih jelas Biasanya Aku ngomong Biasanya Belum tentu juga Tapi kalau misalkan Soal-soal Ini sama Dantan kos Masya Allah Ini angin gambar Beneran susah Kalau mau gambar Gak apa-apa Kapan-kapan aja Tak ajar Bagaimana cara Menggambarkan Bisa kalian coba Sendiri Nanti Lalu kayak gini Ini agak susah Dikit Ini menurut Yang paling susah Soal yang gini Yang lainnya Ini oke lah Gak masalah Ini Menurut kalian Bisa kalian coba Sendiri Yang lain Yang ini Agak susah Nomor 39 Ini Oke Gitu aja Terus Kita lanjut Ke bab 8 Titik 2 Integration By parts Jadi Integrasi Sepotok Perpat Perbagian Bagian Integrasi Bagian Integrasi Yang bagian Bagian Jadi Masih oke lah Gitu aja Product rule In integral form Jadi Kayak gini Nanti Protocol Ini di SMA Dulu aku Pas zaman SMA Diajarkan Tapi ternyata Di akhir-akhir ini Di SMA Kalau gak salah Tahun 2016 Sudah mulai Gak diajarkan Jadi Ada Integration By part Formula aku Kalau bilangnya Dulu aku Integral partisi Kalau gak salah Itu Aku dulu Itu Nyebut Nah Kayak gini Ini Nanti Tak ceritakan Bagaimana 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 Bisa Mendapatkan Ini Jadi Gitu Nah Ujungnya Bagaimana Kesini Nanti Nah Seperti Itulah Ini Integral Integral Yang X Cos X Gitu Kan Ini Panjang Cara Kalau Misalkan X Quadrat Cos X Lebih Panjang Lebih Lebih Menyeksa Batin Lagi Gak Enak Bener Gak Enak Beneran X Quadrat E Pangkat X Apalagi Ini Enak Tapi Menikmat Banget Kalau Bisa Itu Nah Ini Nanti Cos N Pangkat X Gitu Ini Nanti Menurunkan Suatu Rumusan Dasar Bagaimana Cara Mengintegralkan Cos N Pangkat X Jadi Kita Bakalan Dapat Formula Ini 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 Cuman Cos Kalau Sin Bagaimana Kalau Secon Bagaimana Kalau Tangan Bagaimana Kalau Tangan Bagaimana Kalau Cos Secon Bagaimana Ini Cuman Cos Caja Gak Tahu Disini Kalau Yang Tangan Sama Secon Gak Tahu Aku Mungkin Disoal Soalnya Ada Biasanya Petunyian Disoal Soal Ini Cos In Bukan Cos In Cos In Ternyata Oke Kita Mungkin Bisa Lain Ada Beberapa Formula Nanti Jujur Aja Enggak Habal Semua Formula Mungkin Kita Bisa Langsung Masuk Ke Hitungan Oh Mula Juga Bisa Dihitung Tapi Maksudnya Gak Usah Dihafal Kalau Misalkan Mau Menghafal Ya Gak Apa Aku Pengen Tahu Juga Ini Sekuat Apa Kalian Menghafalkan Ini Kalau Aku Saran Iki Duduk Iki Duduk Yang Hal Yang Harus Dihafalkan Tapi Hal Yang Bisa Dicari Jadi Gak Usah Dihafalkan Gitu Oke Gitu Aja Mungkin Kita Bisa Masuk Ke Hitungan Sekarang Oke Kita Masuk Ke Hitungan Oke Kita Masuk Ke Integral Yang Selanjutnya Oh Iya Tadi Kan Aku Ngomong Integral Partial Tadi Sorry Integral Partial Kan Lebih Enak Lebih Enak Itu Tapi Integralnya Berpartisip Berpart Ada bagian Bagian Oke Jadi Gini Kalau Misalkan Aku punya Turunan Di dx Dari U V Ingat U sama E U sama V Itu Pasti Suatu Fungsi Yang X Fungsi U sama V Jadi Di dalamnya U Atau X Jadi U Nya Adalah Variable Bebas Variable Dekat Di mana Variable Bebas X Dan Ini Keduanya Variable Terikat Terhadap X Terhadap X Jadi U sama V Adalah Fungsi Terhadap X Turunan Ini Gini Teman Teman Biasa U Aksen V Plus U V Aksen Turunan Gitu Kalau Misalkan X Nya Tulis Gini D Dx Gitu Gimana Gini Biarkan Gini Pokok Terhadap X Gitu Ya Pokok U Sama X Berarti Kalau Misalkan U Aksen U Aksen X Gitu Gini Berarti Pokoknya U Jelas Fungsi Terhadap X Dan V Fungsi Terhadap X Gitu Oke Kiri Sama Kanan Kasih Integral Terhadap DX Berarti Kita D Dx U V Gini Integral DX Gitu Sama Dengan Integral U Aksen V Plus U V Aksen V DX Gini Kan Oke Jadi Dari sini Kita Dapat X Sebelah Sini Pasti Jadi Cuman V Hasil Integral Namanya V Pasti Gampangnya Kan Kayak Plus C Gitu Kan Tapi Nanti Aja Dulu Gak Masalah Biarkan Aja Biasanya Kan Gini Plus C Gitu Hasil Integral Gak 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 Soalnya Nanti Ujungnya Bakalan Ada Integral Lagi Kan Yang Sebelah Kanan Nanti C Dikurangi C Juga Pasti C Gitu Sebelah Sini Kan Hasil Integral Juga Kan Gitu Sebelah Sini Integral Juga Nanti C Nanti Hasil Integral Ada C C Dikurangi C Pasti Konstan Juga Jadi Biarkan Gak Apa-apa Yang Penting Nanti Ujung Nya Terus Ada Plus C Gitu Oke Nanti Kita Dapat Sama Dengan Integral U Aksen V DX Gitu Kan Integral U V Aksen DX Gitu Kan Kita Dapat Dengan Oke Sekarang Yang Perlu Dienget Yang Perlu Dienget U Aksen Itu Pasti Sama D U DX Berarti D X Dari Sini Kita Dapat U Sama Dengan U Aksen DU Terus Kita Juga Tepisan Dapat V Aksen Sama Dengan V Aksen DV DX Berarti Kan Kita Dapat DX Nya Disini Juga Sama Dengan O W W DX Nya Salah Lagi Kakak Salah Kira Salah Kebalik DU Nya Sama Dengan U Aksen DX X Berarti DV Nya Sama Dengan V Aksen V Aksen DX Kita Dapatkan Sekarang Persamaan Yang Atas Itu Bisa Kita Ganti U Aksen DX Sama Dengan DU V Aksen DX Sama Dengan DV Kita Bisa Ganti Sepulah Kiri Tulis Saja UV Tetap U Aksen DX Berarti Sama Dengan Integral V Aksen DX Tambahkan Integral UV Aksen DX Dan Sama Dengan Integral V DU Tambahkan Integral U DV U Kali V Nah Berarti Kita Punya Dari Sini UV Min Integral V DU Ini Sama Dengan Integral U DV Kita Punya Formula Baru Lagi Apa Formulanya Yaitu Integral U DV Itu Sama Dengan U Dikali V Kurangi Integral V DU Dimana U Itu Fungsi Terhadap X Dan V Nya Juga Fungsi Terhadap X Gampang kan Cara Mencari Formula Oke Kita Dapat Contoh Contoh Kita Mau Mengintegralkan X Cos X Misal Integral X Cos X Ini Kalau Misalkan X Kwadrat Waduh Panjang Aku X Cos X Dulu Cuman Yaudah Biar Memastikan Ini Bener Atau Nggak Jadi Sebenarnya Bener Aja Oke Integral X Cos X Jadi Gini Sekarang Kita Tentukan Ini kan Ada DX Tentukan Mana Yang DV Mana Yang U Biasanya Urut Kalau Di Soal Ini Udah Urut Jadi Bisa Diambil Misalnya Bisa Diambil U Nya Sama Dengan Cos X Terus DV Nya Sama Dengan X DX Boleh Cuman Nek Kalau Pakai Kayak Gini Muter Muter Beneran Muter Jadi Nggak Saran Pakai Ini Pokok Gimana Caranya Integral Mabes Selesai Gitu Gitu Ya Sekarang Ambil Aja U Sama Dengan X Biar Nggak Muter Nanti Terus DV Sama Dengan Cos X DX Nah Kayak Gini Biasanya Nggak Runtut Nuliskan Bukan X DX X X X DX Biasanya Nggak Runtut Biasanya X Yang Didepan Sini Ditaruk Di Belakang Gitu Mengenai Yus Perlu Hati-hati Yang Penting Harus Bisa Di Integralkan Gitu Aja Berarti Disini Kita Dapat DUDX Sama Dengan Satu Pastikan DU Sama Dengan DX Sekarang DV Sama Sama Dengan Cos DX Berarti Kita Dapat Integral DV Berarti Sama Dengan Integral Cos DX Integral V Integral DV Pasti V Di Sama Dengan Integral Cos DX Berarti Sama Dengan Sin X Sin X Plus C Nggak Usah Ditulis Nanti Aja Nggak Usah Disini Ada Plus C Nggak Usah Nanti C Hasilnya Konstan Jadi Nggak Usah Biarkan Aja Nah Ini Berarti Sama Dengan Integral Berarti U V V Berarti Integral X Cos X DX Jadi Integral Ini Sama Dengan Integral U DV Berarti Sama Dengan U V Min Integral V DU Kan Gitu U V U X V Adalah Sin X Nah Ini Kan Sebenarnya Ada Sin X Plus C Gitu Kan Gak Usah Biarkan Aja Gitu Saling Kuk Ujung C Plus C Jadi Biarkan Aja Udah Oke Kita Bisa Lanjutkan Saling Kuk Nang Kuk C Bisa 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 Jadi Ini Integral Partial Gini Plus C Taruh Aja Yang Paling Terakhir Gak Bisa Masalah Dikurangi Yang penting Kalian harus bisa menjelaskan Dalam bentuk Kata-kata Di dalam tulisan Gitu Loh Rek Viera Enak Integral V V nya Sin X Kan D U nya Adalah DX Oke Sudah Ketemu Sama Sama Dengan X Sin X Min Integral Sin X Adalah Min Cos X Cos X Gini Nah Kalau Integralnya Udah Hilang Semua Baru Terakhir Sini Tambahkan Plus C Gitu Gak Agak Rotor Tan Gitu Oke Ya Nah Sebenarnya Dari Sini Ada Plus C Yang Pertama Gak Usah Ditulis Gak Bopo Gitu Soalnya Ujung Ujung Bakalan Ada C Lagi Nanti Di Belakang Tapi Beberapa Buku Menerangkan Bahwa Disini Dari Sini C Diambil Sama Dengan 0 Oke Gak Masalah Yang Penting Paham Gitu Yang Di Buku Ini Diambil C Nya Adalah 0 Disini Gitu Meskipun Nanti Ujung Nanti Di Belakang Bakalan Ada X C Gitu Nanti It's Oke Gak Masalah Berarti kan kita Kita dapatkan Ini kan Sama dengan C Nanti Nanti Itu kan X Sin X Sin X Plus Cos X Plus C Nah Kan Kita dapat Integral Nah Seperti ini Nah Kalau misal Disini Tetap Plus C Gitu Kalau misalkan Disini tetap Plus C Biarkan aja Kok Ribet dengan Namburi Pasti ribet Namburi UV Berarti kan X V nya adalah Sin X Plus C Gini kan Nah Dikurangi Integral V nya adalah Sin X Plus C Gini ya Terus Habis itu U nya E D U nya Adalah DX Berarti sama dengan X Sin X Gitu kan Tambahkan XC Gini kan Dikurangi Integral Sin X adalah Min cos X Min cos X Plus CX Nah Kan gitu Habis integral Pasti ada Plus Ojo C C2 Misal gitu Oke Nah disini Sama dengan X Sin X Plus XC Plus Cos X Plus C X X Ya enggak Tambahkan C 2 Eh kok Plus Minus 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 Eh Nah Minus Nah C ini Sama C ini Kan sama Hilang Kan C Cuman C Min C Pasti C Tampak C nya C disini Kan sama Jadi Konstan yang Sama Kecuali kalau C1 Tambah C2 Ya beda lagi Misal C1 Kurang C2 Ya C Karena kita Ini Gak ada Jaminan Sama Gitu Nah ini kan C Ini kan sama Berarti kan 0 Udah Sama kan Hasilnya Kayak yang sebelumnya Lama kan Ini Daripada Kebanyakan Nulis Kebanyakan C C Jika Jika Ngin Aku Gak Bingung Dan Salah Ngitung Ambil Aja Dari Awal C nya Disini Sama Dengan 0 Ini Beberapa Buku Nuliskan Gitu Dan Di Buku Ini C nya Diambil 0 It's Oke Gak Masalah Lah Seperti Itu Ini ada Beberapa Cara Jadi Kan U nya Sama Dengan X Terus Abis Itu D V Sama Dengan Cos X DX Ada Cara Lagi Kalau Misalkan Ada Masalah Ada Cara Lagi Kalau U nya Cos X Dan DV X DX Misalnya Seperti yang Sebelum E Sebenarnya Mulat Tapi Kalian Bisa Coba Sendiri Oke Kita Langsung Contoh Kedua Contoh Yang kedua Tentukan Integral Dari Len X Len DX Ini Gak Bisa Gak Pemisalan Len X Gak Bagaimana Caranya Misalkan Lagi Kalau U nya Sama Dengan Len X Nah Perhatikan Kita Dapat DU nya DX Sama Dengan Satu Per X Kan Gitu Nah Perhatikan Dari Sini Apa E O X DU Sama Dengan DX Nah Kita Dapat X DU Sama Dengan Gak Perhatikan DU Sama Dengan 1 X DX Nah Kita Dapat Sekarang Ini sama Dan DV nya Nah Sama Dengan DX Berarti Apa Integral DV Sama Dengan Integral DX Berarti Kan V Sama Dengan X Kan Sini Nah Seharusnya Kan Plus C Ambil Disini C Sama Dengan 0 Gitu Berarti Kan V Sama Dengan X Dari Situ Berarti Kan Kita Dapat Integral Jadi Ini Katakan aku Lihat Jadi Integral X DX Sama Dengan Integral U DV Berarti Apa UV Min Integral V DU Blond Kata-katanya Yang Sebelum Aku Menuliskan Ini Semua Itu Yang Seharusnya Ditulis Tapi Untuk Proses Perhitungan Enggak Usah Ditulis It's Oke Aku Cuma Berjelasan Nah Seperti Terus UV Berarti U Nya Adalah X V Nya Adalah X Dkurangi Integral V Nya Adalah X DU Nya Adalah 1 Per X DX Berarti Yang ini Sama Dengan X Len X Dkurangi Coret Gini Integral DX Berarti Sama Dengan X Len X Min X Kalau Integral Nya U Dalam Semua Tambahkan C Disini Nah Seperti Itu Oke Berarti Apa Jadi Jadi Integral Len X Sama Dengan X Len X Min X Plus C Ini Kalau Integral Integral Tak Terbatas Gini Kalau Misalkan Integral Ada Batas Beda Lagi Maksudnya Ada Batas A Sampai B Oke Kita Bisa Masuk Contoh Selanjutnya Oke Kita Bisa Masuk Contoh Selanjutnya Integral X Kwadrat E Pangkat X DX Nah Kalau Ini Saranku U Nya Adalah Sama X Kwadrat Nanti Kamu Dapat DU DX Sama Dengan 2X Berarti Dapat DU Sama Dengan 2X DX Nah Sekarang DV Sama Dengan E Pangkat X DX Sih Gak Muter Soalnya Kalau Misalkan Kamu DV Ambil X Nanti Dapat Sepertiga X Pangkat 3 Nanti Mending Ini Pancet Maksudnya Pancet Gini Kan Integral DV V Berarti Integral DV Berarti Kan Kalau Misalkan Dikasih Integral Gini Berarti Dapat V Sama Dengan E Pangkat X Plus C C Dapat V Dapat V Dapat Oke Berarti Jadi Integral X Kwadrat E Pangkat X DX Ini Sama Dengan Ini Langsung Saja Aku Kalau Kalian Tidak Bilih Langsung Loh Ingat Oke UV Min Integral V DU Kan UV Min Integral V DU Berarti U Nya 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 D D X D kita tak balik X e banget xdx lu sebelah sini kita pakai kelihatannya ya sebelah sini kita pakai sing uvv lagi soalnya enggak ada pemisahan lagi yang mirip sama itu kan artinya yang penting kita dapat kita catat dulu di atas kalau kalian enggak boleh kayak gini ya mengerjakannya sini ini sama dengan X kuadrat e pangkat X gitu minus Hai dua kali saat di atas ini diatasnya sebelum ikan ya sebelum itu tulisan jadi integral ini sama dengan apa gitu dalam hal ini harus masalah gitu min 2 seo integral xe pangkat xdx ke sini nah dari sini dalam hal ini misalnya misal kata-katanya hal ini integral xe pangkat xdx nah ini sama dengan apa kan gitu misal misal u sama dengan x maka kan nanti du dx nya sama dengan 1 berarti kan du sama dengan dx ya terus dv nya sama dengan dx berarti kan integral dv sama dengan integral dx berarti kita dapat v nya sama dengan e pangkat e e e pangkat x gini kan dx Oh tadi di sini enggak ada dx di sini ya Wah lupa oke ya enggak apa-apa ya e pangkat xdx ya sini kan e pangkat x itu kan v nya dah kita dapat jadi integral xe pangkat xdx ini sama dengan uv min integral vdo berarti kan sama dengan ini aku langsung aja lu ya unya adalah xv nya e pangkat x dikurangi v nya adalah e pangkat xdx dikurangi vdo berarti e pangkat xdx dikurangi integral vdo berarti e pangkat x dikurangi e pangkat x dikurangi integral vdo berarti e pangkat x dikurangi vdo berarti kan hasil integral ini kan seharusnya ada plus c di sini cuman ini kan kita substitusi ke sana yus ditulis plus c gini juga enggak apa-apa sih nah yus ditulis berarti hasilnya kita substitusi sekarang kayak yang bawah enggak terhapus dulu Hai berarti kita dapat sama dengan x kuadrat e pangkat x dikurangi dua kali xe pangkat x min e pangkat x gini kan tak kuadrat e pangkat x dikurangi vdo berarti kan sama dengan x pangkat kuadrat e pangkat x minus dua xe pangkat x min e pangkat x gini kan nah ini kan juga konstan nah ini kan sama dengan x kuadrat e pangkat x min dua xe pangkat x min e pangkat x gitu min e plus c enggak masalah soalnya bahwa tujuan kita dalam menyelesaikan ini kira aku ngomong ditaruh di terakhir setelah integral semua c nya c nya ditaruh di bagian terakhir setelah semua integral selesai enggak popo tapi kalau misalkan mau lebih kritis ya kayak gini Hai berarti kan ini dikali gini segera iki nah gitu kan dikali masuk satu-satu gitu kan satu dua kesini kan ya kan maka didapati iki min dua c gitu kan lah seperti itu untuk yang integral x kuadrat e pangkat x nah ini yang rada-rada serem dikit adalah yang di contoh selanjutnya iki rada serem iki kenapa? soalnya kalau misalkan pemisahlannya pancet-pancet ngunai pasti berputar ini pasti berputar gitu kan berputar-putar enggak selesai-selesai jadi uv-uv nya bagalan berputar-putar enggak jelas ini jadi integral e pangkat x cos x nah ini perlu hati-hati di x soalnya nanti pemisalanmu u-nya mana u-nya mana dan v-nya apa gitu nah ini perlu hati-hati soalnya ini bakalan berputar-putar nanti oke ya nanti kita tunjukkan putaran nih sekarang misal dulu ini langsung aja ya aku enggak perlu pakai penulisan-penulisan yang agak jelas yang pakai kata-kata itu ya aku agak langsung semuanya bakalan tak jelas kan pakai mulutku ini sekarang misal ini terserah mau u-nya ku cos x mau v-nya itu e pangkat x dx enggak apa-apa kalau aku sih kalau aku kalau ini ya karena udah terbiasa mengerjakan kalau aku gini u-nya ini sama dengan e pangkat x nah ini kalau diintegralkan kedua ruas pasti dapat v-nya sama dengan sin x kan sin x gitu ya seharusnya plus c tapi enggak apa-apa enggak masalah ditulis plus c juga enggak apa-apa enggak ditulis juga enggak apa-apa terserah nah ditulis aja plus sin x plus c gini juga boleh dengan c-nya sama dengan 0 itu enggak apa-apa kalau aku saran ini ambil c-nya 0 gitu oke ya nah ini kan kamu u sama dengan e pangkat x ini bisa dibalik kalau u-nya sama dengan cos x gitu kan terus dv-nya sama dengan e pangkat x dx nah kalau dibalik gini gimana nah kalau aku dulu pengalaman mengerjakan dengan cara ini ini muter muternya 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 yang enggak jelas gitu cuman kalian coba aja sendiri nanti ya aku pakai yang atas ini aja oke ya berarti integral ini bakalan sama dengan u v min integral v du kita tulis ini ya v-nya sama dengan sin x ya berarti ini sama dengan u v e pangkat x v-nya adalah sin x min integral v-nya adalah sin x gitu kan du-nya adalah e pangkat x dx lah ini hati-hati ini hati-hati kok muter-muter u v-v-nya bakalan muter-muter terus-terus kalau misalkan kamu enggak hati-hati oke kenapa kok misal muter-muter jadi gini tadi kan ini misalnya tadi kan gini kamu ambil ambil u-nya sama dengan e pangkat x gitu kan nah ini sinkosisten gitu berarti kan kalau mau menyelesaikan integral ini jangan ambil u-nya sin x jangan kok muter kok hasilnya kalau enggak percaya nanti kamu ya misalnya kamu coba sendiri ambil tetap kuncinya u-nya sama dengan e pangkat x nanti gitu jadi kita kita mau mengintegralkan ini dulu ya dari sini kan berarti kan ini integral e pangkat x cos x dx sama dengan ini nah sekarang kita selesaikan integral sin x e pangkat x dx jangan ambil jangan ambil jangan ambil u-nya sama dengan sin x jangan ambil kok muter hasilnya kalian praktekkan aja sendiri dan kalian tahu sendiri muternya bagaimana kok muter-muter muka mari-mari integralmu oke ya kalian praktekkan aja sendiri nanti tetap ambil u-nya sama dengan e pangkat x jadi kalau dari awal itu u-nya adalah cos x berarti sekarang u-nya adalah sin x gitu loh sin konsisten jadi biar gak muter-muter hasilnya nah berarti kan kita dapat du dx-nya pasti sama dengan e pangkat x disini berarti kan ini du-nya sama dengan e pangkat x kan gitu dx ya terus dv-nya sama dengan sin x dx kan sisanya kan ya ini sama ini kan nah berarti integralkan kedua ruas buat dv-nya sama dengan min cos x kan gitu nah udah berarti dari sini ini sama dengan u-v min integral v-du berarti kan ini sama dengan u-nya adalah e pangkat x v-nya sekarang adalah min cos x min integral v-nya adalah min cos x sekarang min cos x du-nya adalah apa yuk e pangkat x kan yuk du-nya e pangkat x dx nah kan kita dapatkan sekarang dah kita sederhanakan ini kita hapus ya karena ngebagi bangkon oke berarti sama dengan disini takde disini ya berarti minus ini penyelesaian integral ini aja berarti minus e pangkat x cos x plus gitu kan ini kan minus tak keluarkan minus 1 nih dari itu kan minus ini tak keluarkan jadi kan plus plus integral e pangkat x cos x dx kan gitu ya kan ini kan minus integral min cos x e pangkat x jadi kan min 1 integral min 1 cos x e pangkat x dx-nya diwisannya kan gitu nah min 1 kan keluar dari integral boleh min dari min 1 nah min dari min 1 kan plus kan gitu oke ya berarti kan kita dapat integral ini integral ini adalah sama dengan ini kan kan gitu jadi integral sin x e pangkat x dx adalah sama dengan min e pangkat x cos x tambahkan integral e pangkat x cos x dx lah ini kan muter mana balik merilih mana kan kan gitu lah kalau misalnya kamu mengerjakan ini dan kamu misalkan lagi uv-uv tak jamin sampai kiamat gak bakalan selesai kalau mau mencoba sampai kiamat gak apa-apa sih terserah kalian oke gitu aja berarti kan integral ini kita dapat ya tak habis sekarang eh cak tak habis cak kb oke kurang tak catat nah ini sama dengan e pangkat x sin x gitu kan minus min e pangkat x cos x plus integral e pangkat x cos x d x gitu nah kita dapat ini kan nah berarti ini kan sama dengan integral e pangkat x cos x d x dapat ya sekarang kita sederhanakan lagi eh sederhanakan lagi integral e pangkat x cos x d x sama dengan e pangkat x sin x minusnya masuk plus e pangkat x cos x min integral e pangkat x cos x d x nah ini kan bisa pindah ruas ke kiri kemudian kan sama dengan integral e pangkat x cos x d x tambahkan integral e pangkat x cos x d x d x sama dengan ini kita faktorkan e pangkat x terus sin x plus cos x nah bisa kan dapat ini kan sekarang ya saya dapat kan ini kan sama dengan ini kan sama dua kali kan berarti dua kali integral e pangkat x cos x d x sama dengan e pangkat x h terus sin x plus cos x berarti apa nah kalau ini kan chain nya gurung tak tulis belum tak tulis kan ngkuk sih soalnya kita apa cuman menyelaraskan hasil integral jadi dari sini dari awal sini seharusnya ada plus c gitu kan cuman kan gak ditulis nanti aja setelah selesai integral it's oke gak masalah integral e pangkat x cos x dx berarti kan sama dengan dua ini kan tak taruh sebelah kanan kan jadi bagi e pangkat x kali kan sin x plus cos x per 2 nah kalau udah gini baru tambahkan plus c gitu nah wes paham ya semoga paham jadi rek kalau dari jalan sini kamu misalkan lagi dengan pengerjaan yang sama dengan uv-uv tadi tak jamin muter soalnya iki bakalan ke ini kan bentuknya mirip sama iki kamu puter lagi dapat ini lagi dapat ini lagi gitu dan gue ujungnya untuk iki mana gitu makanya muter-muter makanya wes bener iki wesan selesai berarti integral e pangkat x cos x dx sama dengan e pangkat x sin x plus cos x per 2 plus c lah seperti itu integralnya oke kita masuk ke contoh oke kira ya kita akan coba untuk mengintegralkan iki jadi coba mencari untuk yang selanjutnya yaitu integral cos pangkat n x dx gitu lah karena pangkatnya kan ini pangkat yang pangkat n kan bukan pangkat pangkat-pangkat angka yang fix gitu kan berarti ini sama kayak kita mencoba mencari formula dari suatu suatu persamaan gitu jadi apakah formulanya kalau misalkan integral cos pangkat n x dx itu bagaimana gitu nah ini kan kalau disederhanakan lagi ini kan bisa dituliskan sebagai kayak gini cos pangkat n min 1 x cos x dx lah gitu kan berarti kan kalau misalkan u nya adalah sama dengan kalau u nya sama dengan cos pangkat n min 1 x berarti kan kita dapat du dx nya pasti sama dengan n min 1 terus cos pangkat n min 2 x dikalikan turunan dari cos x berarti kan turunan dari cos x min sin x kan kan gitu ya nah kita dapat sekarang berarti kita dapat du nya sama dengan apa minus n min 1 gitu kan terus cos pangkat n min 2 x sin x turunan dari cos kan min sin ya dx x terus lagi dv nya sama dengan cos x dx nah berarti kan kita dapat integral dv sama dengan integral cos x dx berarti kan ini v nya sama dengan sin x kan gitu dapat lagi kita ya berarti integral cos cos pangkat n x dx dimana dia sama dengan integral cos pangkat n min 1 x cos x dx ini kan berarti sama dengan uv min integral v du nah tak taruh sini soalnya banyak banget sama dengannya seharusnya lurus cuman kalau misalnya taruh lurus gak cukup oke bisa kita lanjut sebentar minum dulu karena haus sekali oke sekarang u nya adalah cos pangkat n min 1 x cos pangkat n min 1 x ya terus v nya v nya nimbang sin x kan berarti sin x ya terus dikurangi integral v nya adalah sin x terus du nya kan min n min 1 itu ya kan berarti kan menulisnya gini ya biar gak itu minus n min 1 biar tanda ini sebenarnya kali gitu terus cos pangkat n min 2 x sin x dx kan gitu nah kurungin ya kan minus n min 1 adalah konstan bisa keluar dari integral nanti min ketemu min jadi plus kan berarti sama dengan cos pangkat n min 1 x sin x plus kan gini n min 1 integral gitu kan sin kuadrat berarti cos pangkat n min 2 x terus sin kuadrat x dx dapat kan berarti sederhanakan lagi sama dengan cos pangkat n min 1 x sin x tambahkan n min 1 integral integral cos pangkat n min 2 sin x diganti jadi 1 min cos kuadrat x dx jadi jangan lupa digorong oke sama dengan cos pangkat n min 1 x sin x tambahkan n min 1 cos pangkat n min 2 x ini ada ek lupa ditulis sebelumnya kalikan sgtv ke dalam berarti kan sama dengan integral gini kan cos pangkat n min 2 x gitu kan dikurangi cos pangkat n min 2 x dikalikan cos pangkat 2 x kan jadi cos pangkat n x gini kan x lah kita dapat dikit berarti yang atas bisa tak hapus tak bersihkan karena aku cicik banget lihatnya loh itu oke lah mula munggu kak lali oke sama dengan gitu kan berarti sama dengan cos gak cukup oke nah sama dengan cos pangkat n min 1 x cos pangkat n min 1 x sin x gitu terus tambahkan n min 1 integral cos cos pangkat n min 2 x cos pangkat n min 2 x min cos pangkat n x x nya gak nanduker x gini terus min cos pangkat n x d x dapat kita oke sama dengan gus cicik ini loh eh berarti sama dengan ini kan n min 1 bisa masing-masing integral maksudnya jadi kan gini cos pangkat n min 1 x sin x tambahkan gitu kan ini kan cujungnya jadi gini sih n min 1 integral cos pangkat n min 2 x d x gitu kan dikurangi n min kok bingung kan gini kan ini masing-masing integral kan ini tak kurungin ya terus dikurangi integral cos pangkat n x t x kan gitu kan integral ini kan di dalam sini kan integral ini tadi gini kalau dibagi masing-masing kan terus n min 1 ini masukkan biar lebih sederhana jadi kan cos pangkat n min 1 x Tuhan keriting aku tahanku sin x tambahkan n min 1 kurung gini jangan lupa integral cos pangkat n min 2 x d x dikurangi n min 1 integral cos pangkat n x d x lelekan sama dengan apa kita luruskan ya integral cos pangkat n x d x ini sama kan pindah ruas berarti japat apa integral cos cos pangkat n x d x tambahkan n min 1 integral cos pangkat n x d x sama dengan cos pangkat n min 1 x sin x tambahkan integral eh n min 1 nya belum tak tulis capek banget n min 1 integral apa ini eh oke oke kurang minum cos pangkat n min 2 x d x dapat nah ini 1 ditambah n min 1 kan hasilnya adalah n kan ini kan ini kan 1 cos pangkat n x d x ini kan n min 1 cos pangkat n x d x integral kan berarti kan jadi n kan ya berarti kan sama dengan n integral cos pangkat n x d x dimana dia sama dengan cos pangkat n min 1 x sin x tambahkan n min 1 integral cos pangkat n min 2 x d x udah kita dapat berarti semuanya bisa terhapus karena aku udah sangat cicik melihatnya aku cicik melihat tulisanku masalahnya oke berarti kita dapat apa kita kecilkan n integral cos pangkat n x d x iq adalah d x p iq sama dengan cos pangkat n min 1 x sin x lo kan langsung error sudah alatku sebentar tak back dulu oke tambahkan gini kan n min 1 terus integral cos pangkat n min 2 x d x kan gitu dapatkan berarti kita n nya tinggal dipindah n yang sebelah kiri sini berarti apa integral cos pangkat n x d x sama dengan kalau di buku-buku sih seper n tapi gak buku seper n gini ya cos pangkat n min 1 x sin x tambahkan n min 1 per n integral cos pangkat n min 2 x d x dah kita dapat formulanya sekarang dah seperti itu gampang ya oke 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 ini yang bikin cici nah ini kan untuk yang cos ini langsung kita bisa dicontoh soal contoh ya contoh ini ada integral cos pangkat 3 x dx nah ini kan cos pangkat n ini kan cos pangkat 3x berarti kan tinggal 1 per 3 kan seper n kan terus cos kan gitu 3 min 1 kan berarti 2 x sin x kan gitu tambahkan ya kan gampang tinggal gampang ya kan kalau misalkan kamu gak tau formula ini kan harus ngapalkan dulu kan gitu dari sini kan jadi 2 per 3 integral cos kan gitu n nya kan 3 sekarang ya cos pangkat 1 x kan dx udah berarti kan integral belum selesai jadi gak usah ditambah c 1 per 3 cos kuadrat x sin x tambahkan 2 per 3 integral cos adalah sin x plus c ah gini berarti kan integral cos pangkat 3 x dx sama dengan ini kita dapat menggunakan formula jadi mengerjakannya lebih cepat ini sunah untuk dihafal kalau misalkan hafal lebih bagus karena pada saat ujian biasanya yang ada waktu dan misalkan di bangku dan di kelas ini sama sekali lebih cepat mengerjakan pakai cara ini daripada pakai cara-cara yang gak pakai gini misalkan pakai cara-cara yang diajarkan di SMA dulu ini lebih cepat jujur aja dengan cara tahu ini tapi kalau gak tahu ya masalah berarti harus mengerjakan pakai cara biasa dan perlu hati-hati mengerjakan pakai cara-cara SMA nah ini kan kalau cos pangat NX kalau sin pangat NX integral sin pangat NX cara ini bodoh sin X terus ada lagi integral tangan pangat NX kan ada lagi integral second pangat NX ada lagi kotan kot pangat NX ada lagi kotangan CSC pangat NX nah ada lagi ada lagi kan nah ini kan apa ini caranya mirip 11-12 sama mencari cos pangat NX lah seperti itu kita ke contoh yang selanjutnya jeng 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 j X gitu ini kalau misalkan digambarkan ini gini eh ini gambarnya udah ada ya jadi karena kita enggak bahas masalah bagaimana cara menggambarnya gitu kan jadi harus enggak perlu gitu loh ada sebenarnya juga ada juga itu cara menggambarnya ada jadikan nike 0-4 gini enggak motong dia nah gitu ini empat misalnya terus ini nol jadi yang di yang di cari itu luas di daerah sini Hai nah gitu emm lah sebenarnya itu enggak usah digambar juga nggak apa-apa gitu kan karena memang susah untuk gambarnya karena kita yang dibahas di sini sekarang ya itu masalah integrasi kecuali kalau soal yang sebelum itu luas daerah dan eh gambarnya gampang jadi kalau misalkan gampang usahakan digambar dan gitu Hai kenapa kok digambar soalnya biasanya domainnya domain dari luasannya agak enggak jelas kalau yang disoal-soal yang di sini di papi ini biasanya domain dari luasannya itu jelas gitu loh oke lagi sekarang nanti kalian bakalan tahu kenapa aku mesti mengerjakan soal dengan macam tipe seperti ini aku mesti menyelesaikan integralnya dulu Hai misalnya misal-misal-misal x kuadrat gitu nah nanti kan ujungnya adalah ada uv min integral v du nah disini kan harus dikasih dari batas 0-4 juga lah iki ujungnya bakalan bak jadi eh integral v du mu bakalan jadi apa uv lagi uv min integral v du lagi kan gitu maksudnya gini misal lagi x kuadrat gitu kan ini kan integral v du mu itu pasti ujungnya kok jadi x e pangat min x integral gini 0-4 lagi kan gitu dx itu nah ini kan ada uv lagi uv min integral v uv min integral v du mu inget gara ini beda lagi yang ini beda loh ini sama kayak ini loh jadi ya eh ini pakai batas lagi bayangkan kalau misalkan integral eh pangkat x cos x dx itu terus kamu mau kasih batas sampai berapa gitu kan batas 0 berapa 0 berapa 0 berapa kan gitu terus bakalan lainnya yang apa namanya kenapa kok aku mesti menyelesaikan hasil integralnya dulu baru tak masukkan batasnya gitu loh biar enggak kebanyakan nulis 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 batas 0 4 0 4 terus gitu sebenarnya sih gitu saya alasannya kenapa kok aku mesti menyelesaikan hasil integralnya dulu soalnya mengolah kata dengan cak dengan memasukkan batas seperti itu eh kata yang dituliskan itu banyak banget jadi ribet gitu makanya aku mesti tak tak selesaikan dulu integralnya makanya dalam maliki ya integral x pangkat e x kali kan e pangkat min x dx soal aslinya e pangkat min x ya ini x pangkat e x dikali kan e pangkat min x gitu nah ini kan misal u sama dengan x itu kan berarti kan du dx sama dengan 1 gitu kan berarti kan du sama dengan dx terus habis itu v nya e dv nya sama dengan e pangkat min x dx berarti kan integral dv sama dengan integral e pangkat min x dx berarti kita dapat v nya sama dengan minus e pangkat min x segitu gitu kan plus c seharusnya tapi ambil aja yang plus c nya nol gitu berarti kan kita dapat ya ini sama dengan integral uv min integral v du gak usah dimasukkan batasnya dulu kita selesaikan dulu u nya adalah x v nya adalah e pangkat min x dikurangi integral v nya adalah minus e pangkat min x du nya adalah dx oke sekarang x e pangkat min x berarti kan min ketemu min ini ya minus min nya keluar aja gak apa-apa min integral e pangkat min x dx gini berarti kan x e pangkat min x plus gini kan integral e pangkat min x dx berarti sama dengan x e pangkat min x integral nya adalah minus e pangkat min x plus c nah ini kan hasil integral ya x e pangkat min x nah kalau udah ig kan enak banget tinggal masukkan berarti kan hasil integralnya yaitu x e pangkat min x nah tapi ikiranya ini tulis di bawah sini jadi ini jadi 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 itu integral nol sampai 4 x e pangkat min x dx sama dengan x e pangkat min x min e pangkat min x dengan batas nol sampai empat gitu jangan ditulis di atas lagi ini soalnya anggap gitu loh jadi dilanjutkan ke bawah gitu kalau misalkan mau menjawab nah ini masukkan sendiri ya nilainya oke gitu sekarang kita kembali ke buku dede dede jadi gini ini kan mungkin videonya udah durasi cukup lama jadi kalian bisa pause sebelum kita kembali ke buku jadi kalian bisa menikmati eh istirahat-istirahat dulu sebelum kita lanjutkan soalnya pasti udah kondisi lumayan capek ini ya soalnya yang buat video juga capek juga dirasanya ya oke itu kita lanjut ke buku kalau sudah dipaus oke ya kita lanjut ke buku oke kita kembali lagi ke buku nah ini kan tadi formula yang bisa kita gunakan kalau misalkan pakai formula ini boleh boleh cuman ya keterangannya harus jelas dan lengkap gitu kan makanya biar nggak membingungkan pembaca dulu pas pada saat tahu merujakan soal seperti ini aku mesti menyelesaikan integranya dulu kalau kayak gini eh ya memang kalau kita sih bisa paham sih cuman ya takutku analisisnya kurang nanti gitu sebenarnya boleh aja sih yang penting bisa dipahami dengan jelas gitu loh kalau kasusnya seperti ini dengan menggunakan cara ini sih dengan menggunakan cara ini sih enak tapi kalau misalkan x nya diganti x kuadrat atau x nya diganti cos x misal gitu nah ini rada membingungkan kalau misalkan penjelasannya kurang gitu loh nah seperti itu nah sekarang yang penting adalah apa yang dituliskan di jawaban harus seenak mungkin di dibaca semuanya hingga kayak akung ini gak bingung menurut apa yang kamu turunkan dan seterusnya kan gitu oke ini bisa kalian coba-coba sendiri seperti biasa ke tanggap kalian sudah mempost videonya dan kita bisa melanjutkan ke materi di pub 833 gitu nggak tahu ini jujur ini video yang udah tak kumpulkan kan aja ada tiga belas sekitar 13 video ini bakalan tak lanjutkan dalam satu video sampai terakhir nanti oke lah gitu ini video capek juga sekali bikinnya oke lah gitu terus kita masuk ke integral trigonometrik gitu oke yang perlu diingat ya integral ini yang sesuai dengan sebelumnya tangan X sama dengan nah kayak gini kalau misalkan ada integral sin pangat M X cos pangat N X gini nah bagaimana cara mengintegralkan ini sedemikian hingga ini lebih gampang gitu untuk diselesaikan gitu sebenarnya ini kalian gak wajib hafal atau gak wajib untuk menggunakan eh langkah ini yang penting-penting ini oke kalian harus bisa mengintegralkan nih terserah pakai cara apapun kalian gak wajib untuk menggunakan ini terserah pokoknya jujur aku pun juga gak hafal cara ini jujur wis gak peduli wis pokoknya iso ngunai oke ini kan kalau misalkan kita mau mengintegralkan ini integral sin pangat M X cos pangat N X kalau M nya M nya ganjil ini sinnya yang diubah kalau N nya ganjil nanti cosnya yang diubah oke ya tapi kalau misalkan kedua ini genap kedua ini genap nanti kedua ini diubah kalau kedua ini ganjil terserah mau apapun yang diubah entah sinnya entah cosnya terserah oke kalau M nya ganjil sinnya aja yang diubah jadi bentuk gini oke kalau N nya yang ganjil cosnya aja yang diubah itu biar lebih gampang kalau keduanya genap kalau keduanya genap M sama N nya genap nanti kedua-duanya diubah kalau kedua-duanya ganjil terserah mau apapun yang diubah entah sinnya entah cosnya terserah oke gitu ya jadi jangan bingung makanya aku gak suka apalan kok gini gini gak suka aku jujur aja contoh sin pangat 3 X cos pangat 2 X lah liatan sebentar aku mau tes sound dulu halo oke oke kita masuk ke contoh ya sekarang nah ini kan integral sin pangat 3 X liatan yang diubah adalah sinnya kan nah ini kan sin pangat 3 X cos kawadrat X liatan sin pangat 3 X dijadikan sin pangat 2 X digalikan sin X kan nah cos pangat 2 X kan tetep ya kan yang diubah itu nah sin pangat 2 X diubah menjadi 1 min cos kawadrat X nah ini kan gitu kan nah mis sekarang kalau kalau dimisalkan jadi yang dimisalkan ini sin ee u nya sama dengan sin X nanti mungkin bisa ke hitungan kita jadi yang diubah adalah sin pangat 3 X ya gitu jadi yang di misal misal kan M nya old old kan yang ganjil kan berarti misal u nya adalah sin X gitu eh yang dimisalkan kan sudah jadi gini lah lah ini sebenarnya kan masih DX waduh ini kok bingung mana yang kok jadi yang dimasalkan bukan sin nya tapi sorry sorry yang dimisalkan adalah ee iya sih sin nya hahaha sorry yang dimisalkan adalah cos nya sih ddx iya yang dimisalkan adalah cos nya misal u sama dengan cos x gitu nanti kan jadi 1 min u kwadrat kali kan u kwadrat gini sorry aku salah yang dimisalkan adalah cos x nya gitu nah nanti bakalan jadi ikir lah kenapa kok iki kan iki dd u kan gitu u nya kan cos x jadi boleh dituliskan gini gitu semoga gak bingung ya lah kita jalan-jalan aja dulu sebelum keberhitungan nah jadi bakalan jadi gini nanti dapat lahirkan integral u pangkat 4 min u kwadrat d u kan lahirkan penjelasan biasa ingat u nya adalah cos x ganti terus cos pangkat 5 x lah kan berarti kan ganjil berarti karena dia sendirian juga pasti yang dimisalkan atau yang diubah adalah cos nya diubah jadi gini lah seperti itu kenapa ke ikisin x nanti bisa dijelaskan semoga gak gak apa namanya gak bingung gitu kan jadi yang dimisalkan yang dimisalkan adalah u sama dengan sin x berarti kan ini sebenarnya ddu nah u nya kan sin x kan gitu di sin x kan ini kan u ddu kan kan du ini nah ini kan sin nya kan u kan gitu nah dapat seperti ini nanti ini kan sama-sama genep berarti dua-duanya harus diubah jadi gini nah semoga gak bingung ya setelah itu selesaikan selesaikan harus gampang lah gitu aja gitu-gitu doang sih soalnya gak ada yang spesial gitu kan terus habis itu sampel 4 nya juga integral 0 sampe pi per 4 nah ini apa yang dimisalkan juga cos 4x yg cos 4x jangan lupa pakai bermisalan apa bukan bermisalan pakai persamaan trigonometri yang pernah kita belajar bahkan di SMA gitu kan jadi manfaatkan semua ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan dulu di kalkulus 1 kalkulus sama kita ya sama di ini juga tidak apalagi di kalkulus 1 dulu oke ya semoga bisa memahami terus cos kuadrat theta lah apa pikiran gitu cos 2 theta aja nubah cos 2 theta kan sama dengan apa 1 min 2 cos kuadrat theta kan eh cos 2 theta kan sama dengan cos kuadrat theta cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min 1 kan 2 kali cos kuadrat theta min 1 makanya kita dapat ini terus dijadikan gini masukkan ke dalam udah gitu aja dapat nah ini kan menuliskan banyak batas banyak batas gitu kan ya kan kalau misalkan ini cos kalau misalnya mengerjakan soal ini adalah dengan cara memisalkan cosnya jadi kok gini ini kan ada permisalan u sama dengan sin 2x kan gitu nah ini kan berarti kan ada pemisalan disitu berarti dari pengerjaan ini ada pemisalan kan gitu kan nah kalau misalkan disini ada batasi mau gak mau pada saat sudah dimisalkan rek batasnya langsung diubah itu yang bikin aku repot aku pasti males makanya biasanya selalu tak tak selesaikan dulu integralnya itu bikin aku repot kalau misalkan kalian gak repot ya terserah kalian ya nyaman-nyaman kalian ya bagaimana mengerjakan gitu kan lah yang ini juga sama segitu-gitu aja mungkin bisa masuk gambar hitungan nah tangan pangan 4x juga lah ini diubahnya menjadi tangan pangan 4x tangan kuadrat x kalian kan tangan kuadrat x gitu diubahnya jadi gini lah seperti itu saya akan pangan 3x juga sama oke lah gitu-gitu aja sih ngubah-ngubahnya sih ini gimana caranya bisa diintegralkan gitu aja loh kak mungkin mungkin yang ini beberapa aja ya yang tak contohkan ya gak mungkin ya udahlah kalau misalkan semua nah ini juga ya kira kalau misalkan bentuk sin mx kalikan sin nx kan biasanya diubah kayak gini ini kan rumusan trigonometri jangan lupa cos m min n x dikurangi cos m plus n x itu sama dengan jadi kan gini sih dengerannya apa cos a min b dikurangi cos a plus b itu kan sama dengan apa 2 kali sin a plus b kan yang masih ingat rumusan-rumusannya gitu lah nanti bisa dicontohkan ini kayak gitu semoga gak bingung ya sama contoh-contoh yang ada disini terus tangan pangan 4x saya kan pangan 4x ini jujur dulu pada saat tahun 2011 itu muncul di soal UNAS dulu kalau sekarang akhir-akhir ini gak ada yang muncul soal sesesai dulu aku pernah bahkan muncul cos pangkat 4x dulu itu di UNAS ko gak tau sekarang di UNAS kok gak ada disitu nah kayak gini dulu muncul di kira jadi UNAS anak-anak lalu gitu orang-orang yang lalu sekarang lebih gampang sih UNAS-UNASnya itu soal-soal UNAS di nasional itu nah gitu mungkin kita bisa masuk ke perhitungan sekarang nah ini kan lu udah berakhir lagi 8.3 oke berarti kita bisa masuk ke perhitungan oh ini ada trigonometrics substitution sebenarnya aku pengen jalan-jalan dulu ya kita cek 8.5 ini adalah integration of rational function by partial fraction nah ini juga penting kemungkinan nanti 86 sama 87 ini karena buat komputer jadi gak usah nanti bisa dibelajari di numerical tapi yang penting adalah nanti improver integral nanti ada yang gak nutut rake waktu nih integral parametric nanti itu agak gak nutut kelihatannya dua minggu ini oke sorry aja aku gak bisa melanjutkan mungkin terakhir ya aku improver integral ini aja gak nutut rake beneran gak nutut pasti kalian capek juga aku juga sama soalnya setiap soal pasti tak contohkan ya sebenernya kalo di guru-guru lain ini kek bakalan disuruh merisakan sendiri kalian hmm cuman gak apa wiss kita contohkan aja beberapa aja ya ya wiss lah kamu langsung tidak aja kok ini oke lah gitu aja mungkin kita bisa masuk ke perhitungan sekarang oke go ke do the calculation oke ya jadi kita masuk contoh yang pertama yaitu integral gini kan sin pangkat 3 cos kuadrat x sin pangkat 3x dx sin pangkat 3x cos kuadrat x dx lah bagaimana cara mengintegralkan ya nah ini kan penengarannya yang ganjil yang disarankan kan kalo misalkan yang ganjil adalah sin maka yang diubah sinnya kalo yang ganjil adalah cos pangkatnya maksudnya maka yang diubah cosnya kalo keduanya genap ubah kedua-duanya kan gitu kalo salah satu keduanya ganjil terserah mau apa yang diubah terserah kalian nanti gitu soalnya di buku kan gak ada kalo keduanya ganjil kan berarti kan terserah kita kan gitu ee ini bisa dituliskan apa sin kuadrat x sin x gitu kan sin x cos kuadrat x dx nah kan gini ini kan sama dengannya tak taruh sini integral sin kuadrat x cos kuadrat x sin x dx nah dapat kan sama dengan integral kan berarti kan ini 1 min cos kuadrat x kan sin x kan itu balikan lah cos kuadrat x jangan dupa lagi nanti motor lagi lah ini ubah aja menjadi cos tetep aja cos kuadrat x disini tetep sin x dx lah gitu sekarang kalo dikalikan ke dalam berarti kan cos kuadrat x min cos bangkat 4x nah ini kan dikalikan sin x dx ini jangan sampai lupa di kurung sekarang yang bikin ribet kan cosnya berarti sekarang misal gitu kan misal u nya sama dengan cos x gitu nah nanti kan kita dapat ya du dx ini bakalan sama dengan cos berarti min sin x kan gitu berarti kan du nya sama dengan min sin x dx lah dapat ya berarti sekarang kan min du sama dengan min x dx kan gitu lah berarti integral ini bisa kita dapat sama dengan integral lah ini jangan niru nulisku ini karena udah dimisalkan sebaiknya ini tulis lagi tulis lagi jadi integral sin pangkat 3 cos kuadrat x terus terus apa ini sin eh cos kuadrat sin pangkat 3 x x cos kuadrat x dx ini sama dengan apa integral u pangkat 4 eh u pangkat 2 min u kuadrat kan gitu terus min du lah kan gini nah ini sebaiknya ditulis lagi gitu loh cuman karena ini rata-rataan ya gak masalah gak cukup rek jadi cukup-cukup oke berarti kan kita dapat ini kan u pangkat 2 min u pangkat 4 habis itu disini adalah min du lah min du berarti kan min 1 digalikan du kan berarti kan bisa keluar gitu apa namanya u nya kan eh minus nya kan bisa keluar berarti kan disini jadi minus integral u pangkat 2 min u pangkat 4 du kan lah nih kita dapat sekarang nah ingat u nya adalah cos x kan makanya kalau di buku-buku ini bisa dituliskan gini minus integral u nya kan tadi cos lah sekarang ini kok tak habis kak kan bisa gini sih berarti kan cos kuadrat x min cos pangkat 4 x du kan nah du nya kan cos berarti kan d cos x lah ini makanya kok bisa ditulis jadi cos apa d cos x itu yang di buku itu sebelumnya lah seperti itu jadi gak usah bingung u nya kan cos x makanya bisa ditulis du nya diganti d cos x juga gak masalah ini tak habis lagi karena kita gak ngitung itu udah udah berarti ini sama dengan min kurung gini integralnya kan 1 per 3 u pangkat 3 min 1 per 5 u pangkat 5 kan integral terhadap du ya berarti kan kita dapat minus 1 per 3 cos pangkat 3 x eh ini ya ya jangan lupa ya min 1 per 5 cos pangkat 5 x plus c lah kita dapat seperti itu gampang aja nah sekarang contoh yang selanjutnya yaitu cos pangkat 5 ini kan integral cos pangkat 5 x lah karena dia sendirian rek berarti pasti cosnya yang diumak maksudnya cosnya aja yang di kota atik gitu meskipun disini ada sinnya meskipun disini ada sinnya gak masalah gitu loh malah enak aja kalau misalkan disini ada sinnya kan kan gitu misal misal soal ini misal soal ini sin pangkat 3 x cos pangkat 5 x lah sama-sama ganjilnya terserah kalian mau mengubah yang mana misal mau mengubah pos boleh mau mengubah sin boleh kan sama-sama ganjil eh kalau sama-sama genap sarannya adalah ubah keduanya gitu tapi gak sakok sih cara-cara kayak gini tuh kalian bisa ya kreatif-kreatif sendiri sih gak sakok sih ini cuma saran yang diajukan di buku gitu nah sekarang cos pangkat 5 x cos pangkat 5 x berarti kan yang di otak arti kan pasti cosnya aja kan berarti integral apa ya cos pangkat 4 x kali kan cos x kan gitu dx ya nah sekarang diubah lagi cos pangkat 4 berarti kan cos kuadrat kuadrat kan gitu berarti kan integral cos kuadrat x gini kan terus kuadrat cos x dx ya habis itu sama dengan berarti kan cos kan 1 min sin kuadrat sin kuadrat x ini kan nah ini kan kuadrat cos x dx nah ini kalau misalkan disederhanakan kuadrat di kuadrat kan ini kan berarti jadi apa ini 1 min 2 sin pangkat 4 x eh min sin pangkat 2 x 2 x plus sin pangkat 4 x kan gitu terus cos x dx nah ini kan kita nemu yang jadi masalah adalah sin nya kan berarti ya kan yang jadi masalah kan sin nya berarti lah kebetulan ikir ya kalau misalkan u nya itu sama dengan cos x gitu kan berarti kan du dx nya sama dengan min sin x nah berarti kita dapat du nya sama dengan apa itu min eh kok cos x salah sin x u nya sin x gitu kan yang bikin ribut kan itu berarti kan du dx nya ketemu sama dengan cos x kan gitu kan nah berarti du nya sama dengan cos x dx nah ini kan du berarti kan d sin x kan nih d sin x sama dengan cos x dx berarti kan ini d sin x kan bu nah ini kan bisa dituliskan sebagai gini bisa dituliskan gini ini integral 1 min 2 sin kuadrat x plus sin pangkat 4 x ingat lah ya jangan mengerjakan pakai kayak gini ya tiba-tiba dihapus gitu jangan berarti kan ini adalah d sin x lah kalau kalau misalkan integral x pangkat n dx x berarti kan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c kan ini kan d sin x terhadap sin berarti kan adil x nya diganti sin terus berarti kan ini d sin x kan kan gitu berarti tinggal apa namanya mengintegralkan aja gak usah dimisalkan apa-apa lagi gitu loh kalau misalkan ini udah d sin x sebelumnya kan dx makanya diubah-ubah dulu lagi kan udah d sin x jadi tinggal di utak-utak kayak gini misal jawabanmu kayak gini juga boleh 1 integral terhadap d sin x kan pasti sin x min 2 kalikan 1 per 3 sin pangkat 3 x tambahkan 1 per 5 kan gitu sin pangkat 5 x ini boleh kayak gini langsung soalnya udah d sin x disini kecuali kalau ini masih di x gitu wah gak boleh nah atau ini diubah sesuai dengan u tadi juga bahasa lah 1 min 2 u kuadrat plus u pangkat 4 d u nah ini gak masalah nah selanjutnya yuk lanjutkan sendiri ingat setiap babis integral pasti ada plus c kayak gitu nah sekarang contoh yang selanjutnya yuk adalah kalau pangkatnya genap semua misal cos pangkat 4 x sin kuadrat x dx nah ini kan pangkatnya genap semua jadi ubah aja kedua-duanya gitu jangan bingung oke ya sekarang jangan lupa rek cos 2 x itu sama dengan apa ada beberapa rumusan kan yang pertama yuk cos kuadrat x sin kuadrat x yang kedua formulanya yuk 2 kali cos kuadrat x min 1 yang ketiga yuk 1 min 2 kali sin kuadrat x kan nah kita pakai salah satu dulu untuk yang cos untuk yang cos ya berarti kan cos 2 x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 untuk yang cos dulu ya berarti kan cos 2 x plus 1 per 2 ini kan sama dengan cos kuadrat x kan nah berarti cos ini bisa diubah sama dengan integral cos cos kuadrat x kan ini berarti kan cos kuadrat x pangkat 2 gini kan terus kali kan sin kuadrat x dx kan gitu nah berarti kan cos pangkat cos pangkat 2 nya kan bisa diubah gini berarti kan apa ya cos 2 x plus 1 per 2 pangkat 2 integral nya jangan sampai lupa terus sekarang yang sin cos 2 x sama dengan 1 min 2 kali sin kuadrat x nah berarti kan kita dapat ya 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2 x nah berarti kan sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2 x per 2 kan yang berarti kan ini bisa diubah sin nya yang ini bisa diubah menjadi 1 min cos 2 x per 2 dx udah gak diapakan lagi gitu ya kan dapat kan kita oke kita kita apa namanya sederhanakan lagi ini berarti kan sama dengan apa ini integral cos 2 x x plus 1 kuadrat per 4 ya terus 1 min cos 2 x per 2 gini dx 4 2 bisa keluar dari integral berarti kan 4 kali 2 sepuluh 8 ya cos 2 x plus 1 kuadrat dikalikan 1 min cos 2 x kan cos 2 x plus 1 kuadrat dikalikan cos 1 min cos 2 x dikalikan kиту Ini sarannya yaitu disederhanakan aja ini sebenarnya. Oke ya. Kalau misalkan ini dikalikan. Jadi kan ini cos2x plus 1 dikuadratkan kan. Kayak A plus B kuadrat. Jadi kan A plus B kali A plus B kan gitu. Nah ini kan kuadrat. Berarti kan cos2x plus 1 kali kan cos2x plus 1. Nah ini kalau misalkan dihitung. Kalau misalkan dihitung hasilnya adalah 1 per 8. Sebenarnya sebentar. Aku mikir. Kan berarti cos2x kali cos2x 1. Berarti cos2x plus 1 kali kan cos2x plus 1 gitu kan. Kali kan 1 min cos2x. Nggak cukup. Berarti sama dengan 1 per 8. Sehingga yang dikali hasilnya adalah. Kita tetap cos2x plus 1. Sehingga hasilnya. Cos2x. Terus 0. Cos2x minus 1. Dx. Nah ini dikalikan lagi. Nanti ujungnya adalah hasilnya 1 per 8. Integral. Integral. 1 plus cos2x. 1. Bentar, bentar. Eh, mikir aku gak. Cos pangkat 3 2x. Min cos2x plus cos2x minus 1 dx. Nah, ini diintegralkan. Nah, yang bisa diintegralkan. Yang bisa diintegralkan kan minus 1 sama cos2x ini. Ini misalkan kalau mau dipecah ya. Ini kan 1 per 8-nya biarkan aja dulu. Ini kan sama dengan integral cos pangkat 3 2x. Ya kan. Tambahkan cos kuadrat x. Maksudnya, masing-masing integral gitu. Nanti kan ini. Sama dengan gini kan. 1 per 8. Kurung gini, jangan lupa. Integral cos pangkat 3 2x. Gitu. Terus. Dx. Min integral cos 2x dx. Gitu kan. Terus. Tambahkan integral cos 2x dx. Ini 2x ya. Bukan kuadrat ya. Terus minus integral 1 dx. Kurung. Jangan lupa. Nah. Yang bisa lancar dihitung kan yang cos 2x sama integral 1 2x ini kan. Nah, berarti kita butuh menghitung yang integral cos pangkat 3. Itu sama cara seperti sebelumnya gitu. Nah, dalam hal ini, integral cos pangkat 3 2x. Hitung sendiri tapi nanti ujung hasilnya adalah. Hasilnya ini adalah di sini. Ini aku udah ngitung, rek. Cuman hitungannya ada di buku. Ini hijungnya, ini hasilnya sin. Tapi nanti ditung sendiri ya. Sin 2x min 1 per 3 sin pangkat 3 2x. Itu kan. Terus integral cos kawadrat 2x. Ini hasilnya adalah setengah. Setengah. Ini sama kayak cara sebelumnya yang cos pangkat 5 itu loh. X plus 1 per 4 sin 4x. Nah, ini kan hasilnya. Cos 2x kita tahu tuh hasilnya. Kan gitu. Oke ya. Ini kan kita udah dapet. Berarti tinggal kita integralkan. Berarti kan sama dengan 1 per 8 gitu. 1 per 8. Terus dalam kurung cos pangkat 3 2x. Tadi hasilnya adalah Setengah sin 2x. Setengah sin 2x min 1 per 3 sin pangkat 3 2x. Gini. Ini adalah untuk integral cosnya. Habis itu, integral cos 2x kan. Nah, berarti di cos pangkat 3 2x plus berarti ditambahkan 1 per 2. Berarti kan min sin 2x gitu kan. Terus, terus habis itu integral cos kawadrat dikurangi dengan setengah setengah x plus x ditambahkan 1 per 4 sin 4x. Ini integralnya sin kawadrat 2x. Kalau integral sin cos pangkat 3 ini dikurung gak? Lupa. Ada kurungnya. Gitu. Terus habis itu, integral tinggal integral 1 kan. Berarti kan minus x. Nah, kan gini. Nah, dx. Eh, jangan dx lagi. Tapi langsung plus c. Nah, ini dihitung sendiri. Nah, ini kan gampang. Masih gampang kan berarti? Oke. Ini boleh disederhanakan? Boleh enggak. Karena kita disuruh untuk mencari hasil integralnya. Dan gak ada pilihan ganda jawaban. Jadi gak usah disederhanakan pun sebenarnya juga gak apa-apa gitu loh. Jadi tadi aku integral 1-1 loh ya. Ingat. Oke. Nanti hasil lagi. Kalau misalkan bingung bisa diulangi aja videonya. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Jadi ya, kita masuk ke contoh selanjutnya. Yaitu kalau misalkan ada integral 0 sampai pi ber 4 gitu. Akar 1 plus cos 4x dx gitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Seperti biasa. Karena aku orangnya pemalas. Males nulis kata-kata yang panjang. Kali lebar dan tinggi juga. Makanya lagi pasti. Tak selesaikan dulu. Dalam hal ini. Ayo kata-kata ini kok di dalam jawaban nanti seperti itu. Oke ya. Aku bakalan selesaikan dulu ini. Agar 1 plus cos 4x ini. Integralannya apa. Dan lupa cos 2x itu sama dengan apa. 2 sin, eh 2 cos kuadrat x min 1. Kan gitu. Nah, ini kan cos 2, cos 4x berarti kan cos 2, 2x kan gitu. Iya kan? Kalau cos 2x, cos, ini cos kuadrat x bukan cos 2x. Cos kuadrat x. Nah, berarti kan kalau misalkan 2x disini, 2 cos kuadrat 2x kan, min 1, kan gitu. Iya kan? Ini kan cos 4x. Nah, berarti kan ini sama dengan integral agar 1 plus 2 kali cos kuadrat 2x min 1 dx. Agak gampang. Gitu. Langsung aja sama dengan 1 min 1. Nol kan berarti. Hinggal agar 2 cos kuadrat 2x dx. Lalu gitu kan. Gak susah sebenernya ini. Terus lagi. Terus itu kan berarti kan ini ke on akar 2 ini sih. Berarti kan kalau misalkan ini kan akar 2 dikalikan akar cos kuadrat 2x dx. Kan gitu. Ini kan akar 2 boleh keluar dari integral. Karena konstan dia. Akar cos kuadrat 2x kan cos 2x. Nah, kan gini. Dx. Yang gampang integralnya. Nah, berarti kan sama dengan apa? Akar 2 kali kan 1 per 2 sin 2x plus c. Ini kan hasil apa namanya? Integral ya. Nah, seperti itu. Karena hasil integralnya ketemu, maka integral ini sama dengan, tapi ditulis di bawah. Nah, itu untuk keterangan nih. Akar 2 per 2 sin 2x dengan batas 0 sama pi per 4. Lanjutkan sendiri. Oke, seperti itu. Terus masuk ke contoh lagi. Kalau misalkan ada, baik ya. Integral tangan pangkat 4 x dx. Nah, berarti. Jadi gini, Rek. Yang untuk aturan sebelumnya, kalau ganjil, genep, ganjil, apa? Ganjil, genep. Yang ganjil, yang dubah kan. Ini juga sebenarnya juga berpengaruh gitu loh. Sudah. Jadi, apa namanya? Di tangan pun, di tangan atau second. Jadi pasangan ini kok tangan pangkat M, terus second pangkat N gitu. Itu ada pasangan ini. Jadi, kalau misalkan ada integral tangan pangkat M, X gitu. Terus second pangkat N, X ini juga sama kayak sebelumnya. Yang ganjil yang mana, itu yang dubah. Kalau keduanya genep, dua-duanya dubah. Kalau keduanya ganjil, semua. Apa salah satu aja yang dubah, terserah kalian. Nanti gitu. Nah, tangan pangkat 4 x ini juga bisa dubah juga. Karena dia kan makanya genep, ubah aja, gak masalah. Sebenarnya sih, gak sakuk. Jadi, cara-cara yang dijelaskan di sini kok gak sakuk. Sebenarnya, esok lah kok diintegralkan kok. Terserah kalian, dah. Ini kan kalau misalkan diubah, ya. Ini juga harus jam terbangnya tinggi. Biar cepat pengerjaganya. Nah, kan gini. Tangan kuadrat X kan pasti apa? Apa? Saat tangan kuadrat X ditambahkan. Eh, tangan kuadrat X ditambahkan second kuadrat X sama dengan satu. Eh, tangan kuadrat X kan gini. Tangan kuadrat X tambahkan satu sama dengan second kuadrat X kan. Dari yang persenangan segitiga itu loh. Yang siku-siku. A, B, C. Ini siku alpani. Kan dapati, ada yang dapati itu kan. Nah, ini kan. Ini kan apa ini? Second kuadrat X min 1 kan berarti. D, X kan. Jangan tanya dari mana ini tangan kuadrat X sama dengan iku. Oh, enggak tahu kok. Yes. Buka aja lagi buku SMA. Oke. Berarti sekarang kita dapat ya. Sama dengan integral. Apa ya, nah ya. Gini. Berarti kan tangan kuadrat X. second dikali ke dalam second kuadrat X minus tangan kuadrat X kan gitu. D, X. Dan ini kan berarti sama dengan integral tangan kuadrat X second kuadrat X minus, eh, D, X-nya lupa. Integral tangan kuadrat X, D, X. Nah, ini kan berarti ada dua integral. Yang pertama, yaitu integral tangan kuadrat X second kuadrat X, D, X. Pemisalannya adalah misal U-nya adalah tangan X. Nanti, raya, iku pasti sama dengan integral U kuadrat D, U. Nanti gitu. Integral-nya sendiri. Yang kedua, yaitu integral tangan kuadrat X, D, X. Nah, ini kan harus juga dulu. Menjadi apa? Integral second kuadrat X minus 1, D, X. Nah, ini baru bisa diintegralkan. Integral second kuadrat kan tangan. Tangan X, terus integral 1 kan, X kan, minus X ya, plus J-nya nanti aja. Nah, kan kita dapat integralnya masing-masing. Nah, ini kalau misalkan yang ini, yang kalau misalkan kamu kerjakan, kamu lanjutkan pekerjaannya, pasti ketemunya ya, itu sepertika tangan pangkat 3X ini. Nanti ujungnya, ujungnya ini, dengan pemisalannya U sama dengan tangan X itu, hasilnya ini 1 per 3 tangan pangkat 3X. Nanti gitu. Berarti integral ini hasilnya adalah 1 per 3 tangan pangkat 3X, terus dikurangi integral tangan kuadrat, yaitu tangan X minus X. Jadi jangan lupa sampai dikurang, ya. Biasanya kok bisa salah. Kalau udah diintegralkan, langsung aja plus C. Udah, gini aja. Gampang. Nah, kalau second juga gitu, Rek, sama aja. Sebenarnya sih, kalau tangan pangkat 4 gini ada formula nih, Rek. Ada formula nih. Kalian bisa cari formula nih nanti. Jadi, anak tangan, anak second kan sebelumnya kan gitu. Udah tak terangkan kan. Kan sebelumnya kan cuma ada integral cos pangkat NX DX kan. Nah, ini ada lagi kayak formula. Tangan pangkat NX DX. Juga ada integral sin pangkat NX DX. Second juga ada, cosinus juga ada. Eh, second, cos second, cotangan juga ada. Caranya sama. Itu biar memudahkan kita mengerjakan aja sebenarnya. Terus lagi, integral, ya kan. Second pangkat 3 X DX. Sebenarnya formula-formula itu digunakan atau enggak. Terserah kalian. Karena aku ngomong nggak saklek cara-caranya itu. Jadi, langkahnya itu nggak saklek gitu. Nah, yang di sini, integral second pangkat 3 X DX ini juga bisa dirubah lagi kira-kira sebenarnya. Jadi apa ya? Sebentar. Nah, ini diubahnya adalah menjadi apa? Integral second X terus second kawadrat X DX. Nanti gitu. Jadi, perlu hati-hati, Rek, ya. Kemarin kan, eh, yang di sebelumnya kan juga gitu. Integral, integral apa? Cos pangkat NX DX ini kan dibah menjadi apa? Integral cos pangkat N minus 1 X terus cos X gitu kan. DX, kalau nggak salah, ya. Ya, memang nggak salah. Kalau kan gitu. Ini kan, habis itu kan U-nya apa? Terus V, DV-nya apa? Kan nanti ujungnya bakalan pakai rumusan apa? Formula UV min integral V, DU. Nah, ini sama, Rek. Ini juga berlaku yang di second ini. Juga berlaku untuk second pangkat NX. Makanya, kalau soalnya adalah pangkat 3. Pangkat 3 gini, makanya ini juga diubah gitu. Nah, di sini, U-nya, U-nya adalah sama dengan second X. Second X gitu ya. Nanti kan ketemu, DU, DX-nya kan ini sama dengan second tangan. Second X, tangan X kan gitu. Ya kan? Terus, habis itu, kita dapatnya DU sama dengan second X tan X DX. Terus, habis itu apa? DV-nya diambil second kawadrat X DX. Berarti kan, Pak, integral DV sama dengan integral second kawadrat X DX. Nah, ini kan V sama dengan integral second adalah tangan. Kalau misalkan kamu ambil DV-nya second X DX, lebih susah nanti bentuk E. Jadi, nggak saran. Jadi, mending kayak gini. Kalau turunannya second kan lebih gampang, ya, kepada integrannya second sih, Pak. Nah, seperti itu. Terus, berarti kan ini dapat UV min integral V DU. U-nya adalah second X. V-nya adalah tangan X. Minus, integral. V-nya adalah tangan X. DU-nya adalah second X tangan X. Second X tan X DX gitu. Nah, ini kan berarti bakalan jadi apa? Sama dengan second X tan X dikurangi integral tangan kawadrat X second X DX. Nah, berarti sama dengan second X tangan X dikurangi integral V. Second kawadrat X minus 1. Kalikan second X ini kan, ya. Ini kan kalikan masuk satu-satu. Berarti sama dengan second X tangan X. Saya gila gak yang bikin luwamah. Ini nulis integral second pangker 3X min second X DX. Nah, berarti kan kita selesaikan satu-satu. Ya, kan? Nah, yang ini biarkan. Kenapa? Soalnya sama kayak ini. Jadi, biarkan aja. Biarkan. Nah, berarti kan di sini. Kalau misalkan di seterhana kanan jadi apa? Second X tangan X gitu kan. Minus integral second pangker 3X DX. Minus integral second X DX. Kan gitu. Lah, podor ya. Nanti kalau misalkan formulanya jadi. Ini soalnya itu second pangkat NX. Itu ya juga gini juga caranya nanti. Sama kayak tangan. Eh, sama kayak cosinus. Oke, ya. Sekarang ini kan second X. Nah, sekarang kita menyelesaikan integral second X dulu. Apakah hasilnya? Integral second X gitu kan. Ini kalau misalkan di. Dikalikan ya. Dikalikan dengan. Eh, formulanya kan kalau nggak salah ada di tabel kan. Nah, integral second X. Integral second X kan apa? Len setengah. Len second X tangan X kan ya. Setengah len. Second X tangan X. Tambahkan tangan X. Kan ini formulanya. Dari mana cara dapetnya? Dikalikan dengan sekawan nih, rek. Jangan lupa. Kan sebelumnya udah jelas kan. Udah dijelaskan kan. Ini kan sama dengan integral second X. Kan gitu. Nah, ini adalah dikalikan dengan second X plus tangan X. Per second X plus tangan X. Ini DX-nya lupa. Kan gitu. Terus dikalikan hasilnya adalah second kuadrat X plus second X tangan X. Per sec X tangan X plus DX integral. Nah, ini memisalkan yang bawah. Ujungnya bakalan jadi setengah len dan seterusnya itu tadi. Gitu rek. Yang dimisalkan yang bawah tadi. Nah, berarti kan kita dapat. Ini ya. Berarti kan sama dengan second. X tangan X minus integral second pangkat 3X DX itu kurangi setengah. Setengah. Sorry. Kalau gak salah hasilnya minus setengah ya? Kalau gak salah ini minus setengah sih. Gini aja aku lupa loh, kak. Beneran loh, aku lupa. Ini wanita-wanita apa jenis ngerijakan secara live gitu kan. Masa tak hitung sih, kak. Ah, sebentar, sebentar. Mending ngintip bawa lah, kak. Integral second. Sekarang. Lensekan X plus tangan X. Aku lupa gak ya? Apa ada yang salah ini? Sekarang. Oke. Kek, sorry. Nah, setelah mengintip. Setelah mengintip. Berarti dikurangi. Lensek X plus tangan X gitu. Setelah aku mengintip sih. Nah, saya lupa. Ini ada yang salah ngitung. Ini plus sih harusnya. Berarti ini plus. Gitu. Oke ya. Nanti, nanti tak jelaskan. Bagaimana kok bisa aku dapat. Integral second kok. Hasilnya lensekan X tangan X. Kalau gak salah udah tak jelaskan ya itu ya. Lupa gak aku. Kalau gak ngitung lagi sebenarnya. Sebenarnya lupa. Oke. Mungkin nanti tak jelaskan lagi. Berarti kan kita dapat ikit formula nih. Udah ya, kita hapus lagi yang di atas. Integral second X pangkat 3. Nah, adalah sama dengan. Sekan X tan X. Eh, kurangi. Minus integral second pangkat 3 X DX. Tambahkan. Lens. Mutlak sek X plus tan X. Gini. Biasanya ini plus C udah. Kan yang ini udah integral. Yang ini apalagi udah integral. Atau plus C-nya terakhir juga gak apa-apa sih. Itu oke gak masalah. Taruh terakhir juga gak apa-apa. Terus ini. Taruh. Sebelah kiri kan. Nanti kan. Integral second pangkat 3 X. Tambahkan integral second pangkat 3 X. Gitu kan. Yang ini. Taruh sebelah kiri. Sama dengan. Second X tangan X. Tambahkan len. Second X plus tan X. Gini. Plus C. Jangan lupa. Gak usah. Plus C-nya terakhir aja ditulis. Sudah. Ini kan. Sebelah kiri kan. Dua kali ya. Dua kali integral. Second. X. Pangkat 3. DX. Nah. DX-nya ini aku lupa loh. Gak nulisnya. Yang berarti kan. Sama dengan. Second X. Tan. X. Plus len. Second X. Plus tan X. Nah. Kita dapat berarti. Integral. Second pangkat 3 X. DX. Bakalan sama dengan. Per 2 gini. Terus yang atas. Second X. Tan. X. Tambahkan len. Second X. Plus tan X. Nah. Semua nih. Jangan lupa. Terakhir. Terhasil. Plus C. Nah. Seperti itu. Hasil integral. Oke. Kita ke contoh selanjutnya. Tapi kita hitung yang second X dulu. Oke ya. Oke. Jadi. Nih. Integral second X nya kan. Ini kan di bab sebelumnya kan udah pernah tak itu kan. Makanya dapatnya adalah. Lensekan X plus tan X. Gini aja kalau enggak. Gitu lagi. Lupa loh kak aku. Makanya kan aku udah bilang. Aku males ngapalkan. Tapi untungnya kok. Nyari sendiri bisa gitu. Hahaha. Oke. Kita ke contoh selanjutnya ya. Semoga kalian memahami. Kita tanpa tak jelaskan. Udah. Kalian. Baca-baca sendiri. Kalau misalkan itu. Kalian pause aja. Kalau misalkan terlalu cepat. Oke ya. Sekarang kalau misalkan ada ya. Integral. Sin pangkat 3 X. Cos pangkat. Eh. Sin 3 X. Terus cos 5 X. D X. Itu. Bagaimana cara mengintegralkan ya kan gitu. Jangan lupa. Sin. A plus B. Ditambahkan. Oh. Ditambah apa? Dikurang. Nah ya. Ya. Silahkan apa. Sin. A min B. Terserah sih. Kamu bisa kurang. Bisa tambah sih. Terserah. Ini bisa memanfaatkan kedua persamaan. Jadi yang tambah kurang. Yang ini loh. Terserah. Bisa pakai min. Bisa pakai plus. Pakai plus aja ya. Ini kan sama dengan apa? Dua kali. Sin. A. Terus habis itu. Cos B kan. Nah. Berarti kan. Sin. A. Cos B. Itu sama dengan. Sin. A. Plus B. Terus. Ditambahkan. Sin. A min B. Per dua kan. Berarti kan. Persamaan yang. Sin. Eee. 3X. Cos. 5X gitu kan. Ini kan sama dengan apa? Sin. 3X plus 5X. Tambahkan. Sin. 3X. Min. 5X kan. Nah. Per dua. Kan gitu. Ini kan dapatnya apa? Sin. 8X. Plus. Sin. Min. 2X. Per dua. Ini kalau disederhana-kena lagi. Sebagai kalian sama dengan. Sin. 8X. Ini kan. Sin. Min. 2X kan. Minus. Minus. 2X kan. Berarti kan ini jadi. Min. Sin. 2X gitu. Per dua. Oke. Perusamaan ini kita dapat. Dengan apa? Integral. Jangan lupa ditulis. Sin. 8X. Min. Sin. 2X. Per. 2. DX. Ah. Dapat gampang. Setengah. Integral. Sin. 8X. Min. Sin. 2X. DX. Ah. Lanjutkan sendiri. Malas lah. Gampang soal ini. Kita lanjutkan. Oke. Gitu. Untuk di. Yang contoh yang terakhir. Di bab 8. Tiga. Kita bisa lanjutkan ke. Bab selanjutnya. Kira ya. Kita sampai sini. Jadi integral kayak gini ini. Sin. 3X. Cos. 5X itu juga. Gak susah juga ini. Mengintegralkan ini. Bukan sifat-sifat trigonometrinya bisa digunakan. Bukan sifat sih. Tapi. Formula trigonometri yang bisa kita peroleh gitu kan. Jadi. Yus. Kalau dituliskan. Entah kalian paham atau enggak. Yus. Kayak gini ini. Kalau dituliskan di dalam buku ini. Cuman kalau misalkan. Agak susah memaham ini. Bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di SMA juga sih. Soalnya ini persamaan-persamaan yang sudah ada di SMA itu. Soal-soal yang sudah sering ada di SMA. Untuk selatan. 8.3 nya bisa dicoba sendirian nanti. Oke. Kita masuk ke trigonometri substitution gitu. Oke. Kalau misalkan ada suatu trigonometri. Yang nanti ada hubungannya kayak gini kira. Ini nanti dihubungkan sama trigonometri. Integralnya gitu. Jadi kalau misalkan bentuknya A kuadrat plus X kuadrat gini. Berarti kan iki. Kalau sudutnya ke teta ini. Berarti X nya sebenarnya A teta. Jadi tekniknya gitu. Biar gampang. Nanti kenapa kalau ada A teta tangan teta. Ini kan nanti jadi bersamaan ini kan bakalan jadi A kuadrat plus A kuadrat tangan kuadrat teta kan. Nanti kan A nya keluar dari akar. Berarti kan yang di dalam akar tinggal 1 plus tangan kuadrat teta. Satu plus tangan kuadrat teta kan second kuadrat teta itu nanti ujungnya. Iya kan. Nah. Satu plus tangan kuadrat teta adalah second kuadrat teta. Nah berarti kan seperti misal akar second kuadrat teta kan berarti second teta kan gitu aja. Nanti kan gitu. Ya dihubungkan sama kayak gitu nanti. Kalau misalkan iki. Nanti substitusinya X sama dengan A sin teta. Ini teknik loh ya. Boleh kalian gak nurut ini. Boleh nurut ini juga boleh. Terserah kalian. Kalau misalkan ini. Nanti substitusinya yaitu A second teta. Nanti gitu. Gampang. Nah seperti itu. Nah contoh kayak gira. Nah ini kan hubungannya adalah integral seper akar 4 plus X kuadrat DX kan. Nah kalau kayak gini pasti nanti substitusinya yaitu X nya sama dengan 2 tangan teta nanti gitu. Nanti ujungnya 2 second kuadrat tini kan. DX nya kan pasti ketemu ikutan. Nah berarti nanti 4 plus X kuadrat teta kan sama dengan 4 plus 4 tangan kuadrat teta. 4 nya keluar kan jadi gini. 1 plus tangan kuadrat teta adalah 4 second kuadrat teta kan nanti gitu. Nah integral. Nah kalau gini gue gak nulis ya. Nah maka lah ditulis lagi gini. Kan enak yang baca nanti kan gitu. Paham ya? Nah sekarang ini kan 1 per EG. Nah kan ditulis lagi. DX nya kan jadi 2 second kuadrat teta dteta. Kan jadi gini. Nah ini kan atas sama bawah tinggal dicoret aja kan. Nah ketemu ini. Nah seperti itu ya cara-cara nih. Nanti bakal nanti dibutin lagi. Terus ini. Ini kan integral 1 per akar EDX per akar A kuadrat plus X kuadrat gitu kan. Kan ketemu ini ke ujung-ujungnya ini. Kan gitu. Setan teta. Kenapa? Soalnya X nya sama dengan atang teta gitu nanti. Nah ujungnya kan dapat bakalan dapat ini. Dan ini integral terhadap X. Hasilnya harus dikembalikan ke dalam X gitu. Makanya dikembalikan ke dalam X. Ini sebenarnya stop disini juga gak masalah. Soalnya kan yang dibutuhkan adalah integral ini kan. Jadi di stop sampe sini aja gak masalah. Yang penting hasil integralnya. Kalau misalkan terhadap X. Harus penyelesaiannya juga terhadap X. Tapi kalau mau dilanjutkan lebih baik. Jangan lupa. Learn ini. Itu sama dengan sinimporbolik inverse X gitu. Makanya ini juga sama dengan sinimporbolik inverse X. Nah seperti itu. Nah dilanjutkan kayak gini. Juga ketemu ini. Gampang loh. Gak susah sebenarnya beneran. Beneran gak susah. Ini juga. Wah lah gitu aja sih. Kita jalan-jalan. Oh udah. 8.4 cepat ini bakalan. Oke kita mungkin bisa masuk ke perhitungan di dalam buku ya. Jadi selamat menikmati penderitaan kalian terus-menerus. Oke. Kita masuk ke perhitungan. Oke Raya. Jadi. Kita akan masuk ke contoh yang pertama ini. Cuman ya gitu. Nanti biar gak banyak-banyak apalan yang perlu diingat ya gini. Kalau misalkan ya ada sin kuadrat X tambahkan cos kuadrat X. Nanti kan sama dengan satu ini. Ini kasusnya adalah untuk. Kalau kamu nemu. A kuadrat min X kuadrat misal gitu. Atau gampang gini. Karena ini X kuadrat. Jadi misal kamu nemu gini aja. Akar 1 min X kuadrat misal gitu. Nah. Kalau misalkan gini kan enak. Ini kalau. Untuk kasus yang. Satu min X kuadrat. Kenapa? Soalnya nanti. Nanti ini bakalan dijadikan cos kuadrat gitu. Jadi cos kuadrat X. Nanti kan sama dengan satu min sin kuadrat X. Kan nanti gitu. Nanti. Nanti. Misal lagi teta aja ya. Jangan X ya. Teta aja. Teta gitu. Jadi nanti substitusinya X sama dengan satu min sin kuadrat X. Nah. Kenapa kok gak cos kuadrat X gitu kan. Jadi misal. Kenapa kok gak substitusinya X sama dengan satu min cos kuadrat X. Padahal ya. Asalnya kan dari sini gitu kan. It's okay gak masalah. Coba aja gitu. Coba kalau misalkan substitusinya satu min cos kuadrat X. Kalau saya ingatku. Pakalan bulet dengok hasilnya. Tapi coba aja gak apa-apa. Lepas lagi. Kalau misalkan. Yang kedua ya. Ada tangan kuadrat teta tambah satu sama dengan second kuadrat teta. Ini kalau kasusnya adalah satu plus X kuadrat. Gitu. Atau A plus X kuadrat gitu. Atau gini. Akar X kuadrat min satu misal gitu. Ini substitusinya ini adalah second kuadrat. Teta. Nah ini kan. Min satu sama dengan tangan. Eh kebalik. Ini substitusinya ini adalah second kuadrat teta. Sama dengan. Kebalik sih. Salah ini. X nya second teta ini. Tangan kuadrat teta benar tadi. Tangan kuadrat teta. Sama dengan second kuadrat teta min satu. Nanti gitu. Kalau substitusinya. Jadi. Masing-masing punya bentuk dewe. Kenapa enggak. Ya sih. Enggak. Enggak. Makanan ada lagi ini. Kenapa enggak yang lain gitu. Ya coba aja. Terserah kalian. Ini cuma saran aja. Saran. Maksudnya. Teknik-teknik yang ada di buku ini ya. Kayak gini gitu loh. Kalau misalkan kalian bisa nemukan teknik yang lain gitu. Enggak apa-apa. Paling ujung-ujungnya membulat ke teknik ini lagi gitu kan. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita ke contoh yang pertama ya. Yaitu. Integral. 4 plus X kuadrat. Integral. DX per. 4 plus X kuadrat. Akar gini. Kalau misalkan enggak ada akar. Enak. Kalau ada akar. Ini agak enak. Nah. Kalau misalkan X4 minus X kuadrat kan enak langsung sin inverse gitu kan. X per 4 kalau enggak salah. Nah. Cuman kita pakai teknik aja sekarang. Ingat bentuk tangan kuadrat theta. Perus satu pasti sama dengan second kuadrat theta gitu ya. Oke. Sekarang. Sekarang ikian bentuk. Ikian bentuk dasar yang rumusan tadi. Misal aja sekarang. Misal. X nya sama dengan. Dua tangan theta misal gitu. Dua tangan theta. Nanti kan. X kuadrat. Kan. 4. Kalikan. Tangan. Kuadrat theta kan. Nah. Ini kan bakalan jadi gini. Nanti perusamaan ini. Integral. Bentar. Bentar. DX nya belum. DX nya belum ada ini. Ekor lagi alatku. Nah. Berarti nanti. DX nya belum ini. Berarti kan. DX per. D theta sama dengan. Dua second. Kuadrat theta kan. Nanti kan gitu. Nah. Berarti apa. DX nya nanti bakalan diganti dengan. Dua second. Kuadrat theta. D theta kan gitu. Ini kan soalnya. Jadi. Nah. Integral. DX per 4. Plus X kuadrat akar. DEE. DX nya kan udah di atas. Kenapa? Ini tak tulis lagi. Nah ini kan. Sama dengan. Integral. Gitu. DX nya diganti. Dua second. Kuadrat theta. D theta. Per. Empat. Plus. Empat. Tangan. Kuadrat theta. Eh. Gak usah. D theta lagi. Nah ini kan sama dengan. Apa integral. Dua second. Kuadrat theta. D theta. Per. Empatnya tak faktorkan. Galihkan. Satu plus. Tangan. Kuadrat theta. Kan gitu. Agar jangan lupa. Empat keluar dari. Akar kan. Berarti. Integral. Dua second. Kuadrat theta. D theta. Per. Dua. Akar. Satu plus tangan. Kuadrat theta. Nah ini lah. Tujuan nih. Ada satu plus tangan. Kuadrat theta. Satu plus tangan. Kuadrat theta kan. Sekan kuadrat theta. Motivasinya itu gitu. Diarahkan ke sana nanti. Coret-coret. Berarti sama dengan apa? Integral second. Kuadrat theta. D theta. Per. Satu plus tangan. Kuadrat theta kan. Akar. Begini ya. Second. Kuadrat theta. Nah perhatian. Sama dengan integral. Second. Kuadrat theta. Per. Second theta. Sekarang. D theta ini. Atau ke sini. Ini kan kecoret. Tinggal integral second theta kan. Terus selanjutnya. Atau atas ya. Jadi integral ini. Sama dengan. Berarti integral iki. Sama dengan. Integral second. Teta di theta. Gitu. Gampang gitu aja. Awal lagi halatku. Oke. Kita lanjutkan. Kita habis dulu. Belenak dulu ya. Oke. Terus. Ini berarti. Sama dengan integral second theta. Jangan lupa adalah. Karena kita udah ngitung. Kalau misalnya udah ngupanya. Ya dihitung aja. Kayak kemarin. Eh kayak tadi ngitungnya. Second theta. Plus. Tangan. Teta. Gini. Kalau udah diintegralkan. Jangan lupa plus C. Nah seperti itu. Sekarang. Kembalikan lagi. Ke X nya. Tadi kan misalnya. X sama dengan. Dua tangan. Teta kan gitu. Dan gitu. Berarti kan ini X. Berarti kan. Tangan. Tetamu pasti sama dengan. X per. Dua. Sekarang tinggal. Second neopo kan gitu. Sekarang kita gambar. Ini misalnya theta. Gitu. Berarti tangan theta kan. Disini X. Disini dua kan. Berarti kan disini. X kuadrat. Plus. Empat. Gitu kan. Akar ya. Nah berarti. Second theta. Ini pasti sama dengan. Second cos. Berarti. Itu beritu. Berarti. Dua per akar. X kuadrat. Plus. Empat. Nah kayak gini. Bicara nih. Nah second theta. Ini diganti. Terus. Cos theta. Ini juga diganti. Ini gak salah. Ini second theta. Oh ini lah. Cos lah. Ini salah. Berarti apa. Akar. X kuadrat. Plus. 4 per 2. Terus tangan theta. Tanya adalah X per 2. Udah gitu. Udah diganti lagi. Kembalikan semua nih. Berarti. Ini sama dengan. Nah gini. Terus habis itu. Second theta. Tanya. Akar. X kuadrat. Plus. 4. Per 2. Tambahkan tangan theta. Tanya adalah X per 2. Nah. Tambah. Nah gitu hasilnya. Nah. Berhenti sampai sini juga boleh. Udah cukup. Cuman. Jangan lupa. Kalau misalkan mau lanjut. Juga lebih baik. Kalau dilanjutkan. Ini adalah. Sin. Hiporbolik. Inverse. X per 2. Kalau gak salah ini. Plus C. Gitu. Yes. Gitu. Sini. Hiporbolik. Inverse. X per 2. Gitu. Nah. Seperti itu. Kalau misalkan mau ngerjakan. Cuman. Berhenti sampai sini pun gak apa-apa. Gak apa-apa. Soalnya kita kan butuh. Cuman integralnya aja kan. Bukan sampai penyederhanaan. Sampai terakhir kan. Jadi gak masalah. Terus lagi. Kita bisa masuk ke contoh yang terakhir. Gitu kan. Eh. Ke selanjutnya. Yang bentuk lebih umum. Kita coba cari. Untuk cari formula ini. Gitu kan. Kalau misalkan. Ada integral gitu kan. DX per. A gitu. Akar. A kuadrat. Plus. X kuadrat. Sama dengan kan gitu. Nah ini. Dengan cara yang sama. Perhitungan yang tadi. Empatnya. Empat kan dua kuadrat sih. Dua kuadrat kan. Jadi gak masalah kan. Jadi. X nya. Di sini adalah diganti dengan. A tangan teta. Nanti gitu. Pemisalannya. Tadi kan dua tangan teta. Sekarang atang teta. Jadi gak masalah ya. Nanti. Ujungnya adalah. Pasti jadi len. A akar. X kuadrat. Tambah A kuadrat. Per. Tadi kan per dua. Per A kan. Berarti sekarang. Tambahkan. X per A. Gini. Plus C. Nah. Seperti itu. Nah ini. Adalah sama dengan. Sin inverse. Ini. Pasti lulululap. Ini sama dengan. Sin. Hyperbolic inverse. X per A. Boleh berhenti sampai sini. Boleh. Sampai sini aja. Sampai sini lebih baik. Gitu. Terusah ke kalian sih. Nah lagi. Kita coba untuk ke soal. Dengan model yang lain. Sekarang ya. Oke. Sekarang kita coba ke model yang lain. Soalnya. Woi. Kira ya. Kalau misalkan. Sekarang kita coba. Menyelesaikan. Integral. Gini rakyat. Integral. X kuadrat. Per. Akar. Sembilan. Min. X kuadrat. Ini di X nya. Taruh sini dulu. Nah ini kan gak enak banget. Di soal aslinya. Di contoh aslinya. Dx nya taruh situ. Aku kan gak suka sih bentuk kayak gini kan. Dx nya ditaruh situ aku gak suka. Gak biasa. Kalau ditaruh gini kan enak. Akar. Sembilan. Min. X kuadrat. Gitu. Dx. Nah. Ini. Bisa dikerjakan dengan cara apapun. Memisalkan yang bawah juga boleh. Tapi ya mumetmu. Bakalan gak maring-maring kok mumetnya. Nah. Seperti itu. Nah. Yang perlu diingat rakyat ini kan. Bentuk yang bawah kan mirip-mirip dengan bentuk sin sih. Kan gitu. Ingat. Sin. E. C. Cos. Kuadrat teta. Pasti sama dengan. Satu. Min. Sin. Kuadrat teta. Ini. Intinya ini. Berarti. Sekarang. Ini kan ada 9. Berarti tinggal. X sama dengan. X sama dengan. X sama dengan. Misal sin teta gitu. Lanan. Didapat. Dx. Dtta. Pasti sama dengan. 3 cos. Teta. Berarti. Dx nya pasti dapat. 3 cos. Teta. Dtta. Oke. Kita dapat ya sekarang. Sekarang. Tinggal. Jadi. Integral. X kuadrat. Dx. Per. Gede. 3 sin. Teta. Kuadrat. Dan gitu. Terus. Dx nya diganti. 3 cos. Teta. Dtta. Oke. Sekarang. Sama dengan. Integral. 3. 9. Sin. Kuadrat. Teta. Dibawah. Tinggal. 9. 9. Sin. Kuadrat. Teta. Agar lagi. Di atas. 3 cos. Teta. D. Teta. Kan gitu. Sejangan lagi dapat. Integral. 9 sin. Kuadrat. Teta. Per. 9 yang baru tak faktorkan. 1. Min sin. Kuadrat. Teta. Gini. Akar. 3 cos. Teta. D. Teta. Kita sedikit. Integral. 9 sin. Kuadrat. Teta. Tetap. Sin. Kuadrat. Teta. Yang atas. Yang bawah. Tinggal. Akar. 9. 1. Sin. Kuadrat. Teta. Adalah. Cos. Kuadrat. Teta. Langin. Maksudnya. Kenapa. Enggak. Cos. Kuadrat. Teta. Yuh. Terserah. Coba aja. Kalau misalkan. 1. Min. Cos. Kuadrat. Teta. Terserah. Kamu. Kalau. Aku kan. Cuma ngikutin. Yang ada di buku. Coba aja. Gak. Gak. Kalau. Mau nyoba sih. Ini kan. Tetep ya. Hah. Gitu. Yang bawah adalah. 3. Cos. Teta kan. Nah ini kan sama. Yang bawah kan akar 9 cos kuadrat teta. Berarti kan 3 cos teta. Ini kan kecorat semua. Kan gitu. Iya kan. Nah berarti. Integral ini sama dengan langsung aja. Dengan pemisalan ini. Berarti tinggal. Integral. 9. Sin. Kuadrat. Teta. Di. Teta. 9 bisa berhari. Integral. Berarti. 9. Integral. Sin. Kuadrat. Teta. Di. Teta. Oke gitu. X nya kan 3 sin teta. Ini mesti lalih. X sama dengan. 3 sin. Teta. Jangan sampe lupa. Gitu. Picatetan gue. Oke. Sekarang sama dengan. 9 sin kuadrat teta. Berarti kan. 9. Kan gitu. Integral. Sin kuadrat teta adalah. Jangan lupa. Cos. 2 teta. Sama dengan. 1. 2 sin. Kuadrat. Teta. Berarti kan. Sin kuadrat teta. Pasti sama dengan. 1 min cos. 2 teta. Per 2. Berarti. Jadi. 1 min cos. 2 teta. Per 2 d. Teta. Lagi lebih gampang. Menginintegralkan ini. Berarti kan ini. Sama dengan. 9. Integral. 1 per 2. Min cos. 2 teta. Per 2 d. Teta. Berarti ini langsung. Sama dengan. 9. Integral setengah adalah teta. Jangan lupa digurung. Ini. Gini. Kalau tidak kurung. Ini langsung tidak coret. Tidak salah. Minus. Setengah gini kan. Terus. Integral cos 2 teta. Berarti setengah lagi. Setengah. Cos 2 teta. Cos berarti sin. Sin. 2 teta. Taga. Terus. Saya inginkan. Ok. Cos 2 teta. Per 2. Itu. Berarti kan. Di teta gitu. Misal. Bincang. Ya. integralkan aja di rota-rotan gak apa-apa 2 bisa keluar dari integral kan soalnya konstan setengah kan jadinya integral cos 2 theta di theta selesaikan lanjutkan sendiri kalau udah diintegralkan selalu pasti plus c oke ya sekarang baru dimasukkan integralnya terhadap x berarti penyelesaiannya harus terhadap x gitu lah berarti dari sini kan sin theta mu sama dengan x per 3 berarti kita dapat theta nya pasti sama dengan sin inverse x per 3 ini kan berarti seperempat ya nah sekarang sin 2 theta sin 2 theta berarti sama dengan sin theta cos theta dikali 2 kan gitu iya kan berarti kan yang disini pasti tujuhnya jadi setengah nanti yang sebelah sini iya kan sin theta sekarang tinggal cos theta cos theta ini berapa misalnya ini theta gitu ya terus sin theta x per 3 berarti kan sini x ini 3 kan yang miring berarti kan yang diturun sini adalah 3 kuadrat min x kuadrat berarti kan 9 min x kuadrat agar gini ya berarti kan ini sama dengan 2 sin theta ini adalah x per 3 sin theta ini adalah akar 9 min x kuadrat per 3 berarti sama dengan 2 x akar 9 min x kuadrat per 9 gini lah gitu ya kan udah setelah gini ya ya substitusikan sih tinggal substitusikan aja gampang ya eh tak apa sih gak apa ya buku-buku kak lali aku oke sama dengan 9 theta nya adalah tadi sama dengan sin inverse x per 3 minus 1 per 4 2 kali emang biar omang lali aku 2 kali sin ikut sin nya adalah x per 3 terus dikalikan dengan akar 9 akar 9 min x kuadrat per 3 plus c kok kok gak kok gak gak salah gak salah kan ini aku coret-coret per 2 nah per 2 nya ini mana oh lagi setengah theta ini ini setengahnya mana ini pantasan salah oke berarti ada setengah ya oke sekarang lagi berarti kan masukkan lagi 9 nya ke dalam biar gampang 9 per 2 sin inverse x per 3 sorry aku sering-sering salah ngitung gitu terus 9 nya lagi kesana 1 ini ya ini kena ngitung live yang ini 3 berarti 2 3 berarti tinggal 9 per 2 lagi oh iya x akar 9 min x kuadrat dah 9 nya ini kan per 9 gini plus c ya ini kan coret berarti tinggal sama dengan 9 per 2 sin inverse x per 3 dikurangi setengah x ke akar 9 min x kuadrat plus c dah ini siapannya caranya gitu gampang kan gak susah kan ini nah seperti itu rek caranya sekarang mungkin kita bisa masuk ke last contoh ya contoh yang terakhir yaitu sebenarnya sih gampang ya rek mesti letak contoh namanya cabai disini aku lagi sekarang kalau misalkan aku ada integral ya integral gini integral dx per ini akar 25 x kuadrat min 4 misal gitu lo ya apa mana ini bentuk kan gitu integral 1 per akar 25 x kuadrat min 4 dx nah apa substitusinya kan gitu kan gampang aja gimana cara ini kan ini kan nanti hubungannya sama second sih nanti gimana caranya yang bawah jadi 1 min second eh second kuadrat min 1 kan gitu kan nanti gitu kan ya gampang aja sih misalkan x nya sama dengan misal 2 per 5 gitu second theta kan enak kan gini aja kan ntar error ini mau nah kan kan dari sini dari sini kan kita udah dapat dx d theta sama dengan 2 per 5 second theta tan theta turunan dari second kan second tangan berarti kan dx nya pasti sama dengan 2 per 5 second theta tan theta d theta dapat lagi kita ya kan sekarang berarti integral ini integral dx per akar 25 x kuadrat min 4 dimana dia sama dengan integral 1 per akar 25 x kuadrat min 4 dx ini berarti kan sama dengan tak gero error sama dengan integral 1 tetap per 25 x kuadrat nya kan berarti berarti kan disini kan x kuadrat sama dengan 4 per 25 second kuadrat theta langsung aja ya berarti 4 per 25 second kuadrat theta min 4 agar jangan lupa dx nya diganti gak cukup sih kan dx kesehatan seharusnya gak cukup buat tak dikentuk kursi ini berarti kan dikali 2 per 5 second theta tan theta d theta gitu nah seperti ini terus sama dengan integral 1 per akar 25 sama 25 jorah tinggal 4 sama min 4 tak faktorkan langsung 4 kan gini second kuadrat theta min 1 langsung langsung masuk 2 per 5 second theta tan theta d theta loh gampang kan berarti tinggal sama dengan 4 nya tak faktorkan berarti udah bisa keluar lah tinggal akar second kuadrat theta min 1 dapat kan sekarang ini 2 per 5 second theta tangan theta d theta second kuadrat theta min 1 adalah tangan kuadrat theta kan gitu tangan kuadrat theta di akar hasilnya adalah tangan kan gitu dan ini kan 2 sama 2 ini kan kecoret berarti tinggal integral 1 per akar tangan kuadrat theta kan terus second theta x 1 per 5 terus tangan theta d theta dan ini kan kecoret tangan sama tangan tangan kuadrat kan di akar kan jadi tangan terus 1 per 5 bisa keluar dari integral karena dia konstan 1 per 5 integral second theta d theta lho karena gampang itu awwenteng bisa hapus melendak lho berarti berarti ini adalah ujungnya sama dengan integral 1 per 5 yang kita tulis 1 per 5 integral second theta d theta disini dia sama dengan 1 per 5 integral second adalah second second theta ditambahkan tangan theta setelah setelah diintegralkan selalu tambahkan plus c nanti gitu lah gini aja terus lagi karena soalnya dalam x kembalikan dalam x gitu x sama dengan 2 per 5 second theta berarti second theta disini sama dengan 5 x per 2 terus sekarang tangannya apa kembalikan lagi gambarkan aja misalnya theta kalau second kalau sin itu second kan seperti seperti cos berarti kan disini begin kok jadi 5x terus ini 2 kan berarti kan gitu lah berarti yang yang di depan sini berarti kan 25x kuadrat min 4 nah kan gini gitu ya kan berarti tangan theta nya adalah tangan theta sama dengan akar 25x kuadrat min 4 per 2 oke kembalikan lagi sama dengan 1 per 5 len second theta adalah 5x per 2 tambahkan tangan theta nya adalah 25x kuadrat min 4 akar per 2 mutlak plus c dah gini cara wambang lah nah kak caranya nah sekarang kita bisa kembali ke buku oke oke ini kan kita sampai sini kak ya terus udah udah dapet kita ini terus eksersis 8x4 oke kita udah ini bisa kalian coba lagi ini sendiri sekarang yang selanjutnya yaitu integral dari suatu fungsi rasional dengan integral partisi gitu eh partial fraction integral partisi dengan pembagian bentuk parsial gitu jadi integrasi bentuk rasional kalau misalkan ini dikasih integral gitu jadi harus dibentuk kayak gini dulu kalau misalkan ini kamu biarkan bentuk kayak gini ini kamu misalkan yang bawah pun gak bakalan dapat kalau ini mau diintegralkan gitu jadi ini harus dibentuk kayak gini dulu lah x kuadrat min 2 x min 3 kan bisa difaktorkan menjadi x plus 1 sampai x min 3 kan nanti gitu lah nanti dibentuk suatu frag pembagian fraksi parsial-parsial kayak gini ini baru bisa diintegralkan lah pembentukan bentuk parsial-parsial gini kan di SMA kan udah dipelajari kalau gak salah ya jadi 5x min 3 x kuadrat min 2x min 3 dibentuk kayak gini soalnya x plus 1 x min 3 kan hasilnya x kuadrat min 2x min 3 kan gitu kalau kayak gitu lah pembentukan parsial ini sebaiki gini metode ini kalau misalkan mau di luar ini silahkan cuman yang mau muter-muter gak kena berjalan kok nanti ini udah disarankan pakai ini aja dan ya sebaiki pakai ini gitu loh biar cepat mengerjakan ini ini nah contoh misal A1 per X bangat R gini kalau misalkan ini R nya X bangat RM gitu lah makin ini ingat ini bukan kuadrat kalau misalkan ini bukan kuadrat berarti disini biarkan aja A1 A2 gitu kalau ordernya 1 kalau ordernya 2 disini pakai B1 X C1 gini misal ini X nya pangkat N oh sampe ini sampe N kali gitu oke oke ya terus apalagi kalau misalkan ini X min R bangat M nah ini sampe M kali A1 A2 sampe A pangkat M nah ikian pangkatnya naik terus lah seperti itu mungkin kita bisa masuk ke contoh contohnya kak ini X kuadrat plus 4 X plus 1 X minus 1 X plus 1 X plus 3 gitu lah lihat derajatnya yang bawah kan lebih besar daripada yang atas lah kamu misalkan yang bawah menyelesaikan misal kamu hitung gitu ya kamu pakai pemisalan gak bakalan ketemu ini tapi pisahkan dulu persamaan menjadi bentuk ini lah kalau ini diselesaikan kayak di SMA itu kamu bakalan ketemu bahwa IK itu sama dengan ini gitu nanti bakalan ketemu itu oke nanti bisa kehitungan lebih jelas ya oke ya jadi dipisah ini lagi yang di SMA integral kayak gini gak ada cuman pembentukan fraksi parsial parsial kayak gini udah dipelajari kalau gak salah di kurikulum baru ini jadi dibagi kayak gini baru bisa diintegralkan gitu IK ini konstan ya lah kayak gini bentuknya adalah kayak gini lah ini kan kuadrat terus disitu dibawah ini cuman X nya itu X plus 2 fungsinya ini cuman polinomel berderajat 1 gitu kan tapi ininya ada 2 gini lah berarti misalnya nanti jadi gini nanti kalau misalkan ini pangkat 3 nanti jadi A plus A per X plus 2 tambahkan B per X plus 2 kuadrat tambahkan C per X plus 3 A plus 2 pangkat 3 kalau pangkatnya pangkatnya pangkat 3 gitu oke ya bisa dipahami lah terus kita bisa lanjut lah kok ingin kasus yang seperti ini lihat pangkat yang diatas lebih banyak daripada yang di bawah jadi derajatnya yang atas lebih banyak daripada yang bawah kalau kayak gini mending disedaranakan dulu menjadi bentuk gini nah bentuk kayak gini berarti ini kan hasil lagi lah ini kalau misalkan mau ditegal kali yang sebelah sini kan enak integral 2 X itu kan nah kalau yang sebelah sini yang pangkat yang atas masih lebih sedikit daripada yang bawah nah ini baru pakai integral partisi nanti gitu di partisi partisi ini kan kalau di partisi jadi gini tambahkan ini nanti jadi gitu nah penyelesaannya pakai cara biasa nanti kemungkinan nanti hitungannya nggak bakalan sampai kesini ya cuman kalau misalkan nggak malas baru sampai kesini nanti nah seperti itu kita seperti biasa jalan-jalan dulu kita kayak gini kira min 2 X plus 4 kayak gini kan lihat yang atas kan lebih sedikit daripada yang bawah maksudnya polinomial derajatnya yang atas lebih sedikit maksudnya yang pembilang lebih sedikit daripada penyebut kan yang bawah ini pangkat 4 bahkan ini lihat bentuk kan kalau difaktorkan jadi gini min 2 X plus 4 ada X kuadrat plus 1 kan berarti kalau X kuadrat plus 1 di atasnya harus AX plus B gini ini kan cuma X min 1 yang 1 berarti C per X min 1 karena ini ada kuadratnya berarti ada tambahan lagi di per X min 1 kuadrat ini biar gampang aja bentuknya nanti ketemu ABCD kalau misalkan gak gini boleh yang penting harus bisa diintegralkan kalau udah gini kamu baru bisa mengintegralkan ini pasti lebih gampang mengintegralkan nanti gitu ini juga lihat prosesnya ini kan ada 2 faktor X sama X kuadrat plus 1 kuadrat ini kan A per X terus BX plus C per X kuadrat plus 1 karena ini kudrat berdasarkan metode di kotak tadi ini jadi ada kudrat jadi ada 2 gini kalau misalkan ini gak ada bangkat misal bangkatnya 1 cukup sampai sini aja kalau bangkatnya cuma 1 tapi kalau misalkan bangkatnya 2 tambah lagi 1 kalau misalkan bangkatnya 3 tambah lagi 1 yang bawah nanti jadi bangkat 3 nanti gitu lah seperti itu ditambahkan misal Fx plus G Fx plus G per H misal gitu lah seperti itu oke bisa kita jalan jalan lagi lagi bisa salah satu untuk membentuk suatu fraksi lagi pembagian pembagian yang penting kamu jamin ini pangkat yang bawah harus lebih besar daripada yang atas yang bawah ini pangkat 3 ya kan X kali X kali X ada pangkat 3 yang atas kan cuma X kuadrat kan nah berarti bagian nanti gini terus cari ABC nanti nilai ini sama nah ini cara lain yang bisa kalian pelajari oke mungkin kita bisa masuk ke hitungan sekarang cuman mungkin kalau integralnya gampang kalian selesaikan sendiri nanti oke seperti itu mungkin kita bisa masuk ke hitungan ini kebetulan integralnya gampang gampang oh enggak sih mungkin ada yang lebih yang eksempel 4 ini agak susah oke kita bisa masuk ke hitungan sekarang oke kita masuk ke contoh sekarang jadi kalau misalkan ada integral mungkin contoh yang paling awal sendiri kalau misalkan ada integral 5x min 3 per apa ini x kuadrat ya x kuadrat min 2x min 3 gini dx nah ini kan bisa dituliskan gini yang bawah kan bisa difaktorkan 5x min 3 per sebentar sebentar sekarang sebentar sebelum kesini sekarang dilihat ya pangkat yang pembilang pangkat pembilang ini kan lebih besar lebih kecil daripada penyebut kan kita gak ada cara lain yaitu mempartisi dari persamaan ini gitu kenapa kalau misalkan gak dipartisi ini kamu misalkan yang bawah gak bakalan ketemu hasilnya jadi mau gak mau harus dipartisi dulu ini kan kalau misalkan dibentuk kan jadi gini x min 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 plus 1 kali kan x min 3 kan nanti gitu ya kan dx lah jangan lupa nah sekarang ini dipartisi menjadi bentuk integral a per x plus 1 tambahkan b per x min 3 dx lah berapakah ab nya kita proses untuk mencari ab nya dalam hal ini kan bisa dicari gini 5x min 3 per x plus 1 ini poin lain ya poin lain terserah gimana cara nih kalau misalkan di soal e di jawaban kamu menuliskan gimana poin lain ini yang penting dibaca enak gitu aja a per plus 1 tambahkan b per x min 3 sama kan penyebut yang kanan jadi kan a dikalikan x min 3 gini kan tambahkan b x plus 1 per baikku x plus 1 kalikan x min 3 ini cara yang pertama sih 5x min 3 per x plus 1 kalikan x min 3 aku lebih enak pakai cara ini sebenarnya ini coret berarti kan disini 5x min 3 ini kan sama dengan apa ax min 3a tambahkan bx plus b terus habis itu kan yang punya x disatukan jadi gini kan a plus b x minus 3a tambahkan b kita kan gini ini kan 5x min 3 berarti kan dari sini a plus b ini sama dengan ini kan 5 kan terus min 3a plus b ini sama dengan min 3 eliminasi ini ketemu a sama b nanti lah ini cari sendiri tapi nanti a nya bakalan ketemu 2 kalau gak salah a nya pasti ketemu 2 disini 2 terus b nya ketemu 3 udah berarti 5x min 3 bisa dinyatakan sebagai 2 per x plus 1 tambahkan 3 per x min 3 gitu ini diganti aja sekarang udah diperbarui kan bersamaannya dah kita ganti serotapu semua kita ganti sekarang tinggal sama dengan integral 2 per x plus 1 tambahkan 3 kali per x min 3 dx gitu ini kan kalau misalkan diintegralkan kan gini integral 2 per x plus 1 dx tambahkan integral 3 per x min 3 dx nah biasa nih kalau misalkan dengan keterangan keterangan pada jawaban ini terlalu banyak orang terletan kalau misalkan aku menjawab soal nah jadi aku biasanya kayak gini aku mesti poin lain poin lain kita integral kan gini 2 per x plus 1 dx gitu ini kan 2 bisa keluar dari integral ya integral 1 per x plus 1 dx nah dengan memisalkan yang bawah jadi u nya sama dengan x plus 1 gitu nanti ujungnya ya integral ini sama dengan ya 2 integral 1 per u du nanti gitu nanti bakalan jadi 2 len u ujungnya 2 kalikan len x plus 1 nah ini ketemu yang satu nih yang satu nih integral 3 x min 3 dx nanti bakalan ujungnya adalah 3 kali len x min 3 nanti gitu hasil integralnya ingat ini jadi plus c gitu ya tanggap c1 tanggap c2 plus seperti ini dah semua nih berarti integral ini boleh ditulis c nya boleh enggak terserah ini integral ini kan 2 len x plus 1 tambahkan 3 len x min 3 lagi tambahkan c kalau udah diintegralkan semua kenapa enggak enggak tulis c1 c2 soalnya nanti c1 tambah c2 hasilnya tetap konstan jadi enggak usah ditulis disini juga enggak apa-apa gitu maksudnya maksudnya ditulis di daerah sini masuk dc1 tambah c2 ya terserah sih kalau misalkan mau konsisten juga enggak masalah kalau enggak ditulis pun juga enggak masalah saya menurut yang penting jelas gitu aja ini untuk yang contoh yang pertama sekarang untuk contoh yang kedua untuk contoh yang kedua ini kan ada integral gini kan ya integral x kuadrat plus 4x plus 1 per ini kan x min itu kalikan x plus 1 kalikan x plus 3 dx lah kalau udah dipisah ini kalian tinggal integral gini a per karena disini kan enggak ada yang mengandung kuadrat sama sekali kan jadi langsung aja x min 1 tambahkan b per x plus 1 tambahkan c per x plus 3 dx nanti gitu udah cari ABC nya terus integral seperti biasa nah cari sendiri tapi maksud tak ajari ya tak ajari cuman enggak usah sih lulus lulus lanjutkan sekarang poin lain untuk mencari ABC sekarang x kuadrat plus 4x plus 1 per x minus 1 plus x plus 1 kok plus ya pak dikali sih x minus 1 x plus 1 x plus 3 gini kan ini kan sama dengan apa a per x minus 1 tambahkan b per x plus 1 tambahkan c per x plus 3 gini oke paham ya disitu intinya disini adalah mencari nilai a nilai b sama nilai c jangan bingung mencari ini oke oke ini bisa samakan penyebut berarti a dikalikan apa ini x plus 3 x plus 1 kan gitu terus b tambahkan b x minus 1 x plus 3 tambahkan c x x minus 1 x plus 1 kan gini per semua x minus 1 x plus x x 3 x x x x x x 4 x 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 plus 3 Ini kan ke bawah-bawah coret Kita tinggal persamaan X kuadrat plus 4 X plus 1 sama dengan A Ini tak kali langsung ya X plus 3 kalikan X plus 1 Hasilnya adalah X kuadrat plus 4 X plus 3 Terus lagi Tambahkan B Yang ini tak kali langsung X min 1 kalikan X plus 3 X kuadrat X kuadrat plus 3 X min X Berarti plus 2 X min 3 Terus yang C nya C nya tak taruh bawah X min 1 berarti X kuadrat min 1 Dapat ya Berarti disini kita dapat lagi X kuadrat plus 4 X plus 1 Sama dengan apa Ini kan berarti Ini langsung aja ya Kalau misalkan tak sederhana A tambah B Tambah C X kuadrat Sekarang tambahkan lagi Yang X saja sekarang Berarti 4 A Tambahkan 2 B Oke 2 B Terus C nya gak ada Oke Terus kurung gini X Oke Terus Terus habis itu ditambahkan 3 A Min 3 B Min C Nah Ini kalau kamu sederhanakan Pasti dapat ini Gitu Kalau misalkan gak dapat ini Ya salah hitunganmu Oke ya Nah berarti Sekarang yang punya X kuadrat kan Ini punya X kuadrat Yang konstantannya kan 1 Ya kan Berarti tinggal Disini ketemu A plus B Plus C Sama dengan 1 Langsung Terus 4 A Plus 2 B Sama dengan 4 Yang punya X saja Ini kan punya X Ini kan punya X Konstantannya kan 4 Koefisiennya Jadi yang punya X Koefisiennya adalah 4 Disamakan aja Terus 3 A Min 3 B Min C Ini kan Koefisiennya ini 1 kan Nah berarti kan ini sama dengan 1 Gitu Lah Ada 3 persamaan ini Bagaimana cara mencari A plus C sama C nya Ya eliminasi Aku gak bakal melakukan eliminasi Disini cari aja sendiri Soalnya 3 persamaan Di SMA kelas 1 pun Udah ada gitu loh Cari sendiri Nanti ujungnya Nilai A nya Pasti ketemu 34 A nya sama dengan 34 B nya sama dengan Setengah Ini aku udah ngitung Ngitung tapi nyontek di buku Aku malas ngitung Sorry Terus C nya sama dengan Min 1 1 per 4 Nanti gitu Udah Berarti persamaan ini Bisa diganti dengan 3 per 4 X min 1 kan gitu 3 per 4 Per X min 1 Tambahkan setengah Per X plus 1 Tambahkan Min 1 per 4 Per X plus 3 Integralnya Tinggal ganti Yang atas itu Udah C ini Aku biasanya lupa ya Gak usah dihapus dulu ini Nah berarti Nah berarti integral ini Bisa diganti Sama dengan Integral Di X Tambahkan Integral setengah Per X plus 1 Di X Tambahkan Integral min 1 per 4 Per X plus 3 Di X Lah lanjutkan sendiri Nanti integralnya bagaimana Ini sudah bisa diintegralkan Seperti biasa Gampang itu Integralnya Terus lagi Kalau misalkan ada bentuk Kayak gini Misalkan ada bentuk Integral Gini ya Aku gak bakal Integralkan Soalnya integralnya Gampang 6 X plus 7 Per X plus 2 Kuadrat Ini Plus 2 Kuadrat Lah ini Yang bawah kan Kalau Ini kan kuadrat Dan sama juga kan Jadi Bilangan yang sama Dikuadratkan kan gitu Berarti Misah nih Jangan Jangan sembarangan Ojo Moro-moro A per X Plus 2 Tambahkan B Per X plus 2 Gini Ojo Jangan gini Ini salah Soalnya Ini sama-sama Penyebut Jadi gak bakalan Ketemu Kalau misalkan Kamu kayak gini Salah Misalkan Adalah jadi gini A per X plus 2 Tambahkan B Per X plus 2 Kuadrat Di X ini A sama B nya Nanti cari Dengan cara yang sama Gitu Oke ya Nah sama Kalau misalkan Ini dicari Nanti gini 6 X plus 7 Per X plus 2 Kuadrat kan ya Nanti kan ini sama dengan Apa A per X plus 2 Tambahkan B Per X plus 2 Kuadrat kan gitu Sama kan menyebut Ini yang kanan Berarti kan Kuadrat ya Berarti kan tinggal A Kalikan X plus 2 Disini Terus tambahkan B Kan gitu Disini X plus 2 Kuadrat ya Ini kan 6 X plus 7 Per X plus 2 Kuadrat Ini kan kecorat Hilang kan Jadi tinggal 6 X plus 7 Sama dengan A X plus 2 A Plus B Yang punya X kan ini Nah berarti kan A nya sama dengan 6 Terus Ini kan 7 sendirian Gak punya X kan Berarti 2 A Tambah B Sama dengan 7 A nya 6 Nanti B nya pasti ketemu Sama dengan Seperti itu Ya kan Berarti B nya Ini tidak enak itu Nah Min 12 Min 5 kan berarti B nya ketemu Min 5 Udah Gampang Berarti integral ini Bisa diganti dengan Sama dengan Integral A nya adalah 6 per X plus 2 Tambahkan Min 5 Per X plus 2 Kuadrat D X Udah gampang Gitu aja Gitu-gitu doang Nah ini kalau misalkan Diintegralkan Dibatasi gitu kan Dipisah X plus 2 D X Tambahkan Integral Min 5 Per X plus 2 Kuadrat D X Sehingga ini gampang Integral Yang ini Misalkan Kejakno ya Integral Min 5 Per X plus 2 Kuadrat Nah gitu ya D X Ini kan sama dengan Minus 5 Integral 1 per X plus 2 Kuadrat D X Nah ini kan Pemisalan yang bawah kan U sama dengan X plus 2 Nanti integral ini Bakalan jadi Min 5 Integral 1 per U Kuadrat D U Nanti gitu Ujungnya Kita lanjutkan sendiri Oke gitu Cara mengintegralkan ya Terus lagi Nah ini mungkin Kalau misalkan Gini Bentuknya gini Integral 6 X plus 7 Kayak tadi Per X plus 2 Bangkat 3 Misal gitu Ya Yuk kepodah Ini kok Integral A Per X plus 2 Tambahkan B Per X plus 2 Kuadrat Tambahkan C Per X plus 2 Bangkat 3 Nah cari ABC nya Nanti gitu Sama Jangan Kayak tadi Tadi kan aku Cuma kuadrat Ya Bangkat 3 Pecahkan Sendiri Kan gitu Misal Bentuk ini nih Integral 6 X kuadrat Plus 7 Per 2 X kuadrat Misal gitu Min 1 Bangkat Bangkat 2 Misal gitu Nah ini bentuknya Beda lagi Bukan diatku Kuadrat yang diatas Tapi yang menjamin Yaku Pangkat yang di bawah Apa jenis ini Pangkat yang di bawah Atau Kerajat yang di bawah Kan lebih banyak Daripada yang atas Nah berarti Ini bentuk ini nih Integral ini kan Pangkatnya cuman 2 Langsung aja A X plus Misal A X ya Misal A seru X Plus A 2 Per 2 X kuadrat Min 1 Kenapa? Soalnya Pangkat ini Makanya disini ada X Biar nanti kalau dimisalkan Enak gitu Nah terus ditambahkan dengan B 1 X Ini misal aja ya Ini konstantani B 1 Nanti ujungnya adalah Mencari A 1 A 2 B 1 B 2 Nanti gitu B 1 X tambahkan B 2 Per 2 X kuadrat Min 1 kuadrat Nanti gitu Nah ini pangkat 3 misal Kalau misal lagi pangkat 3 Yau tambahin lagi Tambahkan lagi Ini integral ya Ini lanjutkan integral yang atas ya C 1 X plus B E C 2 Per Nah 2 X kuadrat Min 1 pangkat 3 Sampai ini Nah ini pangkat 4 Tambahin lagi D 1 dan seterusnya Kalau ini pangkat 2 Ini kan pangkat 2 ini Terus pangkatnya 4 ya E 3 ya kan tadi Nah misal ini pangkatnya 3 misal gitu Nah misal Untuk integral ini Kebetulan ya 1 per 4 X pangkat 3 Min 1 Misal gitu Wah D X Wah ini integral yang merepotkan Berarti apa Kan ini pangkat 3 Ya 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 harus ada Kwadrat disitu Misal ini Gini aja dulu ya Berarti jadi gini Integral Oh jangan ini Kwadrat misal gitu ya Nah berarti apa A X kuadrat Plus B X Plus C Per 4 X pangkat 3 Min 1 Yang pertama Ditambah Tak taruh bawah A 1 X E A 2 X Kwadrat Tambahkan B 2 X Plus C 2 Per 4 X pangkat 3 Min 1 Kwadrat Wah panjang Ini hitungannya Ini pangkat 3 Tambah lagi Tambahkan Ditambah ya A 3 X pangkat 2 Tambahkan B 3 X Kwadrat X gitu Tambahkan C 2 Per Gitu 4 X pangkat 3 Min 1 Pangkat 3 Kenapa kok Nanking Pangkat 2 Sebelumnya kan Cuma X saja Soalnya Harus Dengar kan Ini kaca Isi jirek Jadi kalau Yang bawah itu Pangkat 2 Kalau misalkan Yang bawah itu Kwadrat gitu X kwadrat ini Yang disini Pasti A X Plus B Gitu Misal A X kwadrat Plus apa gitu Kalau misalkan Di bawah ini A X pangkat 4 Misal gitu Yang atas Itu Ini stans Terusnya ya Gak tau persamaan Ini apa Ini pasti gini A X pangkat 3 Tambahkan B X kwadrat Tambahkan C X Pangkat C X Biasa tambahkan D Nah Lihat ini nih Kalau ini pangkat 4 Yang atas Pasti pangkat 3 Gitu Makanya kalau Ini pangkat 3 Pasti yang atas Pangkat 2 Tapi diurut Tiga persamaan Jangan kuadrat Jadi A X kwadrat Terus B X plus C Kalau misalkan Ini kuadrat Disini kuadrat Disini cuman A 1 X Tambah A 2 Ini konstan Semua Ini Lah Kayak gitu Memisahkannya Gitu Mungkin kita bisa Ke contoh yang lain Sekarang Kita ke contoh yang lain Sekarang Kalau misalkan Ada contoh Kayak gini Integral 2 X pangkat 3 2 X pangkat 3 Ya Alhamdulillah Min 4 X kwadrat Itu Min X Min 3 Per X kwadrat Min 2 X Min 3 DX Nah misalnya Ada integral Kayak gini Lihatkan Pangkat yang Pembilang kan Lebih banyak Daripada penyebut kan Itu berarti Ini gak bisa Dipisah langsung Tapi harus Disederanakan dulu Disederanakan Dari jadi bentuk gini Kalau misalkan Tak bagi ya 2 X pangkat 3 Min 4 X kwadrat Min X Min 3 Terus dibagikan Dengan X kwadrat Gak cukup Bangko nih Tak bagi ya X kwadrat Min 2 X Min 3 Ini membagi 2 X pangkat 3 Min 4 X kwadrat Min X Min 3 Sekarang Dibagi Kalau misalkan Ini kali 2 X Ini pokok kapit biasa Ini pasti hasilnya adalah 2 X pangkat 3 Min 4 X kwadrat Terus Min 6 X Ini dikurangkan Hilang ya Terus habis itu Yang ini juga hilang Terus tinggal Min X Min 6 X Berarti 5 X Min 3 Dan gitu Hasilnya Nah perhatikan ini Sisa bagi Hasil bagi Perhatikan 2 X pangkat 3 Min 4 X kwadrat Min 3 Per X kwadrat Min 2 X Min 3 Ini bisa dituliskan Sebagai 2 X Tambahkan 5 X Min 3 Sisa bagi Per pembagi X kwadrat Min 2 X Min 3 Kan bisa gini Nah berarti Integralnya kita ganti Langsung Ingat Kamu nulisnya Bukan di orat-oratan Jadi kamu harus Bisa menjelaskan Bagaimana caranya Menjelaskan di Jawaban nanti Jadi saya enak Baca Nanti gitu Berarti kan Integral ini Ingat Gampang ini Kata-kata yang Dipikirkan Atau apa yang Kalian pikirkan Tuliskan aja Di itu Biar nanti Yang baca Paham Pokoknya saya Enak mungkin Ini kan Jadi Kita lanjutkan 2 X Tambahkan 5 X Min 3 Per X kwadrat Min 2 X Min 3 D X Kalau udah gini Baru Baru bisa Ini kan Kalau misalkan Dipisah Integralnya Jadi Integral 2 X D X Tambahkan Integral 5 X Min 3 Per X kwadrat Min 2 X Min 3 D X Nah ini Biasanya Aku poin-poin Gini Soalnya Kalau misalkan Ini Pembagian Kayak gininya Panjang Orat-oratannya Banyak Capek nanti Terus tanganmu Pasti keriting Nulis ini Terus gitu kan Persamaan ini Jadi aku pasti Langsung poin Yang pertama Poin-poin Integral 2 X D X Berapa Hitung Sendiri Terus Yang kedua Yaitu Integral 5 X Min 3 Per X kwadrat Min 2 X Min 3 Nah ini kan Derajat yang Penyebut kan Lebih besar Daripada Pembilang kan Nah berarti Nah berarti Harus dipisahkan Menjadi Integral 5 X Min 3 X kwadrat Min 2 X Min 3 Kalau di faktor Ini hasilnya X Min 1 Eh plus 1 Terus habis itu X Min 3 D X Kan gitu Berarti Ini bisa dipisah Menjadi A per X Plus 1 Tambahkan B per X Min 3 Integral Ini D X Nah cari Nilai A sama B nya Nanti gitu Kalau dihitung Dengan cara Sebelumnya Ini A nya Ketemu 2 Dan B nya Ketemu 3 Jadi ini bisa Sama dengan Integral A Per A nya Ketemu 2 Nanti kalau dihitung X plus 1 Tambahkan B nya 3 Per X Min 3 D X Dipisah lagi Bisa enak Integral 2 Per X Plus 1 D X Tambahkan Integral 3 Per X Min 3 D X Poin lagi Bagaimana Integral ini Integral 2 Per X Plus 1 D X Bagaimana Integral Biar jelas Yang baca Terus lagi Integral 3 Per X Min 3 D X Ini Bagaimana Integral Ini Kalau dihitung Ketemunya Pasti 2 Leng X Plus 1 Tapi Bagaimana Cara Menjelaskan Nanti Terus Lagi Ini Kalau Yang Bawa Ini 3 Leng X Min 3 Nanti Gitu Lapor Arti Integral Ini Pasti Sama Dengan Sama Dengan 2 Leng X Plus 1 Tambahkan 3 Leng X Min 3 Ketemu Semua Kita Kembalikan Lagi Hasil Hasil Ini Kalau Dintegral X Quadrat Kalau Dintegralkan Sudah Kita Tepat Sekarang Diintegral Ini Sama Dengan X Quadrat Tambahkan 2 Leng X Plus 1 Tambahkan 3 Leng X Min 3 Kalau Kalau Dintegralkan G Jangan Lupa Kasih Plus C Ini Untuk Contoh Yang Selanjutnya Gitu Jadi Jangan Bingung Sekarang Contoh Yang Selanjutnya Kalau Misalkan Ada Integral Gini Min 2 X Min 2 X Plus 4 Per X Quadrat Plus 1 Kalikan X Min 1 Quadrat Biasanya D X Biasanya Penyebut Maksudnya Dikali Jadi Di soal Yang Asli Penyebut Dikali Jadi Kalian Perlu Memfaktorkan Jadi X Quadrat Plus 1 Kalikan X Min 1 Quadrat Ini Kalau Dihitung Jadi X Pangkat 4 Dan Seterusnya Gitu Biasanya Yang Dituliskan Di Dalam Penyebut Ini X Pangkat 4 Plus X Quadrat Kalau Enggak Salah Hitung Ya 2 X Quadrat Plus 2 X Pangkat 3 Pangkat 3 Kalau Enggak Salah Hitung Dan Seterusnya Yang Biasanya Dimasukkan Jadi Perlu Difaktorkan Dulu Kalau Belum Bentuk Ini Itu Tak Silahkan Sama Kalian Nanti Kalau Sudah Bentuk Faktor Sederhana Gini Baru Bisa Dituliskan Ingat Yang Di Sebelah Kirinya X Quadrat Plus 1 Berarti Harus Dibagi Menjadi Apa A X Plus B Per X Quadrat Plus 1 Soalnya Quadrat Yang Satunya Bukan Quadrat Berarti Langsung C Per X Min 1 Tapi Kan Ini Quadrat Berarti Harus Ada Lagi D Per X Min 1 Quadrat Gitu DX Disini Cari A Sama B Nanti Gitu Oke Disini Kalau Misalkan Dihitung A Ketemu Sama Dengan Dengan Cara Yang Sama Aku Tak Serahkan Sama Kalian Nanti A Ketemu 2 B Ketemu 1 D Ketemu 1 C Ketemu Min 2 Berarti Integral Ini Bisa Dinyatakan Sebagai Sama Dengan A X Plus B A N 2 Berarti Integral 2 X Plus 1 Per X Quadrat Plus 1 Kan Gini Ya Dikurang C nya Min 2 Berarti Kurangi C Per Eh C nya 2 Eh Jangan Gini lah Tambah Aja Tambahkan C nya Min 2 Min 2 Per X Min 1 Dikurung Gini Gak Apa Terus D nya Ketemu 1 Ini kan 1 Per X Min 1 Quadrat DX Dan Ini kan Kalau Dipisah Jadi Gini Ini Kalau Dipisah Lagi Integral Ini kan Jadi 2 X Per X Quadrat Plus 1 Tambahkan 1 Per X Quadrat Plus 1 Tambahkan Min 2 Per X Min 1 Tambahkan 1 Per X Min 1 Quadrat DX Jadi Gini kan Yang ini Yang ini Kan Jadi Jangan Bingung Oke Nah Ini Biasa Kalau Integral Biasa Poin Poin Makanya Tuliskan Gini Dulu X Quadrat Plus 1 Ini kan Kalau Diselesaikan Yang bawah Terus Yang ini 1 Per X Quadrat Plus 1 DX Ini Gak Bisa Misalkan Kalau Tangan Inverse Ini Tambahkan Min 2 Per X Min 1 Ya DX Integralnya Lupa Lagi Aku Tambahkan Integral 1 Per X Min 1 Quadrat DX Lah Kan Gitu Lainnya Aku Poin Poin Mengerisakan Yang pertama Dari Integral Ini Dulu Eh Pakai Warna Aja Yang pertama Dari Integral Ini Dulu Terus Integral Ini Terus Integral Ini Terus Integral Ini Tak Selesaikan Satu Pakai Poin Biar Nggak Nulis Terus Aku Maksudnya Meminimalisir Menulis Gitu Aku Itu Kalau misalkan Sama denganmu Nulis Ini lagi Sama denganmu Nulis Ini lagi Capek Di tangan Nanti Nah Ini Mau tak Tunjukkan Yang integral Yang tengah Aja Itu Integral Integral 1 Per X Kwadrat Plus 1 DX Ini Kan Sama Ini Nggak Bisa Dimisalkan Ini Sama Dengan Tangan Inverse X Kan Gitu Nah Maka Ini Perlu Ati Maka Kalau Nggak Di Poin Poin Gini Banyak Nulis Gitu Oke Tak Serahkan Ke Kalian Nanti Hasilnya Bagaimana Oke Kalian Lanjutkan Sendiri Nanti Soalnya Dasar Integral Udah Dikasihkan Terus Lagi Kalau Misalkan Ada Bentuk Integral Yang Nggak Enak Lagi Misal Misal Ada Integral DX Per X Kalikan X Kwadrat Plus 1 Kwadrat Nah Gini Ini kan Berarti Kalau Dituliskan Jadi Gini Integral 1 Per X X Kwadrat 1 Kwadrat DX Ini kan Udah Bentuk Pemfaktoran Kalau Misalkan Di soal Asli Soal Aslinya Gini Ya Ada Soal Yang Udah Pemfaktoran Bentuk Faktor Gini Juga Ada Cuman Biasanya Soalnya Gini Jadi X Kalikan X Kwadrat Plus 1 Kwadrat Ini Kalau Dikalikan Gini X X Bangkat 4 Plus 2 X Kwadrat Plus 1 Ini kan Kalau Dikalikan X Pangkat 5 Plus 2 X Pangkat 3 Plus X Kan Nah Di soalnya Ini kok Biasanya Integral DX Per X Pangkat 5 Plus 2 X Pangkat 3 Plus X X Nah 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 Berarti Mau Nggak Mau Kamu Bentuk Iki Kesini Dulu Oh Nggak Mau Karena Bentuk Iki Kan Nggak Enak Banget Dilihat Mau Mutah Kan Liatnya Kan Nah Harus Difaktorkan Dulu Nah Ikan Soalnya Kan Di contohnya Kan Udah Bentuk Pemfaktoran Jadi Tinggal Gampangnya Kita Kita Nah Liatan Ini kan Udah bentuk Gini 1 per X Terus 1 per X Kuadrat Plus 1 Kuadrat Kan Gitu Berarti Cara Pemisah Iki Sama Ini Dibedakan Gitu Berarti Kan Jadi Integral A Per X Gitu Kan Tambahkan Ini kan BX X Kuadrat Kan Ini Yang Satu Berarti Jadi BX Plus C Per X Kuadrat Plus 1 Kan Gitu Jangan Lupa Ini kan Kuadrat Nah Berarti Harus Ada Lagi Apa Misal D X Plus E Hyper X Kuadrat Plus 1 Kuadrat Makanya Ada Iki Yang Terakhir Kalau Misalkan Iki Yang Ini Bukan Kuadrat Stop Sampai Sini Sini Terus Kenapa Kok Iki BX Plus C Soal Iki X Kuadrat Itu Oke Lanjutkan Sendiri Integral Secepat Videonya Gak Sisi Aku Kesel Lah Seperti Itu Lah Mungkin Kita Bisa Kembali Ke Buku Nanti Ini Kalian Lanjutkan Sendiri Terus Lagi Untuk Menintegralkan Iki Ikan Pasti Ketemu Nilai B Sama C Misal Integral BX Plus C Per X Kuadrat Plus 1 Ini Ketemu Nilai B Sama E Nanti Anggap B Sama C Ketemu Ya Cara Mengerjakannya Iki Dx Ini Hati Hati Biasanya Kamu Memisalkan Yang Bawah Di Atasnya Pun Tidak Bakalan Bisa Dicoret Jadi Kemungkinan Besar Mengerjakannya Iki Dipisah Gini Jadi Gini BX Per X Kuadrat Plus 1 Terus Ditambahkan C Per X Kuadrat Plus 1 Dx Biasanya Mengerjakannya Gini Misalnya Ini kan Kalau Misalkan Dikerjakan Jadi Gini B Gitu E Integral B X Per X Kuadrat Plus 1 Dx Dipisah Gini Biar Enak Integral C Per X Kuadrat Plus 1 Dx Ini kan Diintegralkan Dulu B Integral X Per X Kuadrat Plus 1 C Konstan Keluar Laja Dari Integral 1 Per X Kuadrat Plus 1 Dx Kalau Sudah Bentuk Ini Bawah Pasti Yang X Di Atas Nanti Jadi Dx X Dx Lupa Ini kan Bisa Dikerjakan Gampang Dengan Memisalkan X Kuadrat Plus 1 Sama Dengan O Yang Ike Nah Ini kan Beda Ini Itu yang Sendiri Anggap Hanya Kotak Sekarang Tambahkan Ini kan C C Ini B Kotak Terus C Ini kan Integralnya Hasilnya C Tangan Inverse X Ini Kalau Ketemunya X Kuadrat Plus 1 Kalau Ketemunya X Kuadrat Plus 4 Misal Gimana Nah Makanya Pake Poin Poin Biar Orator Tanya Tidak Banyak Maksudnya Tulisannya Tidak Banyak Seperti Itu Oke Kita Bisa Kembali Ke Buku Sekarang Kalau Misalkan Capek Sebaiknya Dipaus Saja Dan Disirah Dulu Soalnya Aku Juga Capek Pasti Kalian Juga Capek Ini Pada Saat Mendengarkan Ceramah Dan Doneng Yang Kayak Gini Oke Kita Bisa Kembali Ke Buku Sekarang Oke Kita Kembali Lagi Ke Buku Oke Gak Tadi Sampai Sini Sebentar Aku Cek Suaraku Halo Oke Oke Tadi Udah Penyelesaiannya Tinggal Kalian Selesaikan Sendiri Nanti Terus Dabas Itu Nah Ini Ini Salah Satu Apa Nama Cara Lain Bagaimana Mencari Apa Nama Bagaimana Cara Mencari Koefisien Koefisien Jadi Kayak Gini Ini Bisa Kalian Belajari Sendiri Nanti Gampang Oke Yang 8.5 Kalian Bisa Coba Sendiri Nanti Oke Semuanya Di 8.5 Udah Ini Integral Table And Computer Algebra System Ini Ini Gak Usah Gak Perlu Nanti Bisa Dipelajari Sistem Numerik Sebenarnya Juga Bisa Belajar Sendiris Ya Aku Juga Gampang Lagi Apalagi Nomor Real Integration Gak Gini Gak Perlu Lanjut Aja Terus Ini Oh Improper Integral Improper Salah Gak Gena Apa Ya Improper Integral Gitu Ya Kayak Integral Definisi 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 Gak Ada Batas Itu Improper Integral Berarti Integral Ini Gak Genal Bisa Menai Ya Definisi Kan Sendiri Nah Seperti ini Contoh Ya Ini Kan Daerah Luasan Di Daerah Y Sama Dengan X Per X Kuadrat Bagaimana Kalau Misalkan Ini Integralkan Dari 1 Sama Tah Hingga Jadi Infinite Integration Contoh Kayak Integral Y Sama Dan 1 Per Akar X Dari 0 Sama 1 1 Per Akar X Kan Gak Terdefinisi X Sama 0 Nah Itu Bagaimana Nah Contoh Integral A B 0 B Min X Per 2 D X Itu Hasil Integral Dan Batas 0 Sama B Berarti Dapat Berarti Dilimitkan Gini Perhitungan Limitnya Ketemui 2 Ladi Pada Saat Menegati T Hingga B Ini 0 Berarti Min 2 Per E Pangkat B Per 2 Per Jadi Per Di bawah Jadi Penyebut Min 2 Jadi Pembilang E Pangkat T Hingga Pasti Min 2 Per E Pangkat T Hingga Berarti Min 2 Per 0 E Min 2 Per T Hingga Min Min 2 Per Hingga 0 Jadi 0 Tambah 2 Hasilnya 2 Berarti Integral 0 Sampai Hingga Dari Min X Per 2 D X Itu Harus Dibatasi Dulu Jangan Tiba-tiba Ini Di Integralkan Harus Ditulis Gini Limit B Menegati T Hingga Dari 0 Sampai B Gini Kalau Misalkan Tiba-tiba Kalian Integralkan Udah Pasti Langsung Salah Gitu Jadi Lah Dia Itu Continue Pada Interval Tertentu Contoh Ini Definisi Yang Satu Yang Pertama Ini Untuk Definisi Yang Pertama Untuk Definisi Yang Pertama Integral With Infinite Limit Of Integration Are Improper Integral Of Type 1 Gini Jadi Suatu Integral Dengan Limit Integrasinya Yaitu Infinit Gitu Itu Disebut Sebagai Improper Integral Ini Pertama Jika Fx Continue Pada A Sampai T Hingga Maka Luasan Daerah Dari Fx Dengan Batas A Sampai T Hingga Dx Itu Bisa Dituliskan Gini Ingat Berarti Harus Didefinisikan Limit Nya Dulu Limit B Menekati T Hingga Dari A Sampai B Jadi Kan Terbatas Integral Sama Juga Diminta Hingga Juga Minta Hingga Sampai B Dengan Syarat Fx Kontinu Diminta Hingga Sampai B Dengan Limit A Menekati Minta Hingga Jadi A Per B Fx Dx Terus Lagi Fx Kontinu Pada Minta Hingga Lagi Harus Dibagi Dua Misal Minta Hingga Sampai C Terus C Sampai Hingga Nah Ini Dijelesaikan Satu Satu Nanti Selesaikan Ini Dulu Baru Selesaikan Ini Dulu Soalnya Minta Hingga Nanti Jadi Limit Nanti Sedang Lagi Dicotoh Setiap Kasus Pada Kasus Kasus Yang Di Atas Jika Limit Ini Ini Semua Ada Maka Improper Integral Dikatakan Convergen Dan Limit Dan Adalah Nilai Dari Improper Integral Tadi Hasil Limit N Kan Gitu Jika Limit Nggak Nggak Ada Limit Nggak Ada Berarti Improper Integral Dikatakan Divergen Contoh Luasan Daerah Dari Suatu Y Sama X Per X Kuadrat Ini Dari Satu Sampai B Ini Menekali T Hingga Misal Luasan Daerah Dari X Sama Dengan Satu Ke X Sama Dengan T Hingga Apakah Terbatas Gitu Kan Nah Ini Kalau Sudah Dibatasi Tapi Penulisan Hasilnya Nah Kayak Gitu Integral Satu Sampai T Hingga L X Per X Kuadrat DX Gitu Kan Ini Nanti Jadi Satu Sampai B L X Kuadrat L X Per X Kuadrat DX Kan Ini Baru Selesaikan Limit B Jangan Lupa Ditulis Hasil Integral Ini Kan Ini Nanti Jangan Bingong Hasil Integral Integral X Per X Kuadrat Hasilnya Adalah Apa Nanti D D W Jadi Selesaikan Dulu Integral Masukkan Batas Satu 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 Per taingga kan Nah berarti kan pakai aturan orbital Turunan yang atas sama turunan yang bawah Terhadap B ya Turunan yang atas hasilnya adalah seper B Yang bawah adalah 1 Nah gitu Nah berarti kan ini Kalau dihitung adalah hasilnya seper B Kan gitu Limit B mendekati taingga dari seper B adalah 0 Nah makanya disini tadi 0 tambah 1 Nah seperti itu Nah ini juga kasus yang sama juga ya kira Ya kan Nah seperti itu Kalau ini dibagi 2 Minta hingga sampai taingga D x por 1 plus x kuadrat Dibagi 2 rek Minta hingga sampai 0 0 sampai taingga Apakah selalu 0 rek Itu sugi gak masalah Misal mint hingga sampai 1 1 sampai taingga Gak masalah Terserah kalian Pokok batas sih Bagi 2 Biar kalian bisa mengerjakan 1-1 Sesuaikan dengan definisi ini Gitu Nah kalau gini kan enak Misal dibagi 1-1 Kalau udah ditulis gini Ini kerjakan dulu Berarti kan mint hingga sampai 0 D x por 1 plus x kuadrat Nah ini Kenapa ke 0 Terserah kalian Dia soalnya disini pilih C nya sama dengan 0 Kalau misalkan kamu C nya sama dengan 100 Gak apa-apa C nya sama dengan min 100 Gak apa-apa Terserah kalian Yang penting terbatas Gitu Nah Misal ngerjakan ini Minta hingga ini Ini dekati dengan A Jadi limit A menekati minta hingga gini Nah Jadi kan karena ini Minta A nya udah menekati minta hingga Langsung diganti ke batasnya A sampai 0 D x por 1 plus x kuadrat gini Nah integral ini Kan hasilnya kan tangan inverse x Lagi kan hasil integralnya 1 por x kuadrat dx kan Integralnya Batasnya 0 sampai A Eh A sampai 0 Sorry kebalik Udah masukkan Batasnya ini Nah ketemu ini kan Limitnya tetap ditulis kan Nah berarti Sekarang Masukkan tak hingga nih Tangan inverse 0 Pasti 0 Berarti kan tangan yang nilainya 0 Kan sudutnya 0 Terus abis itu Tangan inverse A Dimana ini minta hingga kan Min pi per 2 Maksudnya ini Tangan Yang nilainya adalah Min pi per 2 Kan gitu Tangan yang nilainya Tak hingga kan cuma 1 Pi per 2 kan Karena ini min pi per 2 Berarti kan disini Min pi per 2 Kan gitu Nah jadi kan Ini kan 0 dikurangi Min pi per 2 gitu kan Jadi pi per 2 Jadi jangan bingung Tangan inverse Yang hasilnya Min pi per 2 Sekarang gini Tangan inverse Yang nilainya Tak hingga adalah Pi per 2 Kan gitu Sekarang Kalau misalkan Min ta hingga bagaimana Nanti kan Tangan inverse Yang nilainya adalah Min pi per Eh Min ta hingga kan gitu kan Berapa kalau sudutnya Min pi per 2 Gambangnya gini Tangan min pi per 2 Itu kan sama dengan Minus tangan pi per 2 Iya kan Tangan pi Tangan min pi per 2 Kan sama dengan Tangan minus tangan pi per 2 Ulangi lagi Tangan min pi per 2 Itu kan sama dengan Minus tangan pi per 2 Nah berarti kan Minus tangan pi per 2 Kan ta hingga Berarti kan minus ta hingga Berarti kan tangan Min pi per 2 Sama dengan min ta hingga Kan gitu Berarti apa Min pi per 2 Sama dengan tangan inverse Min ta hingga Nah itu paling gampang Kalau misalkan kalian tulis Ini kata-kataku ini tadi Dengan runtut loh ya Oke Ini gak perlu tak hitungkan Yang ini juga sama Loh kan ketemu kan Gini kan Prosesnya sama juga kan Ingat selesaikan aja dulu Integral ini Ini gak usah tak hitungkan Yang ini Terus lagi ini Integral 1 sampai ta hingga Dx per x pangkat p Ini juga sama Cara mengerjakan Dibatasi juga Ini kan soal aslinya kan Gini sih 1 sampai ta hingga Dx per x pangkat p Limit kan B menekati ta hingga Jadi 1 sampai B Dx per x pangkat p Selesaikan integral ini Masukkan Setelah ketemu hasilnya Integral ini kan Ini hasilnya integralnya Ini kan Selesaikan dan Masukkan batas B Limit B menekati ta hingga Kan gak masalah Gak ada masalah apa kan Baru Dihitung Gitu Dimasukkan Nah ini juga Ini kan Misal ya Limit Eko limit 1 per akar x Kan gitu Integral 1 per akar x 2 akar x Mungkin kita bisa Masuk ke hitungan aja Ini nanti Sebenarnya aku udah Males Masuk ke hitungan Cuman Gak bobes Masuk ke hitungan aja Biar lebih enak Nanti Lebih jelas Terus lagi Yang ini Integral sweet vertical Asimptot Nah misal ini Integral dari 0 sampai 1 Dari 1 per akar x Kira Lah 1 per akar x Dimana 1 per akar x Kan gak continue Di x sama dengan 0 Makanya disini Disama dengan kan A Makanya kan Limit A Mendekati 0 dari kanan 1 A sampai 1 Ini kan ketemunya 2 Lah Jangan rumah lagi Soal asil ini 0 sampai 1 Dx per akar x Lah 1 per akar x Kan ini gak Gak continue Di x sama dengan 0 Makanya disini Dilimitkan Sama juga A sama 1 Dx per akar x Sama dengan 2 itu Lah ini Selesaikan integralnya Kan ketemunya ini kok Ya kan Masukkan baru A sampai Batasnya juga dimasukkan Kan ketemunya ini Baru dimasukkan limitnya Gitu cerita ini Sama dengan 2 Kan ketemu Terus Efeksnya continue Di A sampai B Dengan A ini Membuatnya pas di A Gak continue kan Efeksnya Berarti misal A sampai B Efeks di X Nah ini A nya yang Dilimitkan Kenapa? Soalnya efeksnya Gak continue pas di A Tapi continue Sampai ke B Terdefinisi di B Tapi gak terdefinisi di X sama dengan A Efeksnya Makanya dia Dilimitkan Ini juga A sampai B B nya kan kurva Kurung tertutup Itu berarti Efeksnya Dia gak terdefinisi di B Tapi terdefinisi di A Makanya yang Dilimitkan adalah B Mendekati dari kiri Soalnya kan Ngitungnya B nya Dari kiri Dari A ke B A kan lebih Lebih kecil Dari B Kan gitu Makanya Kita dari kiri Gitu Nah ini juga Yang ini dari kanan Kenapa? A nya sama B Besar B Jadi kan Posisinya efeks kan Dari A ke kanan Makanya kan Limitnya kan Mendekati A dari kanan Kan gitu Oke ya Semoga bisa dipahami Ini juga sama Pengertiannya Kayak yang sebelumnya Contoh Investigate The convergence of E.K Nah Bagaimana cara ini? Apakah dia convergence? Berarti kalau dia convergence Menurut definisi ini Bahwa Impra perintegralnya Ada nilainya Gitu Kalau dia convergence Berarti Ini Kita gerakan terhadap 0 sama 1 1 per akar X Eh 1 per 1 min X D X Gitu Rek Semoga kalian memahami ya Aku kelihatan ini males Ini menghitungkan Jadi Untuk menghitung ini Untuk menghitung ini Limitkan nanti Oke ya Dilimitkan Dan Diselesaikan gitu Nanti dapat ini Ketemunin kok Tak ingat Berarti dia Divergent Nah ini juga lagi Evaluasi 0 sama 3 Di X X Min 1 2 Per 3 Gini Lah Ingat Dari 0 sama 3 Ini dia gak continue Di X sama dengan 1 Kan Berarti kan menurut sifat ini Dia harus dibagi Misal dari A sampai B Ternyata F X nya Dia gak continue Di C Makanya dibagi A sampai C Terus C sampai B Dibagi 2 gini Kan gitu Nah berarti 0 sama 3 Dia kan gak continue Di X sama dengan 1 Makanya dibagi 0 sama 1 Terus 1 sama 3 Lagi masing-masing Harus limitkan 0 sama 1 Berarti kan Satunya dari kiri kan Makanya disini B nya menekati Satu dari kiri Selesaikan lagi Terus yang satu ini C sampai 3 Satu dari kanan kan 1 dari Sampai 3 kan Berarti kan 1 ke kanan 1 sampai 3 kan 1 ke kanan berarti Limit C Mendekati 1 plus C sampai 3 kan gitu Lah seperti itu Ini selesaikan Kayak biasa Ini kan Hasil integral ini Kan ini Ya kan Terus batasnya C sampai 3 Wah selesaikan Masukkan batas Nah kan Masih C kan Terus limitnya Lihat Masih belum dimasukkan kan Setelah itu Baru C nya Mendekati 1 Dari kanan Masukkan nilai 1 Berarti Ketemuni ini Berarti integral ini Sampai dan 3 per 3 plus 3 akar 3 Akar banget 3 dari 2 Terus yang ini lagi Kita ulangi Kurang kali belum paham Yang mana tadi Nah ini Sehingga kira Jadi kan Iki 1 sampai B Kan Soal asil ini kan Iki Kan ini Nah ini Iki Limit kan Eh bukan Soal asil ini Kan ini Kan gitu Oke ya Nah ini limit kan dulu Limit B Mendekati tak hingga Dari 1 sampai B Dx Per x Pangkat B Iki integralkan Hasilnya apa Hasilnya kan ini Dengan batas Yang sudah dimasukkan Gampang ini Hasil integral Iki Tanpa batas kan ini Nah baru Masukkan batasnya 1 sampai B Nah nanti kan ketemunya Ini Disederhanakan Jadi Iki Ini pas pada saat Udah Batasnya dimasukkan Gitu Nah Berarti Tinggal Melimitkan Iki Pada saat B nya mendekati tak hingga Maksudnya Kayak poin-poin Jadi dia disini Cuma menghitung Integral 1 sampai B Misal kayak gini Iki kan dia disini Poin lain Nah dia menyelesaikan Iki Ketemu Berarti ngu Nah abis ketemukan Hasilnya ini Berarti tinggal limit B menekati tak hingga Udah dihitung Nah Kalau B nya lebih besar 1 Iki Hasilnya 1 per B Min 1 Kalau B nya lebih besar 1 Kok hitungan Pasti ketemu Pasti hasilnya B Min 1 Soalnya apa Pada saat B nya lebih besar 1 Iki kok 0 Kan B nya pangkat B nya pangkat positif kan Nanti gitu Iya kan B nya pangkat P min 1 Kalau lebih besar 1 Kan berarti B nya pangkat positif Iki Berarti kan 1 per ta hingga 1 per ta hingga kan 0 0 min 1 kan jadi Min 1 kan Nah min 1 Kalikan 1 per min P Berarti kan hasilnya adalah 1 per P min 1 Kan hasilnya iki Jangan bingung loh Iki min 1 Dikalikan iki Iki kan tadi 0 Iki kan jadi 0 Nanti min 1 Berarti kan min 1 kali iki Hilahkan hasilnya ini Jangan bingung loh ya Kalau P nya kurang dari 1 Berarti kan iki P nya pangkat Apa B nya pangkat negatif Kalau P nya kurang dari 1 Iya kan negatif kan Misal diambil aja 0 Atau 3 Eh kok 3 Min 3 misal gitu Berarti kan B pangkat Min 3 Min 1 Berarti kan 1 per B pangkat Min 4 1 per B pangkat Min 4 Berarti kan B pangkat 4 Kan gitu B pangkat 4 T hingga dimasukkan Iki dari ta hingga Ta hingga min 1 jadi Ta hingga Ta hingga kalikan iki Tetap ta hingga Mengenai disini ta hingga Gitu Oke ya Kemungkinan gak usah masuk ke hitungan Ini gampang Integral Integral Integralnya gampang Nah sekarang tes konvergensi Das integral ini 1 sampai ta hingga Apakah konvergen Kalau konvergen Berarti Dia harus ada hasilnya Integral ini Gitu Cara menghitung Ini 1 sampai ta hingga E pangkat min x Kuadrat dx Limitkan dulu Ta hingga nih B bisa menekati ta hingga Berarti kan ini 1 sampai B E pangkat min x Kuadrat dx Gitu kan Selesaikan ini Integral ini Nah baru B nya menekati ta hingga Hitung Seperti itu Nanti ketemu Ini teorema Di direct compression test Gitu Jika F dan G Adalah kontinus Pada A sampai ta hingga Dengan 0 kurang dari F x kurang dari G x Untuk setiap x Lebih besar Sama dengan A Maka Jika A sampai ta hingga G x D x Convergen Maka A sampai ta hingga F x D x Juga Convergen Begitu Jika A sampai ta hingga F x D x Divergen Maka A sampai ta hingga G x D x D x Juga Divergen Jika F Jadi gini Baliannya Jika F sama G Itu kontinu Maka Kalau G x Convergen Maka F x Nya juga Convergen Kalau F x Divergen Pasti g x Nya juga Divergen Kembalikan Untuk x Nya lebih besar Berlaku ini Kan nilainya Sin kuadrat X kan Diantara Min 1 Sampai 1 Kan Iya kan Lah berarti kan Kalau dikuadratkan Sin kuadratkan Berarti Dia Dia kan Pasti kurang dari Sama dengan 1 Nilainya Sin Oke Terus Habis itu Per x Kuadrat Lah Berarti Nanti Kurang dari Sama dengan 1 Per x Kuadrat Lainya kan Benar Benar Berarti Pernyataan Ini Karena Sin kuadrat X Pasti Nilainya Kurang dari Sama dengan 1 Jadi Gampang Ini Kalian Tulis di Kertas Kosong Kalian Sekarang Pas Disini kan Berlaku Ini x Bersuluk 0 Kurang dari Sama dengan Sin kuadrat X Kurang dari Sama dengan 1 Oke Sudah ditulis 0 Kurang dari Sama dengan Sin kuadrat X Kurang dari Sama dengan 1 Benar kan Pasti Soalnya Nilainya Sin Yang pasti Di antara Minus 1 Sama 1 Kali Dikuadratkan Pasti Kurang dari Sama dengan Satuan Nilainya Sin Pasti Kan Paling Besar Canton Pasti Satu Nilainya Sin Setelah Iku Itu kan Nol Kurang dari Dari sama dengan sin kuadrat X Kurang dari sama dengan 1 Baru sekarang adalah Bagikan masing-masing ruas itu dengan X kuadrat Berarti kan 0 per X kuadrat Kurang dari sama dengan sin kuadrat X per X kuadrat Kurang dari sama dengan 1 per X kuadrat Oke kan? 0 per X kuadrat dapatin 0 Terus sin kuadrat X per X kuadrat Pancat ini Terus ini 1 per X kuadrat Nah, ini konforgen dia Ini konforgen Karena 1 sama dengan 1 per X kuadrat X Dia konforgen Berarti ini konforgen Fungsi ini Itu cara mengetes salah satu Nah sekarang Kalau misalkan limit comparison test Ini pakai perbandingan antara F X sama G X Nah, misalkan positif fungsi F dan G Adalah kontinu dari A sampai dengan Maka jika limit X mendekati daingga dari F X G X Itu sama dengan L Gitu kan Oke ya Dari Kayak gini Misal F X sama G nya kontinu gitu kan Terus F X per G X itu sama dengan L Berarti kan Perbandingan ini Menghasilkan suatu Bilangan yang fix gitu kan Dengan L nya itu terhingga gitu loh Maka A sampai daingga F X D X Dan A sampai daingga G X D X Salah satunya Kalau Iki Kedua-duanya konforgen Atau kedua-duanya divergen Paham ya Jadi Contohnya gini Gini Tunjukkan bahwa Satu sampai daingga Iki Konforgen dengan membandingan Iki Dengan satu sampai daingga Satu per X kuadrat D X Satu sampai daingga Iki nih kok hitung kan Satu sampai daingga X kuadrat D X itu Ini konforgen dia Mana ya Oh bukan Nah karena X pangkat P Jangan lupa X pangkat P Kalau P nya lebih besar satu Kan dia Konforgen kan Iya kan Satu per X pangkat P Kalau P nya lebih besar satu Misal Dua Dia kan konforgen Iya kan P nya kan Harus lebih besar satu Kalau misalkan dua Berarti dia konforgen Kayak X kuadrat tadi Kalau Pas satu Dia kita gak tahu Dia konforgen atau enggak Gitu Paham ya Ini kan Kalau P nya lebih besar satu Dia konforgen Berarti kalau Satu per X kuadrat Dia konforgen Satu per X pangkat Dia konforgen Satu per X pangkat Tiga Kalau satu Per X pangkat Min empat Nah Itu dia gak konforgen Jelas Soalnya hasilnya tak enggak Tapi kalau misalkan Satu per X saja Lah Itu Gak tahu Apakah dia konforgen Atau enggak Gitu Harus ada Soalnya kan gak ada Gak ada sama dengan Berarti kita gak tahu Udah gitu aja Gini Gimana Nah oke Tunjukkan bahwa Iki Gitu konforgen Dengan membandingkan Dengan Iki Lah Fungsi Iki Dibandingkan dengan Fungsi ini Adalah Positif dan kontinu Kan pada Satu sampai Enggak Jelas Enggak Positif Kontinu Fungsinya Sorry ya Ini gak tak baca ya Sorry Gak tak baca Enggak Dia harus positif Dan kontinu Pada A sampai Enggak Kalau negatif Gak berlaku ya Sorry Gak tak baca Tadi Jadi Karena Iki Gak positif Dan Ini juga positif Pada interval Satu sampai Enggak Maka Ini kan ada Satu kan Lah Berarti kan ada L nya Kalau misalkan dihitung Integralnya Eh Limitnya Sama seperti biasa Cara menghitung limitnya Nah sekarang Iki Konforgen Karena Ini juga Konforgen Berlaku sesuai dengan Diorama ini Gitu Oke gitu Mungkin Kita bisa masuk ke Perhitungan sebentar Kita bisa masuk ke Perhitungan sebentar Yang Dari Mana Masya Allah Banget Banget Mungkin Dari Yang ini Aja Yang ini Udah Tak usahakan Full nanti Oke Kita bisa masuk ke Perhitungan sekarang Hai Oke ya Ini Soal yang udah Tak tulis Ini Ini contoh yang udah Di buku Jadi hitung luasan dari yang dibatasi oleh Y sama dengan Non X per X kuadrat Dari X sama dengan 1 Ke X sama dengan Tak hingga Sebenarnya Kalau misalkan ada syarat Kayak ini Ada syarat X sama dengan Tak hingga gitu Biasanya sih Biasanya gini Grafiknya itu selalu Mendekati sumbu X Tapi gak pernah Apa namanya Gak Gak bakalan pernah Memotong sumbu X Nah kalau Y sama dengan X itu gini Grafik ya Nah Garis yang terakhir Yang digambar ini Ini Bakalan terus-terusan Mendekati sumbu X Tapi gak pernah memotong Kenapa Soalnya Y sama dengan Len X ini Nah ini kan terus-terusan gitu Sampai kecil gitu kan Sampai gak tau Sampai kapan gitu loh Tapi gak pernah memotong Semakin Semakin besar X Semakin kecil nilai Y Gitu Semakin besar X Semakin kecil nilai Y Len X pasti positif X kuadrat juga pasti positif Lah berarti Len X pasti positif Yang X kuadrat juga pasti positif Makanya Y pasti selalu Grafiknya berada di atas sumbu X Gak bakalan pernah memotong Tapi suatu saat Yang tak hingga Kita gak tau sih Apakah memotong atau enggak Gitu Yang penting Grafiknya adalah Mendekati Bukan memotong ya Tapi mendekati Nah gitu Seperti itu Grafiknya Jadi Intinya Kalau misalkan Mencari luasannya Yang dibatasi Di batasi yang biru itu Sama hitam Berarti kan L sama dengan Integral Satu sampai Tak hingga gitu kan Terus Berarti kan Len X Ini kan grafik Len X Per X kuadrat Dan grafiknya Y sama dengan Len X Per X kuadrat Nah berarti kan Nah limit kan dulu Dibatasi dulu Tak hingga ini Nah kayak gini Kalau gak dibatasi Di ini Gak sesuai teorema ini Langsung salah aja Selain Len X Per X kuadrat D X Nah Ini Biasanya Kalau ada soal Pembatasan yang Seperti ini Aku selalu Menyelesaikan Integralnya dulu Ini poin lain Di jawaban Jadi Aku coba Menyelesaikan dulu Len X Per X kuadrat D X Ini kataan ini Gak U V Filingku sih Tapi gak tau lagi Kita coba aja Misal ya Sekarang pertama U nya sama dengan Len X Berarti dapati D U D X nya Pasti sama dengan Satu per X Berarti kan D U nya Sama dengan Seperti X D X ya Terus habis itu Lagi D V nya Berarti kan apa Satu per X kuadrat D X kan Nah Ini kan Kalau dibagikan Gini Integral E Len X Sekalikan Satu per X kuadrat D X kan Nah berarti kan Kita dapat Integral Kedua ruas kan Berarti D V Sama dengan Integral Satu per X Kuadrat D X itu kan Berarti kan V nya Sama dengan Apa Integral Per X Kuadrat Berarti X pangkat Min 2 Berarti Minus X pangkat Min 1 Atau Sama dengan Minus 1 Per X Oke Kalau bingung Hitung aja Sendiri Oke Sekarang Berarti kan Integral Ini jadi U V Min Integral V D U Nah coba Kalau misalkan Aku gak menyelesaikan Ini dulu Langsung Tak selesaikan Ini ke bawah Tak lanjutkan Betapa banyaknya Yang tak Tulis Ganti Makanya aku males Pasti gak selesaikan dulu U nya adalah Lan X Oke Lan X V nya adalah Min 1 per X Minus Integral V nya adalah Min 1 per X D U nya adalah 1 per X D X D X D X Eh kok Gini Minus Integral Min 1 per X D X Nah gitu kan Kok elek banget Tulisannya Min 1 per X Galikan 1 per X D X Nah ini kan Minus Bisa Dikeluarkan Deregral Min 1 kali Ini kan minus Sebelah situ Ini kan berarti Min 1 dikali Seper X kan Nah kan gitu Nah sekarang berarti Sama dengan apa Minus 1 per X Lan X Ini kan Minus jadi plus kan gitu Min ketemu min Plus Integral 1 per X Kuadrat D X Nah ini kan sama Berarti sama dengan Min 1 per X Lan X Integralnya hasilnya Hasilnya adalah Plus Min 1 per X Gini Nah kan gini hasilnya Plus C nya gak usah ditulis Gak apa-apa sih Cuman gak apa Hapus Ditulis aja Min 1 per X Lan X Minus 1 per X Plus C Ini kan hasil integral Oke ya Sekarang kita kembali lagi Mesti kita hapus Belenok sih Oke Oke Berarti Kita dapet ya Nanti kan ini Sama dengan apa Limit B menekati Tak hingga Kan gitu Integralnya Hasilnya adalah Low 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 Error Mana Astagfirullah Alhamdulillah Terus hasilnya Min 1 per X Lan X Min 1 per X Lan X Dikurangi Dikurangi 1 per X Nah Plus C nya gak usah ditulis Dengan batas 1 sampai B Plus C nya gak usah ditulis Oke Sekarang berarti Ini bakalan sama dengan Apa Limit B menekati Tak hingga Dalam kurung gini Batasnya masukkan B Min 1 per B Lan B gini Min 1 per B ya Kan gitu D Kurangi Min Kan gitu kan 1 per X Lan Eh 1 per len X 1 per 1 Kan gitu 1 per 1 Lan 1 Min 1 per 1 Kan gini Nah berarti sama dengan Limit B Menekati Tak hingga Seiki limit nya Belum tak hitung Ini masih Menghitung penyederhaniannya dulu Kalau misalkan Tak hingga nya udah tak masukkan Limit nya gak bakalan Tak tulis Oke kita sederhanakan Ini bakalan jadi Yang Yang B nya Tetap Berarti kan Minus Lan B Per B Min 1 per B Gitu kan Terus Ini kan Lan 1 Min 1 Berarti Lan 1 0 Min jadi plus Berarti tinggal plus 1 Keluar Ini kan Min 1 Lan 1 kan pasti 0 Ini kan pasti 0 kan berarti Nah ini kan Min 1 kan Min 1 per 1 Min tetap Plus Nanti gitu kan Nah sekarang Nah ini Bakalan jadi 0 kan Kalau tak hingga nya dimasukkan Nah berarti kan Ini bisa ditulis gini Limit B menekati tak hingga Min len B Per B Nah ini Rada susah Ngetung nya Nah ini kan Kurangi Ini limit nya udah tak masukkan ya Gitu Jadi Ini Poin sendiri nanti 0 Gitu Terus tambahkan 1 Nah sekarang kita hitung Yang limit ini Nah ini kan Kalau kamu masukkan kan Tak hingga per tak hingga kan Ini nanti hasilnya Iya kan Nah berarti Harus di Hitung dulu Sing limit B menekati tak hingga Satu dari 1 per B Kan hasilnya 0 Ini data hitung Terus 1 nya Gak ada B nya Makanya tetap 1 Nah ini kan Kalau dihitung kan gini Limit B menekati tak hingga Ini kan pakai aturan Lomotal Berarti jadi Minus 1 per B Turunan atas Per turunan bawah kan 1 Yang B Turunan B terhadap B Kalau turunan X terhadap X Pasti 1 Kalau turunan B terhadap B Ya 1 juga Gitu Turunan ikin loh ya Jangan bingung Terus turunan ini Makanya seper B Terus Minus 0 Tambah 1 Berarti tinggal 1 Tambah 1 Masukkan tak hingga Ke sini Yang belum dimasukkan kan tadi Nah ini kan Berarti kan hasilnya 0 0 tambah 1 Sama dengan 1 Berarti dia Improper integral Berarti luas terhadapnya adalah 1 ketemu Nah seperti itu Nah terus Contoh yang selanjutnya Ya itu Ini gak usah digambar Cuman Kepos digambar Kalau evaluasi ya Ini integral Min taingga Sama taingga Dari 1 per 1 plus X Kuadrat DX Nah ini kan tangan inverse Kan ini Ini kalau misalkan digambar Kalau misalkan digambar Ini gambar ini KW Nah ini Ke kiri juga Gak pernah memotri sumbu X Ke kanan juga gak pernah Tapi selalu mendekati sumbu X Bisa nanti gitu Area ini gini Terus area ini Di part grafik itu Nah disini nih Daerahnya Oke Kita lanjutkan Gambarnya sih Kok bisa tau pak Ya enang buku ya Kan kita gak mempelajari Bagaimana cara menggambar ini kan Langsung aja Sekarang Berarti kan ini Limitkan dulu Tapi kalau kayak gini Kasusnya Dibagi dua dulu Seperti teori mana Jadi kan gini Misal limit Eh kok ojek limit sih Tapi langsung aja dulu Ini kan sama dengan integral Min taingga Sampai 0 Nah ini Nolnya bisa diganti 1 atau 2 Atau 3 Terserah Pokok yang enak 1 plus X kuadrat DX Kan gitu Tambahkan Nah karena ini mulainya dari 0 Eh berakhirnya dari 0 Berarti ini mulainya dari 0 Sampai taingga gini 1 per 1 plus X kuadrat DX Nanti gitu Kalau misalkan ini 1 Ya ini dari 1 gitu Kan C kan Kan minta Minta hingga sampai C kan C nya kan terserah diambil Ya terserah kalian Gitu loh Nah berarti Bagaimana cara Mengintegralkan ini Poin aja Satu-satu Yang pertama Yaitu Integral Minta hingga sampai 0 1 per 1 plus X kuadrat DX Nah ini kan Kalau misalkan Di integral Berarti kan sama dengan Limit B Mendekati Taingga E minus Sorry Min taingga Apa ya Ya wis Min taingga gitu ya Nah berarti kan Ini sama dengan B sampai 0 ya 1 per 1 plus X kuadrat DX Kan gitu Ya kan Nah Nah berarti kan Kita dapat ini B nya di bawahnya Taingga B nya itu di bawahnya 0 Nilainya Negatif dia Kan minus taingga Nah ini kan Kalau diselesaikan Ini bakalan jadi gini Limit B menekati Taingga 1 per 1 plus X kuadrat Itu kan tangan inverse Tangan inverse dari X kan Dan batas B sampai 0 Berarti sama dengan Limit B menekati taingga Masukkan batas C Tangan inverse 0 Kan gitu Minus tangan B Nah udah gini Berarti kan Nah baru dimasukkan Batasnya E limitnya sekarang Tangan inverse 0 Yang pertama Berarti kan Tangan Yang nilainya 0 Apa gini Berarti kan tangan A Misal sama dengan 0 Kan gini Ini kan kalau dituliskan Kan gini Tangan Inverse 0 kan Sama dengan A Kan gitu Ya kan Nah berarti kan Tangan berapa yang nilainya 0 Kan cuman A nya sama dengan 0 Kan paling gampang Kan gitu Berarti kan ini Pasti Sama dengan 0 ya Berarti kan ini Pasti sama dengan 0 Terus lagi Minus Tangan B Berarti kan tangan Gampangnya kan tangan Yang taingga Berarti kan gini Tangan Oh Taingga Minus taingga B Menekati Min taingga Min taingga Tangan 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 Inverse Inverse nya Mana Min taingga Gambarnya kan gini Nah Nulis ini Kok Tangan Inverse B Kan misal Sama dengan A Nah berarti apa Tangan A Yang nilainya adalah B Nah B nya kan nilainya Min taingga Kan gitu Nah berarti kan Tangan yang nilainya Tangan A Misal sama dengan Min taingga Nah A nih kan Harus negatif Karena apa Misal gini ya Tangan Min A Kan gitu Sama dengan Minus tangan A Nah kan gitu Minus Tante A Minus tangan A Ya kan Nah Kalau gak Negatif Kita susah Dapat Min taingganya Nanti Berarti A nih Ambil aja yang negatif Jadi dari awal Min A Misal gitu Berarti kan Kita dapat Ini kan Tangan Min A Gini kan Sama dengan B Berarti kan Ini Tangan Min A Gitu kan Sama dengan B Eh Minta hingga Ini kan Lebih gampang nanti Nah berarti kan Nanti Minus tangan A Minus tangan A Sama dengan Min taingga Ini kan Min sini min Gampangnya kan gitu Sini min Sini min Berarti kan tinggal Tangan A Sama dengan taingga Gitu aja kan Nah tangan yang nilainya Taingga kan Cuman B per 2 Lagi sih gampang Gitu aja Oke ya Berarti kan ini B per 2 Kan gitu Itu kalau Nah Apa Jendangnya Jendangnya mana Berarti kan A nya nilainya adalah P per 2 Ingat Tangannya adalah Tangan Min A Sebenarnya Hingga Hasilnya adalah Min taingga Berarti kan disini adalah Tangan inverse Yang nilainya Negatif kan Nah Berarti kan Tangan inverse Yang nilainya negatif Berarti Bukan pi per 2 Tapi min pi per 2 Kan gitu Lainya gak percaya Dihitung aja Min pi per 2 Kan ini Ngitungnya berarti Nek bingung Gampang ini Kalau bingung ya Tangan Min pi per 2 ya Berarti kan sama dengan Minus tangan Pi per 2 Lagi kan sama dengan Minus Tangan pi per 2 Kan tak ingga Kan gitu Oke semoga Kamu ngelami Berarti kan sama dengan Apa Pi per 2 Lagi tak dapat Integral yang pertama Yaitu Pi per 2 Oke yang pertama Sekarang Yang terakhir Yaitu yang integral Yang kedua Yaitu integral 0 Sampai taingga Nah Negatif di poin-poin ini Dua Nulisku Setiap Setiap tulisan ini Yang soal itu Harus tak tulis lagi Makanya capek Dx ya Nah ini kan berarti Limit B Negatif di taingga Atau P lah Terserah Bosen ya P aja ya P menekati taingga Integral 0 Sampai P 1 per 1 plus x Kwadrat dx Nah ini karena Kita udah tau Hasil integralnya Makanya gak usah Di poin lagi Apa? Tangan Inverse Tangan inverse X ya Dan 0 Sampai P Nah berarti kan Ini hasilnya adalah Limit P menekati taingga Tangan Inverse P Min Tangan Inverse 0 Berarti kan Tangan inverse P berarti tangen Inverse Taingga kan gitu Sama dengan berapa kan Nah ini kan berarti P per 2 Soalnya Tangan P per 2 Sama dengan taingga kan Nah berarti Yang awal Kalau P nya dimasukkan taingga kan Langsung P per 2 Terus tangen inverse 0 kan 0 Berarti kan sama dengan P per 2 Berarti kan ini hasilnya adalah Yang kedua Yang ini Hasilnya adalah P per 2 Berarti kalau di jumlah Hasilnya adalah P Kan gitu Yang jumlah aja Gampang kan Nah seperti itu Proses untuk melakukan Perhitungan nih Jadi pelan-pelan Dan Perhatikan dengan Siksama gitu aja Semoga memahami Oke kita lanjut Ke contoh selanjutnya Oke Terus kita masuk Contoh selanjutnya Yaitu Pertanyaannya Yaitu Integral 1 Sampai taingga Dari Dx Per x Pangkat P Gini Ini kalau dituliskan Gini ya 1 sampai taingga 1 per x Pangkat P Ini 1 per x Pangkat P ya Dx Apakah dia Convergen gitu Pertanyaannya Nah Kalau convergen Berarti Hasil integralnya Kan ada Kan gitu kan Sekarang gini Ini dihitung aja Seperti biasa Berarti apa Limit P Eh jangan P lagi Jangan Soalnya kok Sudah dipangkat Limit B aja ya B menekati taingga Dari integral B 1 per x Pangkat P Dx 1 per Min P plus 1 Min P plus 1 Habis itu X pangkat Min P plus 1 Dengan batas 1 sampai B Kan gitu Ya kan Nah sekarang Kalau lagi disederhanakan Kan jadi gini Limit B Mendekati taingga Ini berarti 1 per 1 Min P Habis itu Nah ini kan 1 per Kan gitu kan 1 Min P E x Pangkat itu Kalau misalkan Tak balik X pangkat 1 Min P Kan gitu Dan batas 1 sampai B Sudah dimasukkan dulu Limit B menekati taingga Dimasukkan nilai B nya Berarti 1 per 1 min P Itu per B pangkat 1 min P Kan gitu Dikurangi 1 per 1 min P Terus Dikalikan 1 Kan gitu Nah berarti kan 1 min P B bisa difaktorkan ya Limit B Mendekati taingga Kan gini Terus 1 per 1 min P Habis itu Disini 1 per B pangkat 1 min P Min 1 Kan gitu Bisa difaktorkan gini kan ini Sek sek Oh kebalik kan ini Ini 1 min P Oh kebalik Kebalik Oke seharusnya Ini kan 1 min P Kalau misalkan Itu kan Ini kan 1 min P Dibalik lagi kan Berarti B min 1 B pangkat B min 1 Salah ya kan Ini mulai mentem B pangkat B min 1 Min 1 Gini kan dapat gini Ini kan ada 2 sarat Pertama Kalau P nya Sama dengan E Lebih besar daripada 1 Misal 2 2 3 4 5 5 Kan gitu Nah Kalau misal B nya lebih besar 1 Yang pertama Kita bisa dapat ini Yang pertama Yang pertama Kalau B lebih besar 1 Berarti kan nanti limit B mendekati T hingga yang ini 1 per 1 Min P Ini kan gak masalah nanti Ini gak masalah Terus P nya lebih besar 1 Bisa 2 Bisa 3 Bisa 4 P nya soalnya Disini bisa diukur nanti Nah Berarti Kalau misalkan B nya lebih besar 1 Kan nanti Jadi Astagfirullahaladzim Berarti kan Ini bakalan jadi gini Kalau B nya lebih besar 1 1 per B pangkat P min 1 Lagi kan Pasti positif kan Kan gitu Ini kan yang bawah Pasti positif Kalau P nya lebih besar 1 Kan gitu Berarti kan B pangkat P min 1 Pasti lebih besar 1 Maksudnya P min 1 Kok B pangkat Maksudnya P min 1 Pasti lebih besar 1 kan Kalau misalkan itu Kalau dia lebih besar 1 Eh Lebih besar sama dengan 1 Itu berarti kan Ini Persamaan ini kan jadi 1 per B pangkat P min 1 Kan gitu Misal 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 P nya sama dengan 3 Nah berarti kan 1 per B pangkat 3 min 1 Berarti kan sama dengan 1 per B pangkat 2 Maksudnya Pancet Gak usah Gak usah dibalik Ke atas gitu Jadi kan Ini jadi 1 per Kan gitu Kalau misalkan Ini jadi 1 per Kan gitu kan Kalau dia jadi 1 per Terus B nya mendekati T hingga Ini kan nanti Ujungnya jadi 0 Kan gitu Berarti kan ini jadi 1 per 1 Min P Terus 0 min 1 Kan gitu Nah ini kan Kalau dihitung Hasilnya adalah 1 per P min 1 Ada Nilainya Kalau P nya sama dengan P nya sama dengan Apa 1 Eh lebih besar 1 Kalau P nya Sama dengan 1 Ini bakalan jadi apa Ini Limit B menekati T hingga P nya sama dengan 1 Oh gak bisa Kalau B nya sama dengan 1 Ada ini 1 min P Gak bisa Berarti apa Tinggal P kurang dari 1 Kok T hingga Divergen Kalau B nya Sama dengan 1 Kalau B sama dengan 1 Kan gini Limit B menekati T hingga Kan 1 Per 1 min P P nya sama dengan Sari Satu Satu gini kan Satu min P Terus Satu per B pangkat 0 Kan gini Min 1 ya Ini kan sama dengan Pasti langsung T hingga Kan gitu Soalnya ada Satu min P Kan P nya 1 Nah Berarti kan dia Divergen disini Kalau ini Divergen Soalnya ada Angka fix disini Satu per B min 1 itu Lalu kebalik lagi Emosi ya Berarti kan Ini Satu per Satu min P Gitu Kan ada Angka fix disini Jadi Gak masalah Nah ini kan T hingga Yang terakhir Berarti dia Divergen Sekarang kita Coba lagi Kalau B nya Kurang dari 1 Kita coba lagi Kalau B nya Kurang dari 1 Kalau B kurang dari 1 Berarti kan nanti Limit B mendegati Tak hingga Ini kan tetap Satu per satu Min P Terus Satu per B pangkat B min 1 Min 1 Gitu kan Kalau B nya Kurang dari 1 kan Berarti kan B min 1 Kurang dari 0 Gitu kan Berarti kan Pangkat 1 Ber B pangkat B min 1 Gitu kan Pangkatnya negatif Berarti kan Harus diubah ke atas Kan Biar jadi Pangkat positif Berarti kan B pangkat 1 Min P Nanti kan Gitu Ini kan Baru positif Nanti Gampang ini Contoh B sama dengan 4 Misal Eh Jangan P nya kurang dari Misal P nya sama dengan Min 1 Gitu Berarti kan Satu per B pangkat Min 1 Min 1 Berarti kan Sama dengan Satu per B pangkat Min 2 Sama dengan B pangkat 2 Nah berarti kan Harus di ke atas Biar dia jadi Positif Itu kan Pangkatnya Berarti kan Pangkat itu Jadi negatif Yang ini kan Jadi negatif Berarti kan Sama dengan Limit B menegati Hingga Gak cukup Berarti sama dengan Limit B menegati Hingga Satu per Satu Min P Ini kan Pangkatnya Jadi B pangkat Satu Min P H Min 1 Ini baru Positif Ike pangkatnya Positif Ta hingga Dimasukkan Pasti hasilnya Ta hingga Gitu Nah berarti kan Dia konforgen Eh kok konforgen Astafir Waladim Kok aku ingin Divergen Nah kan Dia jadi Divergen Berarti Itu artinya Kalau P nya Lebih besar Satu Kan berarti Ada Dua kemungkinan Kalau P nya Lebih besar Satu Berarti Integral Satu Sampai Ta hingga Satu Per X Pangkat P D X Ini hasilnya Adalah Satu Per P Min 1 Dia Konforgen Ya Yang kedua Kalau P nya Kurang dari Sama 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 Yang kurang dari Satu Juga Yang kurang dari Sama 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 Berarti Kan Satu Sama Sama Hingga Satu Per X Pangkat P D X Nanti Hasilnya Sama Dengan Tak Hingga Vergen Berarti Kalau Dituliskan Kalau Misalkan Dituliskan Dalam Bentuk Dalam Bentuk Fungsi Nanti Jadi Gini Integral Satu Sampai Hingga D X Per X Pangkat P Sama Dengan Satu Per P Min Satu Ini Hingga Ini Kalau X Alhamdulillah P Liver Satu Yang Ini Kakak P Kurang dari Sama Dengan Satu Gitu Lah Ini Untuk Mengerisakan Oke Kita Lanjut Ke Contoh Selanjut Oke Kita Masuk Ke Definisi Yang Selanjutnya Yaitu Bukan Yang Integral Ke Hingga Lagi Tapi Integral Ke Angkanya Yang Fix Kita Tahu Cuman Fungsinya Tidak Ada Tidak Terdefinisi Pada Angka Itu Contoh Ini Integral Gini Sat Nama Satu Gini Dari Satu Per Satu Min X DX Nah Ini Kan FX Nya Sama Dengan FX Nya Satu Per Satu Min X Itu Nah Ini Kan Dia Nggak Ada Nggak Ada Nilainya Di X Sama Dengan Satu Karena Kalau Misalkan X Sama Dengan Satu F1 Ini Kan Nanti Jadi Satu Per Nol Ini Kan Tak Hingga Dia Kan Tidak Terdefinisi Di X Sama Dengan Satu Ini Artinya Di X Sama Dengan Satu FX Yang Sama Dengan Satu Per Satu Min X Ini Discontinue Continue Cak Nulis Discontinue 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 Gitu Nah Kalau Misalkan Dia Pas Tidak Continue Nah Ini Mau Tidak Mau Habis Pakai Pakai Limit Limit B Mendekati Satu Misalnya Berarti 0 Sama B Satu Per Satu Min X D X Itu Nah Nanti Ini Bakalan Dapat Limit B Mendekati Satu Ini Kan Hasil Hasil Apa Nama Ini Integralnya Min Len X Min Len Satu Min X Gini Kan Terung Aja Sendiri Kalau Nggak Ucaya 0 Sampai B Gitu Masukkan Batasnya Limit B Mendekati Satu Minus Len Satu Min B Batasnya Dimasukkan Satu Min B Minus Len Minus Min Len Minus Min Len Minus Min Len 1 Min 0 Gini Kan Berarti Sama Dengan Limit B Menegati 1 Min Len 1 Min B Terus Len 1 Berarti 0 Min 0 Berarti Tinggal Sama Dengan Limit B Menegati 1 Dari Min Len 1 Min B Lahkan Gini Nah B Menegati 1 B Menegati 1 Kalau B Menegati 1 Kan Ini Berarti Len 1 Min B Kan Nanti Menegati 0 Nah Mel Itu Berarti Di grafik Gini B Menegati 1 Len Min Len Berarti Gini Len Kan Gini Sebenarnya Grafiknya Gini Len Nah Kalau 1 Min B Berarti Terus Geser Ke Atas Dicerminkan Terus Geser Ke Atas Satu Disini Nah Gini Bisa Jadi Len 1 Min B Kan Grafik Gini Nah Gini Kan 1 Min B Mendekati 0 Nilainya Len 1 Kalau Misalkan Len B Kan Gini Len B Berarti Len Min B Tinggal Nek Ngeranya Apa Di Dicerminkan Aja Di Sumbu X Nanti Kan Gitu Eh Disumbu Y Dicerminkan Aja Disumbu Y Nah Berarti Len Min B Kan Ini Nah Bukan Len B Tapi Len 0 Len 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 Menekati Minta Hingga Itu Kalau Kalau Misal B Menekati 1 Berarti Len 1 Min B Ini Menekati Len 0 Len 0 Itu Minta Hingga Len 0 Kan Grafik Kan Grafiknya kan Kebawah Sama Min Tak Hingga Lah Berarti Hasilnya Adalah Min Tak Hingga Berarti Apa Hasilnya Adalah Min Dari Min Tak Hingga Hasilnya Adalah Tak Hingga Gitu Lah Aku Menghitung Ini Kebanyakan Menggunakan Menggunakan Gambar Tapi Kalau Misalkan Kamu Mau Masukkan Kalau Mau Masukkan Masalah Misalkan Masukkan Nilai B Berarti Jadi Len 1 Min 1 Berarti Sama Dengan Min Len 0 Len 0 Kan Gak Tahu Len 0 Di Kalkulator Gak Bakalan Ada Makanya Ngemati Ini Aku Mesti Dari Gambar Len 0 Berarti Len 0 Gak Pernah Ada Berarti X 0 Semakin Mendekati Kiri Grafik Semakin Mendekati Sumpu X Tapi Gak Pernah Sama Dengan Grafik X Sama Dengan 0 Sumpu Y Sumpu Y Grafik X Sama Dengan 0 Semakin Mendekati Tapi Gak Pernah Pas Di X Sumpu Y Terus Kebawah Dan Semakin Mendekati Sumpu Y Tapi Gak Pernah Pas X Sumpu Y Sumpu Mendekati Grafik X Sumpu X Sumpu Y Jadi X Sumpu Y Sumpu Y Sumpu Y Jadi Semakin Mendekati Garis X Sama Dan 0 Tapi Gak Pas Disitu Makanya Dia 0 Itu Pasti Hasilnya Minta Hingga Karena Kita Gak Bisa Ngukum Kalau Misalkan Kamu Pakai Kalkulator Gak Gak Bokalan Terdefinisi Kalau Gak Salah Berarti Hasilnya Min Dari Minta Hingga Hasilnya Hingga Langsung Nah Ini Berarti Kalau Gini Kita Bisa Nyumpulkan 0 Sampai 1 1 1 Min Kan Gitu Kita Bisa Nyumpulkan Juga Bahwa Dia Divergan Disini Lah Terus Apamanya Ya Udah Gitu Mau Gimana Lagi Terus Kita Bisa Masuk Ke Contoh Yang Selanjut Terus Apakah Dia Ini Contoh Lagi Apakah Dia Convergan Atau Enggak Soalnya Gitu Gitu Ini Bisa Nyumpulkan Juga Apakah Dia Convergan Atau Enggak Jadi Soalnya 0 Sampai 3 Gini Habis Itu DX Per X Min 1 X Min 1 Pangkat 2 Per 3 Gini Ya Gitu Soalnya Ini Gambarnya Gini Enak Bagaimana Cara Menggambarnya Belajar Lagi Salah Bukan Gini Gambarnya Gini Ini Di Satu Gitu Enak Banyak Gambarnya Yang bawah Bukan Yang atas Yang Ini Gambarnya Bagaimana Bisa Dapat Di Sebelumnya Di Itu Cara Menggambar Grafik Yang Gak Enak Kayak Gini Ini Dia Nggak Terdefinisi Di Ini Grafiknya Gini Eh Kok Grafik Soalnya Gini 0 Sampai 3 1 Per X Min 1 Pangkat 2 Per 3 X Kan Nah Ini Dia Nggak Dari Definisi Fx nya 1 Per X Min 1 Pangkat 2 Per 3 Ini Dia Nggak Dari Definisi Dx Sama Dengan 1 Nah Berarti Kita Harus Pecah Harus Pecah Dulu Berarti 0 Sampai 1 1 Per X Min 1 Pangkat 2 Per 3 Berdasarkan Definisi Yang Yang Di Halaman Pira Di Bukunya Thomas Halaman 498 Yang Definisinya Gitu Kalau Misalkan Dia Nggak Continue Di Titik Pertengahan Antara 0 Sampai 3 Nah Satu Kan Dantara 0 Sampai 3 Kan Gitu Nah DX Berarti 1 Sampai 3 Ditambah 1 Per X Min 1 Pangkat 2 Per 3 Ingat Ini kan 1 0 Kurang dari Sama Dan 1 Kurang dari Sama Dan 3 Dimana 1 Ini FX Nggak Terdefinisi Atau Discontinue Nah Kan Gitu Makanya Dia Harus Dipatasi Dari 1 0 Sampai 1 Sampai 3 Kalau Misalkan Soal Ini X 1 Per X Min 2 Pangkat 2 Per 3 Berarti Dia Nggak Terdefinisi D X Sama Dan 2 Berarti Batasnya Bukan 0 Sampai 1 Tapi 0 Sampai 2 Nanti Gitu Gak Sampai Bingok Nah Kalau Misalkan Gini Langsung Aku Poin Tapi Tarjakan Dulu Integral Karena Terlalu Banyak Pembagian 1 Per X Min 1 Ini Kalau Misalkan Di Integral 1 Per X Min 1 Pangkat 2 Per 3 Gini Kan Ini Sama Dengan Ini Terlalu Banyak Apa Orata Tanya Nanti Ini Kalau Misalkan Di Integral Kan Hasil Integralnya Adalah 3 X Pangkat Nih 3 Kali Terus X Min 1 Pangkat 1 Per 3 Plus C Ini Hasil Integralnya Itu Berarti Kalau Misalkan Kita Buat Poin Lain 0 Sama 1 1 Per X Min 1 Pangkat 2 Per 3 Ini Tinggal Sama Dengan Limit Misal P Integral 0 Sampai P 1 Per X Min 1 Pangkat 2 Per 3 Ini 2 Kok 3 DX Itu Nah Ini Kan Hasil Integralnya Kita Sudah Dapat Tinggal Tuliskan Aja Biar Cepet 3 X Min 1 Pangkat 1 Per 3 Dengan Batas 0 Sampai P Berarti Kan Kalau Dimasukkan Limit P Mendekati 0 Eh P P Mendekati P P P P Mendekati 1 P Mendekati 0 P Mendekati 1 P Limit P Mendekati 1 Limit P Mendekati 1 Masukkan Aja 3 P Min 1 Pangkat 1 Per 3 Terus Dikurangi 3 0 Min 1 Pangkat 1 Per 3 Berarti Sama Dengan Limit P Mendekati 1 3 P Min 1 Nah Ini Bisa Dimasukkan Langsung Limit Langsung Aja Kelamaan Berarti 0 Berarti 3 0 Minus 3 Berarti Minus 1 Pangkat 1 2 Minus 1 Pangkat Minus 3 Minus 1 Pangkat 1 Per 3 Berarti Akar Pangkat 3 Dari Minus 1 Minus 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 1 Minus kan gini, berarti kan hasilnya min 1 ya, berarti 3 kali min 1 udah inget gak, pangkat min 1 pangkat 1 per 3 kan sama dengan akar pangkat 3 dari min 1 jangan lupa ya berarti kan hasilnya 0, tambahkan 3, hasilnya 3 nah, berarti kan integral yang pertama kita dapati 3, udah sekarang kita ganti batasnya, lagi integral 1 sampai 3 berarti 3 ya kita ya, ini kita hapus aja belum enak apa nolak ya berarti kan ini sama dengan 3 sekarang sama dengan 3, berarti limit p mendekati 1 dari p sama dengan 3 1 per x min 1 pangkat 2 per 3 nah, udah integralnya udah dapet tadi limit p mendekati 1 terus 3 kali x min 1 pangkat 1 per 3 dengan baterai sama 3 udah dimasukkan aja limit p mendekati 1 3 kali 3 min 1 pangkat 1 per 3 gitu kan minus 3 kali 1 min 1 pangkat 1 per 3 eh, 1 eh, 1 p min 1 pangkat 1 per 3 udah, p nya masukkan limit p mendekati 1 ini hasilnya 3 terus 2 pangkat 1 per 3 dikurangi 3 kali 1 min 1 nol udah, ketemunya adalah 3 akar 2 min 0 akar 2 pangkat 3 ya oke 3 akar pangkat 3 dari 2 berarti hasilnya adalah yang sebenarnya 3 kali kan 3 pangkat 3 akar pangkat 3 dari 2 udah, begini hasilnya ini kan menghasilkan angka yang fix kan ini kalau akar pangkat 3 dari 2 dihitung ini bakal menghasilkan angka juga ini nah, berarti kan ini angka yang fix kita dapat arti ini 0 sampai 3 1 per x min 1 pangkat 2 per 3 kita bisa nyimpulkan juga ini dx ini menghasilkan suatu angka L misalnya gitu kan atau menghasilkan angka yaitu apa 3 plus 3 kalikan akar pangkat 3 dari 2 lah, karena bisa ketemu angka ini artinya pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 fx nya itu maka integral fx nya 0 sampai 3 dari fx nya dx itu dia bukan sama dengan tapi langsung konvergen dengan fx nya adalah 1 per x min 1 pangkat 3 gitu nah, seperti itu kita bisa nyimpulkan nah terus lagi kalau berarti kan kalau misalkan dia itu konvergen dia itu konvergen apakah dia itu bisa menghasilkan menghasilkan suatu menghasilkan suatu apa jenengnya menghasilkan suatu angka atau tidak kan gitu kan berarti kalau dia konvergen dia harus bisa menghasilkan angka kalau misalkan dia gak bisa menghasilkan angka improper integral nya berarti dia langsung aja divergen kalau misalkan dia merhasilkan angka berarti dia konvergen gitu oke, kita ke contoh selanjutnya oke kita akan coba ke ilustrasi selanjutnya di teorema 2 direct direct comparison test misal aku punya fungsi gini kan f aku punya fungsi g juga disini untuk a sampai tahinga berarti kan gini positif dia kan a sampai tahinga kan gitu kalau misalkan 0 kurang dari sama x kurang dari sama dengan gx kan gini kalau yang pertama kondisinya kalau gx nya dia itu konvergen maka fx nya konvergen maksudnya bukan gx tapi integral a sampai tahinga gx itu konvergen maka gak usah dihitung integral a sampai tahinga fx ini pasti juga konvergen gitu tapi kalau misalkan integral a sampai tahinga fx nya dibalik ya divergen maka nanti integral a sampai tahinga gx nya juga pasti divergen nanti gitu itu diarumnya gitu nah ilustrasinya gini misal 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 gini ini contoh ya contoh yang pertama ini menentukan apakah integral 0 sampai tahinga itu divergen atau konvergen gitu nah itu yang pertama yang tadi kan gitu terus jaminan yang ke jaminannya yaitu fx mu sama gx mu itu harus lebih besar sama dengan 0 dalam artian dia continue dan positif pada integral itu bukan positif sih dia continue oh gak ada syarat oh gak ada ternyata dia gak ada syarat itu kok jadi bunyinya gini gampangnya gini bunyinya fg f, g continue continue pada pada gitu ya pada a, ta hingga gitu kurang tertutup ya terus 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan gx a gitu pertama jika a kok sampai ta hingga gx dx ini konvergen maka nanti integral a sampai ta hingga fx dx nya juga pasti konvergen tapi integral a sampai ta hingga fx nya dx ini divergen maka nanti integral a sampai ta hingga gx dx nya pasti divergen itu berarti untuk misal mengetes fx dia konvergen kita gunakan fungsi lain gx yang konvergen gitu dalam artian kalau misalkan mau mengetes apakah fungsi gx divergen kita bisa menganalisa fungsi lain dimana dia juga divergen dimana fungsi lain ini biasanya lebih gampang bentuk eh atau kita sudah ngitung sih biasanya segitu contoh contoh kita masuk ke ini aja contoh apakah integral 1 sampai ta hingga sin kuadrat x per x kuadrat dx ini konvergen jawabannya adalah iya kenapa kan gini kita bisa konstruksi fungsi lain ini kan posisinya untuk ini kan berarti apa x nya pasti lebih besar sama dengan 1 kan nah berarti disini sin kuadrat per x kuadrat pasti lebih besar sama dengan 0 nah disini nah disini ingat sin x itu nilainya pasti diantara min 1 sampai 1 ini kok min 1 yang sebelah kan ini sampai 1 nah berarti kalau ini dikuadratkan berarti kan sini 0 sin kuadrat x kurang dari sama dengan 1 jangan bingung loh ya jangan bingung nah berarti kan gini ini konstruksi aja dulu x per x kuadrat kurang dari sama dengan itu berarti kan kita dapat 0 kurang dari sama dengan sin kuadrat x kurang dari sama dengan 1 masing-masing dibagikan dengan atau dikalikan dengan 1 per x kuadrat itu berarti kan ini dapat 0 ya kurang dari sama dengan kuadrat x per x kuadrat kurang dari sama dengan 1 per x kuadrat kan nanti gitu nah berarti sin kuadrat x per x kuadrat ini bakalan kurang dari sama dengan 1 per x kuadrat nah kalau dia konvergen kalau dia konvergen berarti ini cukup kita buktikan ini konvergen pasti ini konvergen kan gitu bunyi teman-teman nah kan ngonorat berarti tes sizing ini lebih gampang daripada ngetes ini gitu loh daripada ngetesin kuadrat x per x kuadrat kita lebih gampang mengetes 1 per x kuadrat makanya mending dites 1 sampai 3 hingga 1 per x kuadrat dx apakah dia konvergen iya konvergen kenapa integral 1 sampai 3 hingga 1 per x pangkat p p nya terus lebih besar dari 1 agar dia konvergen kan gitu di soal sebelumnya kan gitu kan nah semoga semoga bisa memahami jadi jangan bingung kalau p nya lebih besar 1 kan ini kan di soal persoalan sebelumnya kan ini konvergen dia nah berarti kan kalau pangkat 2 ini kan dia pasti konvergen jadi ini konvergen nah kan gitu jadi karena integral 1 sampai 3 hingga 1 per x kuadrat dx konvergen maka kan gitu berdasarkan teorema nya maka kita 1 sampai 3 hingga sin kuadrat x per x kuadrat itu juga konvergen nah kan gitu dengan jaminan bahwa perlaku iki nah itu harus ada jaminan coba sekarang kita ke contoh yang lain yang divergen coba yang divergen berarti kan kalau divergen kan fx nya harus yang divergen kan untuk membuktikan bahwa gx nya divergen kan gitu nah contoh ini nah integral 1 sampai tehingga 1 per akar x kuadrat min 0,1 0,1 bukan min 1 ya 0,1 dx apakah dia divergen atau konvergen kan gitu pertanyaannya lah jangan lupa integral 1 sampai tehingga cc gini cc gini cc gini cc gini cc 1 per x kuadrat min 0,1 gini akar lah ini kan pasti lebih besar daripada sama dengan 1 per x iya kan ini gak percaya joko aja angka ini gak percaya kalau gak percaya diambil aja angka sama dengan 3 misalnya gitu berarti kan 1 per 3 kurang dari sama dengan 1 per 9 min 0,1 akar kan gitu kan lo kecil ini ya kan ya kan lah gitu nah nganalisa nganalisa mengambil sebarang sebarang apa namanya sebarang fungsi ini yang seper x itu itu yang susah itu susah disini nah ingat integral 1 sampai tak hingga 1 per x ini kan berarti p nya kurang dari sama dengan 1 berarti kan dia divergen nah disini kan berarti kalau dari 1 sampai tak hingga dari 1 sampai tak hingga 1 sampai tak hingga ini kan dari 1 sampai tak hingga berarti kan fungsi berlaku gini 0 kurang dari sama dengan 1 per x kurang dari sama dengan 1 per akar x kuadrat min 0,1 nah ini konstruksi konstruksi 1 per x nya ini yang susah gitu neken terus neken terus nah kalau ini divergen pasti ini divergen kan gitu kan ini p nya lebih kurang dari sama dengan 1 makanya ini pasti divergen pasti integral 0 1 1 per akar x kuadrat min 0,1 pasti divergen kan gitu tapi kalau ini konvergen pasti ini konvergen kan gitu bunyi ini bunyi teoremanya kan jadi jangan berbalik kalau divergen kamu cari konstruksi dimana ada suatu fungsi yang kurang dari fungsi yang dimaksud fungsi disoal maksudnya gitu tapi kalau misalkan konvergen kamu cari suatu fungsi dimana eh konstruksi suatu fungsi dimana fungsi itu lebih besar daripada fungsi yang ada disoal itu kalau konvergen kalau divergen yang kurang dari fungsi itu nah kan divergen kan aku konstruksi ini yang kurang kan kalau konvergen tadi kan aku konstruksi yang lebih besar kan gitu nah seperti itu oke kita ke contoh yang lain berarti kan ini divergen kan kita coba ke contoh yang lain kalau misalkan ada apakah integral 0 sampai pi per 2 cos x per akar x ini dx konvergen gitu kan apakah dia konvergen nah jawabannya adalah gini kan cos x kan diantara min 1 sampai 1 nah ini kan sebenarnya min 1 sampai 1 kan gitu tapi kan dari 0 sampai pi per 2 kan dari 0 sampai pi per 2 cuman tutup gini ya sudah ditutup gini juga gak apa-apa sih nah nilainya cos antara 0 sampai 1 kan 0 sampai 1 ini kalau misalkan kamu bagikan dengan x berarti kan kita dapat 0 kurang dari sama dengan cos x per akar x kurang dari sama dengan 1 per akar x kan gitu ya kan nah kalau dia convergent berarti ini convergent kalau misalkan ini convergent berarti ini convergent kalau misalkan ini divergent aku salah aku harus cari konstruksi konstruksi dari suatu fungsi lain gitu kalau dia divergent tapi di jawaban di soalnya ini sebenarnya dia convergent makanya aku langsung konstruksi suatu fungsi lain dimana fungsi ini lebih besar daripada cos x per akar x ya oh no karena ini aku berarti aku tinggal tes ini kalau misalkan ini punya angka berarti convergent berarti tinggal integral 0 sampai pi per 2 dari 1 per akar x ini kan nah dia kan tidak continue di 0 berarti limit pi menekati 0 dari kanan soalnya ini kan 0 ke kanan berarti kan akar 1 per akar x kan gini ini kan 0 pi per 2 kan gitu ya kan dari sini dia yang semakin tidak terdefinisikan yang sebelah sini dari 0 dari kanan bukan dari kiri kecuali kalau dia dari kiri makanya ada 0 plus itu berarti kan pi sampai pi per 2 1 per akar x ya dx gitu sekarang kalau misalkan ini diselesaikan integrali limit pi menekati 0 dari kanan ini hasil integralnya adalah ini 2 akar apa ini hasil integralnya setengah 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 itu min setengah berarti 2 2 akar x dengan batas pi sampai pi per 2 oke dimasukkan berarti kan 2 akar pi per 2 kan gitu dikurangi 2 akar pi kan gitu dengan oh limit ini sampai lali kan tak salah langsung pi menekati 0 dari kanan jadi sama dengan limit pi menekati 0 dari kanan langsung 2 akar pi per 2 min 0 nah ini limitnya jangan ditulis soalnya data masukkan nilai pi nya jadi kan langsung 2 akar pi per 2 kan ada angka fix disini artinya konvergen dia kalau ini konvergen berarti berarti kan dia konvergen jadi jadi integral 0 sampai pi per 2 dari cos x per akar x dx ini dia konvergen nanti gitu nah seperti itu cara mengkonstruksi ini bagaimana cara cepat untuk mengetahui apakah dia konvergen atau divergen cara cepat cara cepatnya adalah konstruksi saja dua fungsi yang berbeda dimana itu dia kurang atau lebih kurang dan lebih dari suatu fungsi yang lain misal gitu contoh contoh misal di soal misal di soal adalah gini kan x kwadrat dx misal gitu 0 sampai ta hingga misal gitu nah x kwadrat 0 sampai ta hingga kan itu pasti eh bukan 0 sampai ta hingga 1 sampai ta hingga 1 sampai ta hingga x kwadrat kan pasti kurang dari x mongga 3 terus ini kan juga pasti kurang daripada x itu kan terus dari 1 sampai ta hingga ini kan pasti positif kan gitu nah yang pertama pakai yang ini dulu nah berarti kan ini cara cara seenak gitu berarti kan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan x kwadrat x kwadrat kan soalnya kalau ini divergen ini pasti divergen kan gitu jadi kalau misalkan 1 sampai ta hingga x dx ini divergen ini contoh aja loh ya soalnya ini pasti divergen gitu loh divergen maka integral 1 sampai ta hingga x kwadrat juga divergen gitu sekarang yang kedua adalah yang ini yang digunakan berarti kan 0 kurang dari sama dengan x kwadrat kurang dari sama dengan x pangkat 3 kalau ini konvergen nah berarti 1 sampai ta hingga x pangkat 3 dx ini konvergen nah berarti kan gitu maka integral 1 sampai ta hingga dari x kwadrat dx juga konvergen nah gini cara aman untuk mengetahui apakah suatu fungsi konvergen atau enggak ini cara paling aman dulu sih aku mengerjakannya sih gitu kalau kalian punya cara yang lebih efektif itu oke gak masalah oke kita sekarang masuk ke limit comparison test ya untuk contohnya oke kita ke terama selanjutnya sekarang kita masuk ke limit comparison test jadi kan limit comparison test jadi test perbandingan limit kalau misalkan f ya f koma g ini fungsi yang positif positif pada suatu interval positif pada suatu interval misal a koma ta hingga itu terus jika limit x menekati ta hingganya dari f x per g x gak tau apakah dia mana yang lebih besar gitu kan itu menghasilkan suatu angka l dimana l nya itu jelas kurang gini maksudnya l nya itu angkanya fix angkanya itu kita bisa ngukur gitu loh maka maka berlaku yang pertama yang pertama kalau kalau f x nya integral 0 sampai ta hingga f x g x f x d x nya ini konforgen gen jelas rai dan maka berlaku gini dan integral 0 sampai ta hingganya g x d x nya ini juga konforgen atau yang kedua yaitu integral 0 sampai ta hingganya f x d x nya ini divergen dan integral 0 sampai ta hingganya g x d x nya juga di divergen nanti gitu jadi berlaku yang pertama berarti harus dijamin bahwa fungsinya positif pada interval ini terus dia limitnya perbandingan kayak gini menghasilkan suatu angka yang fix l gitu kan berarti berlaku kedua kalau f x nya konforgen pasti g x nya juga konforgen nanti kan gitu kalau f x nya divergen berarti g x nya nanti bukan f d x nya juga pasti pasti g x nya juga jadi divergen nanti gitu kalau f x nya ini integral ini f x x nya divergen maka integral 0 sampai ta hingganya g x d x nya juga divergen ingat tidak ini bukan perbandingan jika makal f x sama g x nya ini yang perbandingan jika makanya ini kalau misalkan ada kayak gini nah maka berlaku berarti kan maka ini berlaku nega ini atau ini kalau yang berlaku atas f x g x nya pasti konforgen atau yang berlaku f x nya divergen dan g x nya divergen nanti gitu berlaku salah satu nih kan kalau gak ini yuk kan gitu berarti inget ya ini bukan f x konforgen maka g x konforgen tapi f x nya konforgen dan g x nya konforgen atau f x nya yang ini divergen atau dan integral 0 sampai ta hingga dx x nya juga divergen dengan cara berlaku ini maka berlaku salah satu dari yang keduanya itu contoh ini ini di soal di contoh ini enak apakah 1 sampai ta hingga dx per 1 plus x kuadrat ini kalau ditulis gak enak banget 1 per 1 plus x kuadrat dx ini apakah dia divergen atau konforgen jika dibandingkan nah ini yang susah jika konforgen atau divergen jika dibandingkan dengan integral 1 sampai ta hingga 1 per x kuadrat dx jika dibandingkan dengan itu nah kan gini nah mencari ini ya kalau misalkan ini gak dipertahui kayak gini ini yang susah mencari ini ya nah disini kan kita tahu integral 1 sampai ta hingga 1 per x kuadrat dx berarti ini konforgen dia kan di apa namanya di perhitungan sebelumnya dia kan konforgen yang x pangkat p tadi loh yang integral 1 sampai ta hingga dari 1 per x pangkat p dx tadi ini kan konforgen kalau p nya lebih besar 1 kan terus lagi 1 per x kuadrat dari dengan interval 1 sampai ta hingga ini kan ini kan positif lebih besar sama dengan 0 ya kan pasti positif nah yang pertama harus dia lebih besar sama dengan 0 di intervalnya terus dia konforgen nah kan kita tahu berarti sekarang kita harus tes lagi 1 per 1 plus x kuadrat ini kan juga pasti lebih besar sama dengan 0 kan untuk 1 sampai 1 sampai ta hingga nah berarti tinggal 1 tes lagi ya itu apa limitnya berarti kan limit x menekati ta hingga f x g x kan berarti sekarang ambil aja f x nya itu 1 per x kuadrat per 1 per 1 plus x kuadrat berarti kan jadi gini limit x menekati ta hingga dari 1 plus x kuadrat per x kuadrat gini ini kan sama dengan 1 kalau dihitung limitnya ya kan nah karena dia menghasilkan suatu angka yang fix yaitu 1 yang sama dengan 1 habis itu dia positif terus ini dia konforgen yang dibandingkan dengan itu kan terus dia lebih besar sama dengan 1 untuk ini positif dia kan lebih besar sama dengan 0 atau positif untuk interval 1 sampai ta hingga berarti berdasarkan ini apa 1 sampai ta hingga 1 per 1 plus x kuadrat dx dia juga pasti konforgen karena ini konforgen gitu nah ini dia gampang soalnya ada pembandingnya kalau misalkan gak ada pembandingnya di contoh selanjutnya ini dia gak ada pembandingnya investigasi pertanyaan cuman gini 1 sampai ta hingga disini 1 min e pangkat min x per x ini dx apakah dia konforgen atau enggak konforgen atau divergen nah ini yang susah kenapa soalnya kamu gak pembandingnya gitu nah ini kamu bisa pakai beberapa tes tes yang sebelumnya kan ada tes yang pakai integral itu kan apa ini ada beberapa tes kan jadi ini kita pakai yang comparison ya nah gak jelaskan lagi apakah dia konforgen atau divergen nah ini kan paling gampang kan gini rek dari ini kan dari 1 sampai ta hingga dia 1, sampai ta hingga berarti kan misal 1 min e pangkat min x per x kan gini ini kan pasti lebih besar sama dengan 0 kan jelas kan gitu misal sama dengan 0 coba kalau misalkan dibandingkan dengan 1 per x ini kan juga lebih besar sama dengan 0 kan gitu lah integral 1 sampai ta hingga dari 1 per x kan gini dx ini kan dia divergen kan gitu terus habis itu ini kita gak tahu dia divergen atau konforgen berarti kita harus pakai yang perbandingan limit limit x menegati tak hingga 1 min e pangkat min x per x ini per 1 per x loh kok gini pak perbandingannya ya weh serah-serah kamu ambil fx nya apa gx nya apa ya weh dibalik 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 ini kan kok enak buku 1 per x per 1 min e pangkat min x per x tak balik ini gak kayak enak di buku kalau misalkan ini menghasilkan suatu angka yang fix berarti dia tetap dia bakalan divergen kenapa soalnya ini divergen dia ini kan gak kayak yang di buku yang di buku kan di bak apa jenengnya yang di buku kan gini limit x menekati hingga dari 1 min e pangkat min x per x ini per x per 1 per x ini kan kalau yang di buku kan gitu ya weh sih kita walik biar gak niru maksudnya aku terserah ngitung maksudnya yang ambil fx sama gx aku terserah soalnya ini perbandingan dimana fx sama gx itu entah lebih besar fx atau lebih besar gx itu terserah gitu nah kalau misalkan kayak gini kan kamu bisa dapet apa ya ini kan hasilnya apa 0 per 0 0 per 0 gini kan nanti kan gitu tapi kalau misalkan disederhanakan ini kan bisa jadi gini limit x menekati hingga 1 per x dikalikan x per 1 min e pangkat min x ini kan kecoret jadi sama dengan limit x menekati tiga hingga dari 1 per 1 min e pangkat min x terus masukkan tiga hingga nah berarti kan disini terus sederhanakan lagi kayaknya bingung menekati tiga hingga 1 per 1 min 1 per e pangkat x itu kan berarti kan sama dengan 1 per 1 min 0 nah berarti kan hasilnya 1 nah itu kan menghasilkan angka yang ini divergen kan gitu terus habis itu ini kan divergen dia nah ini kan dia divergen berarti karena ini divergen terus menghasilkan suatu angka ini di comparison test ini jadi nah gitu jadi kalau jadi ini tak salah langsung jawab 1 sampai hingga 1 min e pangkat min x per x dx ini juga divergen nanti gitu e pangkat min x lah gitu cara menjawab oke ya semoga dipahami jadi kita bisa kembali ke buku sebentar lah ini kita sampai sini ya nah ini kan dia divergen dia kan karena ini divergen juga dan menghasilkan suatu angka fix limitnya gitu fx sama gx ya terserah kalian udah misalkan kalian udah kalau misalkan bingung yaudah shalat isi khur aja biar gak bingung berarti untuk menentukan apakah ini convergen atau divergen ada beberapa tes ada beberapa tes tes yang pertama ini kan gitu nah ini kan tes for convergensi dan divergensi misal pakai iki nah ini cuma mengajari bagaimana dia itu convergen atau enggak yang pertama bisa pakai iki bisa pakai ini rek untuk menghitung ini cuman rek kalau kayak gini kan enak fungsinya kita bisa menghitung langsung apakah dia itu divergen atau convergen kalau fungsinya ini nah ini fungsinya rada susah rada susah kayak gini ya apa kayak gini atau bentuknya gak enak kayak gini rek ini kan ngitung hasil integralnya kan susah juga makanya bisa dibandingkan dengan fungsi yang lain gitu loh berarti kalau misalkan kita ingin tahu apakah ini divergen atau convergen kita cari fungsi dimana dia itu harus berlaku yang kayak gini komparison test ini kalau misalkan kita pakai diorama 2 direct komparison test ini berarti apa karena kita susah untuk mengintegralkan ini kita bisa pakai fungsi yang lain untuk menentukan apakah dia ini convergen atau divergen dengan syarat fungsi yang kita konstruksi itu harus memenuhi iki kb untuk di teorema kedua gitu untuk di teorema yang ketiga kamu juga bisa pakai iki dengan syarat kamu harus bisa konstruksi fungsi yang lain lagi dimana dia harus berlaku ini dan memiliki iki gitu jadi pertanyaannya adalah apakah dia convergen atau divergen kan kalau misalkan fungsinya itu diintegralkan gampang yaudah diintegralkan langsung aja kalau misalkan dia menghasilkan angka berarti dia convergen berdasarkan berdasarkan kayak gini itu oke gak masalah tapi kalau dia itu susah untuk diintegralkan kayak sehingga ingin ini kayak gini ini ini kan gak gampang juga mengintegralkan nah kita daripada susah-susah kayak mono bandingkan aja dengan fungsi yang lain nah ini dibandingkan dengan fungsi ini menggunakan teorema dua nah gitu jadi kita bisa tentukan apakah dia divergen atau convergen menggunakan teorema dua jadi disini ada beberapa tes untuk mengetahui apakah dia itu convergen atau divergen yang paling gampang kalau misalkan pakai comparison test atau pakai direct comparison test ini gitu yang paling gampang nah seperti itu rek oke ya semoga dipahami oke semoga apa namanya oke ya semoga paham ya jadi nah seperti itu rek untuk bab ini jadi jangan bingung kalau yang tes yang disini adalah kalian bisa mengkonstruksi suatu fungsi dimana itu lebih gampang untuk diintegralkan dan biasanya kita udah tau apakah dia convergen atau divergen gitu kan dari fungsi yang lain disini susahnya adalah mengkonstruksi fungsinya kalau misalkan menentukan apakah dia itu convergen atau divergen dari suatu misal dari suatu fungsi ini yang susah adalah mengkonstruksi fungsi yang lain kayak gini tapi kalau yang disini kalau yang kalau pakai tes ini kalau pakai yang tes sebelumnya susahnya adalah menghitung hasil integralnya susahnya itu jadi ada kelemahannya masing-masing oke terserah kalian mempunyai yang mana jadi ada beberapa tes apakah dia itu convergen atau divergen semoga kalian menangkap apa yang tak maksud ya kira gitu aja untuk materi yang di bab 8 soalnya yang selanjutnya nah probability ini gak usah nanti bisa dipelajari di peluang itu kestatistika nanti nah mungkin ini ceritakan dulu ya parametric equation ini ya sedikit aja soalnya jujur aja gak nonton ini waktunya kalau parametric equation ini sebenarnya kita mengkonstruksi suatu fungsi dalam koordinat x, y dimana itu dia itu dikonstruksi sebagai parameter parametric gitu sebagai bentuk persamaan parametric nanti gitu nah ini kira persamaan parametric nah x sama dengan t kuadrat y sama dengan t plus 1 gitu persamaan parametric jadi x sama y nya dibedakan ini kan fungsi x x sama dengan y kuadrat dengan fungsi g lah dia itu diparametrikan dengan x dengan memilih x y nya sama dengan t gitu nanti gitu nah fungsi parametric g g ini kok enak wasik banget fungsi parametric kalian bisa membentuk fungsi kayak gini terus apa yang gini nah fungsi kayak gini fungsi parametric itu kayak gini enak tapi gak nutut mempelajari jujur aja sorry gak bisa tak kasih parameter parametric curves ini enak banget terlalu panjang soalnya udah ini bisa kita ngarani kalau misalkan mau kalian mempelajari sendiri kita bisa menghitung suatu panjang kurva disitu di fungsi parametric nya juga gitu kita bisa lakukan ini terus lagi laleng curve ini y sama dengan fx ini ini kita cerita-cerita aja ini nah arc length ini kan berarti panjang dari suatu fungsi kan panjang grafik bukan luas loh ya tapi panjang kita bisa dapet lagi ini luas suatu kulit nah ini yang kayak gini dengan menggunakan fungsi parametric hampir sama sih kayak yang sebelumnya cuman yang ini bakalan lebih mudah nah dengan fungsi parametric lagi kan bisa membentuk fungsi kayak gini kira wah asik banget ya fungsi hati itu loh temen-temenku kalau ngomong fungsi-fungsi parametric seperti ini nah terus nah ini kan koordinat polar kayak gini koordinat polar nah koordinat polar ya segini aja definisinya x sama dengan r cos theta y sama dengan r cos theta eh r sin theta ini dengan tangan theta nya sama dengan y per x gitu nah ini gitu-gitu aja gampang terus lagi fungsi hati ini adalah fungsi r sama dengan 1 min cos theta gambar ini ingat ya ini koordinat x dengan x nya sama dengan r cos theta dan y nya adalah r sin theta nah ini adalah fungsi r sama dengan 1 min cos theta kalian bisa pelajari sendiri nanti lah seperti itu enak banget bagaimana cara menghitung luas yang dibatasi kalau fungsi hati seperti ini ini anak matematika kasih ngelanang bisa ngombal dan lain-lain dengan matematika nanti lah seperti itu fungsi-fungsinya nah ini area dari suatu fungsi parametrik nah bagaimana luasnya dari ini ini bisa dibelajari di sini lah seperti itu atau volumenya pun juga bisa kalau gak salah ini ya nah ini kondik section ini oh kondik section gak usah gak usah ini nah sampai sini kita pelajari sendiri nanti lah seperti itu untuk ceritanya di parametrik ini kalian bisa menggunakan oh asik banget ini ini namanya kardioda ini fungsi kardioda yaitu R sama dengan 2 kali kan 1 plus cos theta ini namanya kardioda bagaimana luas yang dibatasi dengan ini nah ini kan fungsi sing aneh banget enak aneh banget gitu loh ya apa cara menghitung luasnya yang kayak gini yang gak susah sebenarnya kalau misalkan pakai fungsi parametrik kayak gini R sama dengan 2 cos 2 kali kan 1 plus cos theta itu gampang kayak gila ini negara 0 sampai 2 ini muter jadi R nya itu muter muter 0 sampai 2 jadi R ini diukur berdasarkan sudut sudut di theta ini sudut antara R ke garis X sumbu X itu oke nanti bisa kalian belajar ya oke lah seperti itu aja semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan sorry panjang banget karena aku mencoba untuk menyelesaikan semua nih biar gak numpuk nanti materinya oke gitu aja semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan semoga kalian memahami apa yang disampaikan dengan baik oke gitu aja saya akhiri semoga Allah maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai nanti akan selalu bersama dirimu saat bersamamu kasih merasa Terima kasih.